Yang terhormat, Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Kiai Haji Ulil Albab Arwani telah tiba di tempat acara. Acara pembukaan pelatihan, baca, tulis, dan menghafal Al-Quran, metode yang buah oleh Kiai Haji Ulil Albab Arwani di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Rabu pagi 30 September 2020 di Aula Pusat Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung siap dimulai. A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi syrah li sadri, wa yasirli amri, wa hlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali acara kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita simak lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh saudara Farid Khairul Umam yang akan membacakan surat Al-Israh ayat 9. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami tersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 selamat menikmati 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 Yang pertama saya mengaturkan rakaman ribuan maaf yang tiada tarat agaranya yang pada kesempatan tahun ini karena metode pelatihan meniko diadakan oleh Unisula setiap tahun. Kemudian pada tahun ini diselenggarakan dengan cara yang minimalis, yang hadir tidak boleh melebihi 50 namun secara daring ini nanti diharapkan lebih dari 200. Dengan tempat yang seharusnya tidak di sini karena di GKB baru di screening tempatnya yang di lantai 10 sehingga kita putuskan mendadak berada di fakultas ekonomi lantai 3. Yang ini sangat memberatkan karena belum ada instalasi lift. Untuk itu kami nyun pangamutan ji, nyun gunging pangaksami. Bapak-Ibu yang saya hormati Unisula dengan Quran Learning Center. Dengan lebih dari 200 para Hafiz dan Hafito yang tergabung dalam Jamiatul Gurawal Kupaj yang dipandegani Ustadz Khoyroni Al-Habiz. Setiap tahun mengadakan kegiatan dalam bentuk terus mengembangkan metode hapalan dan metode paling cepat dalam kaitannya dengan hapalan Quran ini. Di bawah lembaga pengembangan Quran, di bawah aswan Yai Malab. Kemudian yang kedua nantinya diharapkan kegiatan ini terus bergulir, berkembang dengan sesuai dengan kondisi dan situasi metode yang ada. Mungkin ada karena keterbatasan dengan metode online. Nanti Ustadz Khoyroni akan mendesain berbagai metode baik untuk internal Unisula maupun untuk eksternal dalam kaitannya mengembangkan ilmu-ilmu Quran. Terakhir kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas penyelenggaraan yang kurang berkenan barangkali kepada para hadirin semua dan kami mengucapkan selamat mengikuti acara ini hingga akhir. Dan dengan mengharap ridho, maunah dan pertolongan Allah, marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan membaca suratul fatiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan dari Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah yang terhormat Bapak Haji Tachi Yassin Maimun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wa ala alihi wa sahabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Uni Sula, Bapak Dr. Andes, Bejo Santoso, dan para Wakil Rektor yang hadir secara online, para dekan, para hadirin yang mengikuti acara pelatihan cara baca, tulis, dan menghafal Al-Quran dengan metode yang bu'ah Pondok Besantren Arwaniyah Kudus. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wonton ing pagi menikau, kaulah panjenengan dipun paringi sehat, dipun paringi kesempatan dan sakit silaturahim. Mugi acara menikau dan silaturahim menikau dipun ridoni kalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam kita aturakan dateng junjungan Nabi Besar Muhammad SAW inggang sampun, maringi ilmu, mutapi marisakan ilmu dateng kita sedaya khususipun Al-Quran dan hadis. sehingga kaulah panjenengan saget ngelampahi dan saget mengertasi. sejata sipun datengkang nyiptaakan lan ngatur sedaya nopo ingkang wanten ing dunyum menikau. Mugi solawatlan salam ini menikau, estu-estu, kanti barokahipun solawatlan salam, kaulah panjenengan dipun paringi syafaat tuantan ing dinten menikau, hatta yaumul kiamah, dan dipun paringi kesehatan utam ini pun diterpihakan sangking virus corona. Amin. Allahumma. Amin. Selajengipun atas nami pemerintah dan atas nami pribadi, kaulah estu remen, saya senang betul dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa Uni Sula dengan Jam'iyatil Kurok Wal Hufat dan Budai ini setiap tahun menyelenggarakan metode baca-tulis dan menghafal dari Yambu'ah. Dan ini adalah dasar bagaimana kita ke depan bisa menyampaikan, bisa mendakwahkan lewat lantunan-lantunan dan tentunya bacaan-bacaan yang sahih, yang benar. Sehingga apa yang dibaca Al-Quran, apa yang kita bacakan Al-Quran dengan benar dan tartil, ini bisa menggugah hati para pendengarnya, bisa memrasuki sanubari para orang-orang yang mendengarkan Al-Quran. Sehingga awal masuk Al-Quran itu dilihat dari manteknya, dari bahasa balawahnya, ini bisa menggugah, keindahannya ini bisa dirasakan. Jangan anggap bahwa Al-Quran itu hanya kita baca saja, tidak. Tetapi wakuf-wakufnya itu pun sebenarnya juga diatur. Makroj-makroj-makrojnya juga diatur. Apalagi ketika kita sudah tahsin, sudah baik dalam membaca Al-Quran dan di mana kita berhenti membaca Al-Quran, wakufnya di mana, ini apakah harus dilanjutkan, apakah satu ayat itu harus dibaca langsung. Padahalanya ayat-ayat itu juga harus diwakufkan di pertengahan. Nah ini yang harus kita pelajari, sehingga pemahaman Al-Quran itu akan lebih mudah, di mana kita harus berhenti, di mana kita menerapkan dari kandungan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Apalagi Al-Quran juga dipelajari dari sisi ilmu atau literasi yang lain. Asbabul nuzulnya dipelajari tentang fikihnya, dipelajari tentang apa yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga apapun kejadian, apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, bisa kita kembalikan kepada Al-Quran. Sehingga ayat-ayat yang bukan hanya atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak ditulis, dibaca di dalam Al-Quran secara langsung, bisa kita kembalikan, bisa kita rujukan kepada Al-Quran. Kejadian apapun, itu pasti bisa kita kembalikan. Ilmu apapun, itu bisa kita kembalikan ke Al-Quran. Inilah kenapa pentingnya umat Islam, kita seorang Muslim harus belajar Al-Quran. Kita harus bangga memiliki kitab suci yang di dalamnya berbicara tentang ilmu-ilmu yang ada di muka bumi ini. Sehingga kita menjadi umat yang benar-benar sesuai dengan Islam yang rahmatan diralami, yang memiliki karakter budi pekerdi yang luhur. Bapak, Ibu, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, kita tahu bahwa di masa yang sulit ini, di masa pandemi COVID-19 ini dampaknya luar biasa. Bukan hanya dari segi kesehatan, akan tetapi juga dalam segi ekonomi, dalam segi pendidikan. Ini juga kacau balo, yang saat ini banyak universitas atau sivitas yang sampai saat ini masih menyelenggarakan pertemuan-pertemuan atau perkulihan secara online. Belum bisa dilakukan secara tatap muka langsung, padahal ilmu itu tidak bisa digantikan ketika kita bertatap muka. Apalagi Al-Quran. Al-Quran itu ketika kita membaca, enggak bisa kita hanya mendengarkan saja. Tetapi kita harus melihat bagaimana mulete cangkem, lisan kita, lidah kita, antara mangape kakeanopocetien. Ini harus dilihat. Sementara Pak, kan kalau kita lewat zoom, lewat video bisa dilihat. Iya bisa dilihat, tetapi pergerakan itu biasanya terlambat. Biasanya sinyal yang diberikan mulutnya baru mangap, tapi suaranya sudah mingkem. Nah, sehingga inilah kesulitannya, maka saya senang dengan beberapa pondok pesantren, khususnya pondok-pondok pesantren Tahfidul Quran, lebih-lebih di pondok pesantren Arwaniyah yang ada di mana-mana, memiliki inovasi. Kalau selama ini masih kesulitan mengajar pondok pesantren, karena kebetulan pulau Caket, kalih Salah Setunggalipun, pondok pesantren yang buka ingkang pemenawan. Pulau Niku Caket, dan dari awal kami juga mendeklarasikan bahwa pondok pesantren menawan ini menjadi salah satu rujukan untuk pembelajaran di pondok pesantren di Jawa Tengah. Sehingga alhamdulillah di beberapa daerah saat ini dicontoh. Karena orang tua dari anak yang selama ini belajar Al-Quran dengan metode darin, ngeluh. Paling puyeng, disalahnya terus, Pak, aku semuanya sebenarnya tapi kok salah terus. Karena memang tadi sinyal tidak bisa secepat apa yang kalau kita langsung tatap muka. Ngomong A, ya langsung ketok A, ngomong B, ya ketok B, 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 dan lain sebagainya. Nah ini dengan metode caranya dengan pakai fesil, yang mengajar tidak bertemu, ada jaga jarak, dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita tiru, inovasi ini. Sehingga tidak menutup kemungkinan sekolah tinggi pun itu bisa dilakukan. Pembelajaran secara tatap muka bisa dilakukan apabila protokol herkesehatan benar-benar bisa diterapkan. Dan alhamdulillah salah satu pondok pesantren yang memberikan inspirasi buat kita semua adalah pondok pesantren yang ada di Kudus, yaitu yang buah, lebih yang kita tonjolkan waktu itu di menawan. Tetapi ternyata tidak hanya menawan saja, tetapi yang lain-lain juga mengikutinya. Nah ini yang bisa saya sampaikan dan tentu banyak kisah-kisah tentang Al-Quran yang menginspirasi kita semua. Dan ini nanti ada sesi yang lain lah dibicarakan supaya membangun semangat adik-adik untuk belajar Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridui apa yang kita laksanakan pagi hari ini dan matur sembangun, gaya ulil, di abab yang sampai saat ini dengan kebayahannya masih semangat memberikan materi, memberikan contoh kepada kita semua sehingga kita bisa mengikutinya, bisa melihat. Bahwa bahasa tubuh itu lebih baik daripada bahasa mulut. Makanya kalau Nabi Muhammad SAW itu sebuah kisah menerangkan bahwa pada zaman Rasulullah itu lebih mudah untuk menerapkan Al-Quran, tapi tidak mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Karena apa? Al-Qurannya ada di depan mata dan selalu dipraktekkan oleh Nabi, sehingga bisa diingat. Nah sementara kita saat ini kehilangan itu, sehingga keterkadang kita banyak menghafalkan Al-Quran tetapi tidak bisa mempraktekan. Maka kita berterima kasih dan bersyukur sampai saat ini Al-Hafir banyak kufat yang masih memberikan contoh-contoh secara khaliah, sehingga kita mudah menangkapnya. Ini terima kasih. Saya akhiri hadhanallah wa'iyakum ihdina suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, doa kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Bukhtar Arifin Soleh Emlid. Waktu dan tempat kami bersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita awali doa ini dengan membaca suratul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Dengan demikian, acara pembukaan pelatihan baca tulis dan menghafal Al-Quran metode yang bu'a telah selesai. Untuk selanjutnya, Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah berkenan meninggalkan tempat acara untuk melanjutkan ke acara berikutnya. Penutup, marilah kita tutup acara kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bersama membaca Hamdallah. Alhamdulillahirrobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan cara baca tulis dan menghafal Al-Quran metode yang bu'a bersama Kiai Haji Ulil Albab Arwani segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Amma ba'da Hadaratin nujabah wal quroma Para alim, para masyayikh, romo-romo kiyai Ibi punyai Hadirin hadirat semua yang kami hormati Wabil khusus, romo kiyai haji taj yasin Wakil Gubernur Jawa Tengah Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Rektor Yunisula Bapak Doktor Bejo Santoso MT MHD Dan para Wakil Rektor Dekan yang kami muliakan Marilah kami melirah kita pertama-tama Memanjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semua Sehingga kita semua sampai detik dan saat ini Dalam keadaan sihhah wal afiyah Dengan apa Nikmat-nikmat Allah yang telah kita nikmati Dan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan dengan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua Bisa kita gunakan Dengan sebaik-baiknya Untuk menambah taat kita dan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga apabila kita Kembali kepada Allah Bisa tetap iman Islam dan khusnul khutimah Amin Allah ma'amin Salawat dan salam kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah mengajarkan kita Al-Quran Sehingga kita semua menjadi umat yang pilihan Menjadi khaira ummah Dan mudah-mudahan dengan berselawat ini Kita mendapatkan syafaat Dari Rasulullah SAW Di dunia maupun di akhirat Mari dengan membaca Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Bapak Ibu yang kami hormati Baik yang langsung maupun secara daring Marilah kita berniat Untuk mengaji bersama Ngaji Al-Quran Dan utamanya Bagi para asadid dan ustadzat Ini kita niat Untuk ngaji dan untuk menyebarkan Al-Quran Maka supaya kita semangat Untuk permulaan ini Akankan ni Terangkan mengenai Fadilah-fadilah Al-Quran Supaya kita tahu Keagungan Al-Quran Pertama Al-Quran adalah kitab yang paling utama Bahkan Al-Quran adalah sesuatu yang paling agung dan paling utama Sebagaimana didawahkan Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Al-Quran Al-Quran adalah sesuatu yang paling utama Paling agung Dibandingkan dengan segala sesuatu Kecuali dengan Allah Apa saja kalau kita banding dengan Al-Quran Al-Quran pasti yang lebih utama Bahwa kita banding dengan istana yang megah Al-Quran lebih utama Apalagi kalau kita banding dengan HP Ini tidak ada nilainya sama sekali Maka marilah karena Apa Al-Quran adalah sesuatu yang agung Maka harus kita agungkan Men-wakar Al-Quran Fakud-wakar Allah Siapa yang mengagungkan Al-Quran Berarti mengagungkan Allah Dan apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran Pasti menjadi sesuatu yang paling agung Yang paling utama Orang belajar Al-Quran Menjadi orang terbaik Termasuk orang mengajarkan Al-Quran Khairukum menta'allamal-qur'an wa'allamah Sebaik-baik kalian semua Adalah orang yang mau Mempelajari Al-Quran Dan setelah bisa Mau mengajarkan Maka kita harus punya niat Untuk mempelajari Al-Quran Dan untuk mengajarkan Al-Quran Biar kita menjadi orang yang terbaik Selanjutnya Al-Quran adalah mu'jizat nabi yang paling agung Mu'jizat nabi banyak sekali Wa mu'jizatuhu kasih rotun hurar Minha kalamullahi mu'jizul bashar Ini pelajaran Ini pelajaran anak Orang sejagat Dan jin dikumpulkan untuk menyusun Al-Quran Tidak bisa Walaupun hanya satu ayat Satu surat tidak akan bisa Karena Al-Quran memang Bukan Mada'in Muhammad Bukan Buatan Muhammad Tapi Oleh Ini adalah Kalamullah Ciptaan Allah Artinya Kalamullah Dawahnya Allah Maka Tidak bisa ditandingi Dengan yang lainnya Padahal mu'jizat yang lain Juga banyak Yang diantaranya adalah Tangan nabi Jadi sumber air Yaitu ceritanya ketika Nabi Melawan orang-orang kafir Bagian pengairan Menteri Kak Pengairannya Lapor kepada nabi Bahwa Airnya kurang Tinggal sedikit Lapor kepada Rasulullah Kemudian Rasulullah Sabda Sekarang Bawa ke sini Nah air yang ada Bawa ke sini Setelah dihadapan nabi Tangannya nabi Dimasukkan Setelah dimasukkan Semua Prajurit Atau orang yang Membutuhkan air Supaya ambil air Dari sini Ternyata air yang sedikit Ini tidak habis Mencukupi Kebutuhan-kebutuhan Karena apa? Karena Tangannya nabi Menjadi Sumber Air Inilah Air yang paling istimewa Karena keluarnya dari Nabi Muhammad Maka Kita ini Dianjurkan Kalau Nginum air Kan harus air yang Sehat Kalau masih ada Kalau Air itu masih ada Pasti akan Dijadikan air Dalam kemasan Jadi Air Dalam kemasan Tapi sekarang Sudah tidak ada Hanya itu saja Dan air yang Paling Baik Sekarang adalah Air zam-zam Ini sudah Diteliti oleh Para pakar Ilmu Para Pakar Kesehatan Bahwa Air zam-zam ini Air yang Terbaik Maka Kalau bisa Minum itu Minum Zam-zam Tapi sayangnya Harganya Mahal 5 liter Saja sudah 400 Seribu Badan Kebutuhan air Banyak Kalau tidak Paling tidak Air Barokah Air Yang Didoai Para Ulama Ini yang Barokah Jangan sampai Kita minum Air Yang kurang Barokah Produk-produk Kafir itu Jangan Diminum Apalagi Seringnya Bapak Ibu Wiritanya Wala Aqua Ala Naril Jahim Maka Kalau bisa Wala Aqua Selain Aqua Kalau bisa Minumnya Kalau bisa Produksi Orang-orang Islam Ini kan Barokah Produksi Pesantren Produksi Apa Nahdlatul Ulama Sekarang kan Sudah Banyak Itu akan Menimbulkan Barokah Utamanya Yang dibacakan Al-Quran Ini tidak iklan Coba kami Ingin Menunjukkan Mujizat Al-Quran Atau Keagukan Al-Quran Dari Pondok Yang bu'ul Quran Ini Menerbitkan Atau Memproduksi Air Kahaki Atau Air Buya Nah ini Sama-sama Air Sama-sama Yang diproduksi Dari Buya Barokah Itu CV-nya PT-nya Itu ada Yang namanya Kahaki Mungkin Di hadapan Bapak Mungkin Apa kahaki Apa-apa Nggak tahu Dan ada Buya Kalau yang Kahaki ini Dibacakan Al-Quran Dengan Hataman Al-Quran Kahaki Itu Singkatannya Khotmil Quran Maka ketika Produk ini Selalu Dibacakan Al-Quran Dan juga Ada Air lain Yang Dibacakan Sampai 40 Hataman Maka ketika Dikemas Diproduksi Sama-sama Apa Alatnya Sama-sama Yang Ngerjakan Tapi karena Yang kahaki Ini ada Keistimewaan Dibacakan Al-Quran Itu Outputnya Atau hasilnya Itu berbeda Ini Pengakuan Daripada Soper Yang Mengantarkan Apa Banyu Air itu Kalau Yang Di Yang diangkat Ini Kahaki Itu katanya Lebih berat Daripada Yang Satunya Yaitu Buya Buya Ini Tanpa Dihatamkan Quran Padahal Mesinnya Sama Yang Membuat Juga Sama Tapi Bedanya Ada Hataman Dengan Bidak Itu Sama-sama Satu Truck Itu Katanya Beda Beratnya Itu Padahal Tidak ada Campuran Yang Lain Bahannya Sama Ini Menunjukkan Bahwa Al-Quran Ini Ada Keistimewan Ada Keistimewan Disamping Itu Rasa Itu Berbeda Rasanya Itu Beda Bagi Yang Merasakan Antara Buya Dengan Kahaki Ini Ada Perbedaan Ada Perbedaan Ada Kata Ada Yang Mengatakan Lebih Manis Ada Rasa Guri Dan Lain Sebagainya Pokoknya Beda Dengan Yang Tidak Dibajakan Al-Quran Ini Diantaranya Mujizat Al-Quran Maka Kalau Bapak Ibu Ingin Apa Nanti Ini Tadi Panitia Kan Menghancurkan Untuk Menerangkan Lebih Banyak Tentang Tafidil Quran Nanti Sementara Akan Kami Tarangkan Itu Maka Diantaranya Supaya Kita Bisa Mudah Membaca Quran Menghafalkan Al-Quran Ini Disamping Itu Airnya Harus Air Barokah Tidak Harus Kaki Tapi Yang penting Tidak Produk Kafer Gitu Gitu Dan Kalau Bisa Supaya Ekonomi Islam Ini Meningkat Kita Kalau Beli-beli Ini Yang Produk Orang Islam Tokonya Tokonya Orang Islam Bahkan Kalau Bisa Tetangga Kita Yang Kita Beli Jangan Yang Toko-toko Yang Miliknya Orang Kafir Ini Kita Niati Perjuangan Islam Kita Niati Untuk Mengagungkan Islam Bapak Ibu Yang Kami Hormati Selanjutnya Al-Quran Menjadikan Hidup Bahagia Kalau Kita Membaca Al-Quran Dan Melaksanakan Isinya Ini Pasti Hidupnya Akan Bahagia Karena Apa Karena Al-Quran Adalah Petunjuk Allah Kepada Manusia Huda Linas Petunjuk Allah Bagi Manusia Ini Adalah Al-Quran Jadi Cara Kita Hidup Itu Semuanya Sudah Ada Di Dalam Al-Quran Bahkan Al-Quran Ini Mengandung Segala Ilmu Apa Saja Ada Di Dalam Al-Quran Tentunya Hanya Pokok-pokoknya Saja Ilmu Kesehatan Ilmu Perbintangan Ilmu Matematik Itu Kalau Kita Mendalami Al-Quran Ini Akan Kita Capai Ilmu Ilmu Pokok-pokoknya Itu Di Dalam Al-Quran Maka Ada Ulama Yang Menadamkan Jami Bisa 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 Kita Temu Di Dalam Al-Quran Hanya Saja Pemahaman Kita Tidak Tidak Kuat Atau Tidak Sampai Biasanya Kalau Ada Penemuan Baru Sain Modern Penemuan Baru Ternyata Di Dalam Al-Quran Sudah Ada Seperti Kalau Kita Apa Teliti Bumi Yang Terendah Itu Dimana Ternyata Di Laut Mati Nah Itu Di Dalam Surat Ar-rum Bumi Yang Paling Rendah Al-Quran Sudah Menerangkan Bagaimana Supaya Kita Sehat Harus Menjaga Makan Dan Lain Sebagainya Ini Apa Inti Daripada Al-Quran Itu Sudah Mencakup Daripada Ilmu Ilmu Yang Lain Jadi Kalau Kita Ini Mengamalkan Al-Quran Itu Pasti Akan Bahagia Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Bersabda Kepada Sohabat Ya Mu'ad Masih Panjang Hadisnya Yang Akhirnya Fadirusil Quran Hai Mu'ad Kalau Kamu Ingin Kebahagiaannya Orang-orang Yang Bahagia Dan Menginginkan Kematian Orang-orang Yang Mati Syahid Mati Mati Syahid Hidup Bahagia Matinya Syahid Maka Daruslah Al-Quran Jadi Menunjukkan Bahwa Al-Quran Kalau Kita Lakukan Dengan Sempurna Pasti Akan Bahagia Dunia Dan Akhirat Selanjutnya Selanjutnya Al-Quran Adalah Pembersih Hati Jadi Kalau Kita Mau Membaca Al-Quran Hatinya Akan Bersih Kalau Hati Bersih Itu Yang Disenangi Yang Baik-baik Kalau Kita Nonton TV Yang Ditonton Yang Baik Apa Yang Ditonton Seperti Apa Mama Dan AA Atau Apa Yang Lainnya Pokoknya Mengenai Pengajian Pengajian Kalau Apa Yang Dilihat Ini Youtube Pasti Yang Dilihat Gus Apa Gus Ba Atau Paling Tidak Pokoknya Pengajian Pengajian Tapi Kalau Hatinya Kotor Hatinya Berkarat Ini Pasti Yang Dilihat Yang Jelek Maka Nabi Pernah Bersabda Inna Hadihil Kuluba Tasda Ukama Yasda Ul Hadid Sesungguhnya Hati Ini Itu Bisa Berkarat Sebagaimana Besi Ini Sabda Nabi Kalau Yang Bicaranya Doktor Insinyur Pakar Ilmu Tidak Percaya Tidak Apa-apa Tapi Karena Ini Nabi Yang Berdasar Sabda Kita Harus Yakin Bahwa Hati Bisa Berkarat Sebagaimana Besi Kita Tau Besi Yang Asalnya Mengkilat Asalnya Cemerlang Bersinar Lama-kelamaan Kalau kena hujan Kena air Pasti akan Busam Busam sedikit Tidak Dibersihkan Akan tambah Tebal-tebal Nanti akan Keluar Kuning-kuningnya Itulah Karat Karat sedikit Tidak Dibersihkan Pasti akan Tambah-tambah Dan Meliputi Besi Tadi Yang Kelihatan Hanya Kuningnya Saja Besinya Tidak Kelihatan Ini Sama Dengan Hati Persamaan Nabi Menyamakan Dengan Hati Dengan Besi Hati Yang Bisa Berkarat Itu Yang Bagaimana Yaitu Kalau Diterangkan Disaranya Hadis Itu Diterangkan Bahwa Hati Yang Berkarat Itu Apabila Berdosa Kepada Allah Atau Lupa Kepada Allah Padahal Kita Banyak Dosa Paling Tidak Kita Lupa Kepada Allah Ketia W.A. Nan Apa Ingat Allah Banyakan Yang Diingat Yang Di W.A Maka Marilah Karena Al-Quran Adalah Suatu Yang Paling Baik Yang Harus Kita Hurmati Yang Harus Kita Agungkan Dan Kita Utamakan Maka Jangan Lupa Setiap Hari Kita Membaca Al-Quran Bahkan Al-Quran Menurut Orang-orang Yang Terdahulu Orang-orang Dianggap Surat Allah Surat Cinta Allah Terhadap Kita Kalau Sekarang Berarti W.A W.A Allah Kepada Kita Jadi Kalau Bapak Ibu Membaca Al-Quran Berarti Membaca W.A Allah Maka Pertama yang Bapak Ibu Baca Usahakan Baca Quran Dulu Maka Supaya Anda Repot Harus Aplikasi Quran Masukkan Dalam HP Sudah Canggih-canggih Kan Quran Sudah Banyak Maka Jangan Lupa Aplikasi Quran Ini Dimasukkan Jadi Kalau Akan Buka W.A Yang Lain Dari Pacarnya Dari Siapa W.A Allah Dibuka Dulu Nanti Dibaca Biar Hidup Kita Barokah Dan Bahagia Bapak Ibu Yang Kami Hormati Selanjutnya Akan Kami Tambah Dengan Fadilah Orang-orang Yang Menghafalkan Al-Quran Mestinya Menghafalkan Al-Quran Para Ulama-ulama Yang Terdahulu Itu Kebanyakan Adalah Hafal Quran Jadi Dianggap Biasa Orang Hafal Quran Tapi Sekarang Kalau Orang Hafal Quran Di Agung-agungkan Jadi Para Ulama Para A'imah Para A'imah Para Fukuh Itu Pastinya Hafal Quran Maka Karena Itu Sudah Dianggap Biasa Tidak Ada Orang Dulu Pakai Apa Gelar Al-Hafid Al-Hamil Tidak Ada Kalau Dulu Yang Menjadi Kebanggaan Itu Kalau Hafal Hadis Hadis Satu Juta Hadis Seratus Ribu Hadis Itu Nanti Baru Ada Yang Al-Hafid Dan Lain Sebagaini Tapi Quran Ini Sudah Dianggap Biasa Jadi Kalau Ulama Kalau Tidak Hafal Quran Dulu Sudah Tidak Dianggap Itu Maka Mestinya Karena Quran Ini Adalah Quran Yang Harus Kita Agungkan Maka Termasuk Mengagungkan Al-Quran Adalah Menghafal Al-Quran Ini Saya Ambilkan Beberapa Hadis Diantaranya Yang Diriwaikan Oleh Sohabat Ali Mangkoro Al-Quran Wahafidhu Fadzanna Anna Ahadan Utiyah Mislama Utiyah Faqad Adzuma Mahak Koroh Wah Wahak Koroh Mah Adzumah Wah Roh Wahud Dahilami Kalau Tidak Salah Jadi Artinya Barang Siapa Membaca Al-Quran Dan Menghafalkannya Artinya Bisa Membaca Dan Bisa Menghafalkan Al-Quran Sudah Diberikan Allah Dia Bisa Membaca Dan Menghafalkan Al-Quran Kemudian Dia Menyangka Ada Seseorang Yang Lebih Apa Atau Memadai Dia Menganggap Bahwa Ada Seseorang Diberi Yang Apa Yang baik Seperti Dia Itu Berarti Mengagumkan Suatu Yang Dihina Oleh Allah Dan Menghina Sesuatu Yang Diagumkan Allah Yang Dihina Allah Itu Dunia Kemudian Yang Diagumkan Adalah Al-Quran Di Hadis Yang Di Apa Hadis Yang Lain Ada Yang Menganggap Bahwa Ada Orang Yang Lebih Baik Dari Dia Ini Jelasnya Begini Kalau Ada Orang Bisa Hafal Al-Quran Kemudian Ada Orang Yang Tidak Hafal Al-Quran Tamib Punya Herta Yang Banyak Kaya Ada Bos Kok Menganggap Orang Yang Hafal Al-Quran Itu Wah Itu Punya Mercy Punya Al-Fat Lebih Baik Dari Saya Itu Berarti Dia Meremehkan Yang Diagumkan Allah Dan Mengagumkan Yang Diremehkan Oleh Allah Artinya Menghina Allah Ini Berarti Sudah Diberi Al-Quran Yang Sangat Baik Dia Masih Merasa Kurang Itu Namanya Tidak Menghormati Kepada Allah Kemudian Hadis lagi Men-Uti Al-Quran Faka Nama Udri Jatin Nubu Watu Baina Jambai Siapa Orang Yang Siapa Orang Yang Diberikan Al-Quran Seakan-akan Dia Diberikan Kenabian Jadi Dimasuki Kenabian Sifat Kenabian Jadi Kita Apa Menghafalkan Al-Quran Berarti Berusaha Supaya Seakan-akan Ini Ada Sifat Kenabian Menghafalkan Al-Quran Ini Berarti Orang Yang Sangat-sangat Terhormat Jadi Men-Uti Al-Quran Faka Nama Udri Jatin Nubu Watu Baina Jambai Illa Anahu Lam Yuhailai Hanya Saja Dia Tidak Diberi Wahyu Mendapat Derajat Kenabian Tapi Tidak Diberi Wahyu Rawahul Hakim Ini Film Mustadirot Kemudian Lagi Besok Orang-orang Yang Hafal Quran Di Akhirat Ini Ada Fasilitas Tertentu Ini Di Antaranya Dalam Hadis Ini Ketika Kita Akan Masuk Surga Ini Dikatakan Kepada Kita Utamanya Kepada Ahlil Quran Bacalah Al-Quran Ikro Kalau Kamu Nanti Membaca Akan Dinaikkan Jadi Mudahnya Akan Naik Tingkatan Al-Quran Ini Lipnya Bisa Berjalan Ini Dengan Membaca Hayat Al-Quran Kalau Disini Ada Lip Tinggal Pencet Tapi Itu Disuk Akhirat Ini Untuk Naik Derajat Surga Itu Dengan Membaca Al-Quran Ikro Wartaki Jadi Membaca Satu Ayat Dan Kemudian Naiklah Dan Disuruh Supaya Tartil Sebagaimana Kita Membaca Al-Quran Menartilkan Al-Quran Di Dunia Ini Karena Setiap Orang Ini Tempatnya Surga Itu Adalah Akhir Ayat Yang Dia Baca Kalau Orang Islam Mestinya Kan Paling Tidak Fatehah Berarti Kalau Hafalnya Fatehah Karena Naiknya Itu Satu Ayat Bismillahirrahmanirrahim Naik Ayat Derajat Yang Pertama Jadi Tingkatan Pertama Alhamdulillah Yurubbilalamin Tingkatan Kedua Begitu Seterusnya Kalau Sudah Habis Hafalannya Kan Mestinya Di sana Tidak Ada Koran Karena Macanya Dengan Membah Dengan Hafalan Hafalannya Sampai Fatehah Tingkatan Tujuh Nanti Kalau Tambah Al-Ikhlas Dan Lain Sebagainya Akan Tambah Maka Kalau Orang Yang Hafal Seluruh Al-Quran Berarti Akan Naik Di Tingkatan Terakhir Tingkatan Paling Tinggi Karena Diterangkan Di dalam Hadis Yang Lain Ada Duda Rujil Quran Ada Duda Rujil Jannah Ada Dua Ayil Quran Jumlahnya Jumlahnya Atau Bilangannya Terang Tingkatan Surga Itu Sama Dengan Bilangan Atau Jumlahnya Ayat Ayat Al-Quran Berapa Ayat Al-Quran 6.000 Berapa Tidak Pernah Hitung 6.236 Kalau kamu Hitung Yang Ada Di Al-Quran Itu Jumlahnya Ada 6.236 Jadi Tingkatan Surga Itu Ya Sekian Berapa Itu Kemudian Faman Dakhalal Jannah Tamin Alil Quran Falai Safau Quh Dar Jatun Barang Siapa Yang Masuk Surga Dari Ahlil Quran Mestinya Ahlil Quran Ya Yang Menghafalkan Al-Quran Yang Hafal Al-Quran Maka Tidak Ada Di Atasnya Tingkatan Yang Tingkatan Lagi Karena Dia Sudah Paling Akhir Maka Ini Dari Panetian Mengajar Menghancurkan Kepada Saya Supaya Bisa Mempengaruhi Para Pendengar Atau Para Semua Yang Ikut Ini Untuk Semangat Utamanya Mahasiswa Mahasiswi Ini Untuk Semangat Menghafalkan Al-Quran Karena Atau Fadilahnya Keagungannya Yang Sangat Agung Baik Itu Di Dunia Maupun Di Akhirat Ini Maka Usahakan Marilah Kamu Semua Supaya Semangat Di Dalam Menghafalkan Al-Quran Nah Ini Kalau Cara-cara Menghafalkan Kalau Diterangkan Di sini Sampai Sehari Nanti Tidak Bisa Menerangkan Mengenai Cara Mengajarkan Al-Quran Secara Kiro'ah Ini Cuma Mestinya Kita Supaya Hafal Al-Quran Yang paling Penting Adalah Diniati Hanya Karena Allah Ikhlas Itu yang Penting Jadi Kita Niatnya Menghafal Al-Quran Duda Supaya Mendapatkan Titel Al-Hafid Atau Titel Al-Hamil Atau Mendapatkan Hadiah Tapi Hanya Karena Allah Kalau Kita Menghafalkan Karena Allah Itulah Yang akan Mendapatkan Keutamaan Yang telah Kami Terangkan Tadi Dan Mestinya Kalau Kita Niat Yang Sungguh-sungguh Ini Akan Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mestinya Al-Quran Itu Sukar Tapi Oleh Allah Dipermudah Wala Qudha Yasarnal Qur'ana Lidhikri Fahal Mim Muddaqir Kami Telah Memudahkan Al-Quran Lidhikri Ini Ada Yang Tafsir Untuk Dihafal Apakah Ada Kalian Yang Ingin Menghafalkan Ini Dimudahkan Oleh Allah Namanya Dimudahkan Itu kan Aslinya Sukar Kalau Sudah Mudah Kok Dimudahkan Itu ya Tidak Tidak ada Manfaatnya Berarti Asalnya Sukar Kemudian Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kalau Niatnya Yang Sungguh Sungguh Semangatnya Sungguh Sungguh Akan Dimudahkan Oleh Allah Yang Penting Menghafal Eko Adalah Banyak Mengulang Dan Sering Diulang Itu Banyak Mengulang Dan Sering Diulang Itu Insya Allah Akan Hafal Cuma Ya Kekuatan Orang Ini Beda-beda Ada Yang Cepat Hafalnya Dan Lama Lupanya Itu Yang Paling Baik Kalau Menghafalkan Cepat Diulangi Lima Kali Sudah Hafal Tapi Ingat Terus Tidak Lupa-lupa Itu Yang Paling Baik Tapi Namanya Kekuatan Hafal Ini Berbeda-beda Ada Yang Hafalnya Sukar Tapi Lupanya Juga Cepat Ini Yang Paling Rendah Itu Maka Itu Yang Penting Harus Banyak Mengulang Kalau Kita Menghafal Itu Kan Asal Diulang Berkali-kali Insya Allah Akan Hafal Maka Apa Yang Sering Kita Ulang Itu Akan Hafal Membaca Yasin Karena Setiap Hari Baca Yasin Sehingga Bisa Hafal Kalau Ada Awal Ayat Dibaca Akan Bisa Meneruskan Itu Namanya Hafal Setelah Hafal Ini Yang Penting Adalah Sering Mengulang Itu Artinya Jangan Sampai Kita Lupa Baru Diulang Tapi Sebelum Lupa Harus Mengulang Ini Yang Namanya Murojaah Jadi Kadang 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 Ini Yang Yang Malas Itu Memurojaah Jadi Hafalnya Cepat Tapi Kalau Tidak Di Murojaah Lupa Lagi Maka Yang Sering Didahukan Apa Itu Sedikit Tapi Bisa Tetap Hafalnya Tetap Di hati Itu Lebih Baik Daripada Banyak Tapi Hilang Tidak Tetap Maka Sedikit Sedikit Ditambah Tapi Harus Menjaga Yang Sudah Yang Sudah Di Hafalkan Itu Yang Penting Jadi Yang Sudah Dihafalkan Ini Harus Dijaga Jangan Sampai Hilang Maka Dengan Ini Menghafalkan Mengulang Dengan Banyak Ini Banyak Pahala Maka Dinamakan Orang Yang Menghafalkan Orang Yang Termasuk Ahlul Quran Hum Ahlullah Jadi Karena Banyak Mengulangnya Ini Maka Dinamakan Ahlil Quran Termasuk Orang Menghafalkan Ahlil Quran Maka Di dalam Madis Ahlul Quran Hum Ahlullah Wah Satu Orang Yang Ahli Quran Ya Mestinya Termasuk Orang Yang Banyak Membaca Walaupun Tidak Menghafalkan Tapi Orang Menghafalkan Ini Juga Lebih Termasuk Dalam Ahlul Quran Hum Ahlullah Itu Sebagaimana Ahlu Allah Keluarga Allah Diakui Ahli Allah Dan Pilihannya Allah Itu Kalau Orang Membaca Al-Quran Yang Banyak Itu Maka Kami Anjurkan Bagi Yang Betul-betul Ingin Menghafal Al-Quran Supaya Ikhlas Dan Supaya Memang Membagi Waktu Ini Yang Penting Waktunya Harus Dibagi Untuk Menambah Hafalan Dan Untuk Apa Merajaahnya Itu Sebagai Tambahan Kami Untuk Bagi Orang-orang Yang Ingin Menghafalkan Karena Ada Pesan Dari Panatia Untuk Menambah Itu Cuma Itu Saja Yang Saya Berikan Selanjutnya Nanti Kalau Ingin Memperdalam Ya Harus Ada Waktu Yang Lain Bapak Ibu Yang Kami Hormati Selanjutnya Sebelum Kami Meneruskan Keterangan Akan Kami Kenalkan Kitab Yambu'a Atau Torekoh Baca Tulis Dan Menghafal Al-Quran Yang Disebut Yambu'a Karena Ada Perkataan If You Don't Know You Can Like Tak Kenal Maka Tak Sayang Supaya Kita Lebih Sayang Lebih Cinta Maka Harus Dikenalkan Diketahui Jadi Yambu'a Ini Adalah Salah Satu Metode Cara Membaca Menulis Dan Menghafalkan Al-Quran Adalah Yambu'a Ini Kita Sebutnya Adalah Torekoh Torekoh Itu Sama Dengan Metode Hanya Yang Sudah Terbit Ini Baru Cara Baca Dan Menulis Dan Apa Di Yang Ini Yang Akan Diterbitkan Tambahan Terbitkan Yang Mengenai Menulis Itu Latihan Menulis Ini Ada Bukunya Sendiri Dan Yang Akhir Ini Yang Cara Menulis Yang Jujus Keempat Ini Akan Diterbitkan Cara Menulis Arab Pegun Untuk Pokok Apa Kitab Pokok Yang Untuk Yambu'a Ini Adalah Jujus Satu Sampai Jujus Tujuh Itu Yang Pokok Ditambah Dengan Pemula Ada Pun Yang Lainnya Ini Adalah Hanya Penyempurna Saja Kemudian Apa Beda Daripada Yang Buat Dengan Metode Yang Lain Tentu Beda Namanya Saya Juga Beda Saya Yakin Setiap Metode Pasti Ada Kekurangan Dan Ada Kelebihan Apa Kelebihan Di Yambu'a Kalau Kekurangan Yakin Saya Masih Banyak Maka Harapan Kami Saran Dan Dari Bapak Ibu Yang Pengguna Yambu'a Ini Sangat Saya Harapkan Ada Kelebihan Yambu'a Pertama Adalah Ditulis Sesuai Dengan Rosam Usmani Rosam Itu Tulisan Usmani Itu Nisbat Kepada Sohabat Usman Khalifah Yang Ketiga Karena Pada Waktu Itu Quran Dipersatukan Kalau Aslinya Quran Ini Ditulis Di Ada Di Papan Ada Di Batu Ada Di Tulang Dan Lain Sebagainya Jadi Apa Masih Tercecer Tidak Terkumpul Ketika Sohabat Abu Bakar Menjadi Sohabat Menjadi Khalifah Ini Dikumpulkan oleh Sohabat Abu Bakar Menjadi Mushaf Ketika Sohabat Usman Ini Menjadi Khalifah Karena Pada Waktu Itu Banyak Perselisian Cara Membaca Al-Quran Karena Apa Umat Islam Menyebar Di Beberapa Daerah Di Beberapa Negara Karena Dialeknya Atau Apa Cara Bacanya Berbeda-beda Sehingga Satu Sama Lain Kadang-kadang Menyalahkan Pada Waktu Pertempuran Ada Peperangan Melawan Orang Kafir Karena Prajuritnya Ini Dari Beberapa Daerah Dari Beberapa Daerah Dan Daerah Yang Satu Dengan Yang Lain Kadang-kadang Memang Bacaannya Beda Karena Al-Quran Boleh Dibaca Beberapa Kiroah Umpamanya Saja Yang Daerah Yang Lain Ada Yang Baca Sirat Alladzina An'amta Alayhum Guairil Maudubi Alayhum Walad Dallin Ini Yang Biasanya Membaca Alayhim Kan Akan Kalau Tidak Tau Kan Akan Menyalahkan Kamu Salahin Bacaannya Biasanya Begitu Ada Yang Alayhim Walad Dallin Dan Lain Sebagainya Itu Contohnya Saja Karena Yang Satu Menyalahkan Yang Yang Disalahkan Maksudnya Tidak Mawong Itu Ajaran Dari Guru Dan Memang Bacaan Al-Quran Bisa Dibaca Bermacam-macam Sehingga Perselisian Antara Satu Dengan Yang Lain Sehingga Ini Menimbulkan Apa Keselisian Ini Dilaporkan Oleh Kepada Sahabat Osman Supaya Al-Quran Ini Dijadikan Satu Dipersatukan Maka Pada Waktu itu Sahabat Osman Memerintahkan Supaya Al-Quran Yang Dikumpulkan Oleh Sahabat Abu Bakar Ini Ditulis Kembali Ditulis Kembali Kemudian Ditulis Beberapa Nuskah Itu Pertama Dari Empat Kemudian Ada Tambah Tambah Ada Yang Sampai Delapan Setelah Ditulis Ini Disebarkan Ke Kota-kota Besar Ada Yang Ke Basroh Ada Yang Kesam Ada Yang Kufah Ada Yang Di Mekah Ini Ketika Mengirimkan Al-Quranah Ini Disertai Dengan Guru Jadi Ada Sahabat Yang Mengajarkan Di Daerah Itu Jadi Tidak Hanya Korannya Diserahkan Kemudian Tidak Ada Gurunya Tapi Ada Gurunya Jadi Nanti Mengajarkan Mempelajari Al-Quran Ada Gurunya Masing-masing Ketika Itu Al-Quran Yang Selain Ditulis Oleh Sahabat Osman Ini Disuruh Untuk Membakar Supaya Nanti Kalau Ingin Menulis Supaya Menginduknya Adalah Pada tulisan Yang telah Ditulis Sahabat Osman Itu Yang lain Sudah Dipakar Semua Tulisan Ketika Itu Tulisannya Al-Quran Ini Tidak Seperti Tulisan Arab Biasa Ada Yang Tulis Apa Bacaannya Panjang Dibaca Pendek Seperti Muslimatun Mu'minatun Ini Kalau kita Lihat Di Quran Rasam Osmani Pasti Tidak Ada Alif Tulisannya Muslimatun Nanti Ada Yang Tulisan Panjang Dibaca Pendek Seperti Ula'ika Tulisannya Ula'ika Dibaca Ula'ika Ini Rasam Osmani Litat Selua Ada Alifnya Padahal Kalau Kita Membaca Kalau Waqaf Menjadi Litat Selu Kalau Kita Waskolan Litat Selua Alayhim Ini Ada Perbedaan Dengan Rasam Rasam Apa Bahasa Arab Artinya Tulisan Arab Yang Biasa Itu Berbeda Dan Itu Tidak Boleh Dirubah Karena Itu Ada Kadang Mengikuti Kiro'ah Dan Kadang Memang Ada Hawasnya Tersendiri Ada Keistimewaan Tersendiri Yang Buah Ini Mengikuti Rasam Osmani Menurut Para Ulama Rasam Osmani Yang Sempurna Itu Yang Diterbitkan Dari Negara Arab Jadi Kalau Kita Beli Quran Yang Produk Dari Arab Utamanya Dari Saudi Arabia Dari Madinah Quran Madinah Itu Kalau Kita Cocokkan Dengan Quran Indonesia Kan Akan Berbeda Itu Apa Yang Sempurna Itu Yang Dari Itu Yang Akan Ditulis Di Dalam Yambu Itu Rasam Dan Menurut Para Ulama Mengikuti Rasam Osmani Itu Termasuk Wajib Jadi Tidak Boleh Ada Yang Alipnya Kok Dibuang Alipnya Tidak Boleh Wawu Dibuang Kan Baca Pendek Wawunya Dibuang Saja Tidak Boleh Harus Mengikuti Wajib Mengikuti Tulisan Rasam Osmani Kelebihan Yang Kedua Adalah Semua Kalimat Terdiri Dari Lafal Al-Quran Jadi Contoh-contohnya Moraijus Satu Yang Sudah Hurufnya Sudah Bergandengan Sudah Kawin Hurufnya Itu Berarti Yang Lafalnya Pasti Dari Al-Quran Kecuali Hanya Satu Dua Tiga Mungkin Yang Tidak Tapi Untuk Perbandingan Saja Kemudian Menerangkan Semua Bacaan Imam Hafiz Dari Torik Asyatibi Bacaan Imam Hafiz Imam Hafiz Itu Namanya Kiro'ah Masyuro Bacaannya Sebut Kiro'ah Masyuro Riwayat Imam Hafiz Itu sebutannya Kiro'ah Masyuro Artinya Bacaan Yang Tersohor Atau Bacaan Yang Terkenal Karena Apa Dinamakan Itu Karena Kebanyakan Orang Yang Membaca Al-Quran Itu Mengikuti Bacaannya Imam Hafiz Baik Baik Itu Di Saudi Di Mesir Di Indonesia Utamanya Di Cina Di Amerika Itu Kebanyakan Yang Diikuti Adalah Kiro'ah Atau Riwayat Dari Imam Hafiz Maka Dinamakan Kiro'ah Masyuro Dan Kiro'ah Masyuro Ini Ada Bacaan Bacaan Yang Disebut Bacaan Horib Artinya Horib Ini Tidak Mengikuti Aturan Biasa Mestinya Majiro'ah Dibaca Majirihah Kemudian A'ak Jamion Dibaca A'ak Jamion Ini Namanya Horib Nah Ini Imam Hafiz Juga Ada Beberapa Bacaan Horib Yang Panjang Harus Dibaca Pendek Yang Pendek Ini Juga Ada Yang Tulisannya Panjang Dibaca Pendek Yang Pendek Panjang Panjang Juga Ada Itu Akan Kita Terangkan Semuanya Semuanya Bacaan Horib Ini Untuk Imam Hafiz Akan Diterangkan Diam Buah Dan Utamanya Adalah Melalui Torik As-Syatibi Artinya Semua Bacaan Imam Hafiz Yang Ada Di Kitab As-Syatibi Nomor Empat Mengajarkan Cara Menulis Huruf Arab Dan Pegon Jadi Di Yang Buah Ini Tidak Hanya Kita Ajarkan Cara Baca Saja Tapi Juga Cara Menulisnya Kalau Di Kitab Aslinya Yang Bagian Bawah Di Bawahnya Garis Dua Itu Latihan Menulis Ada Yang Remang Remang Itu Nanti Supaya Disuruh Menebali Nanti Setelah Itu Diturun Lagi Di Bukunya Itu Yang Di Buku Asli Begitu Tapi Sekarang Ada Kitab Tersendiri Untuk Latihan Menulis Supaya Lebih Maksimal Cara Menulisnya Nanti Nah Disini Ada Contohnya Banda Itu Biasanya Tidak Disertakan Nomor Lima Adanya Al-Quran Al-Qudus Dengan Rosem Osmani Yang Dilengkapi Dengan Wakaf Ibtirori Atau Terkenalnya Dengan Wakaf Ibtidak Dan Catatan Kaki Untuk Bacaan Hurib Serta Muskilat Jadi Termasuk Kelebihan Daripada Yang Buah Ini Yang Buah Menerbitkan Koran Namanya Koran Al-Qudus Bukan Koran Kudus Yang Koran Kudus Itu Biasanya Terbitan Menara Kudus Tapi Koran Namanya Al-Qudus Itu Yang Dimaksud Disini Nah Ini Tulisannya Baga Rosem Osmani Sesuai Dengan Yang Ada Di Arab Disamping Itu Dilengkapi Wakaf Ibtirori Wakaf Yang Karena Terpaksa Wakaf Ibtirori Itu Wakaf Karena Terpaksa Karena Apa Nafasnya Kurang Nafasnya Tidak Kuat Kalau Nafasnya Tidak Kuat Kan Harus Wakaf Harus Berhenti Kalau Ayatnya Panjang Kan Kan Harus Wakaf Wakaf Pertengahan Lah Wakaf Wakaf Di mana Ini Kalau Wakaf Kan Harus Tahu Artinya Kalau Tidak Tahu Artinya Berbahaya Nanti Mumpamanya La Ilah Wakaf Kok La Ilah Kan PKI Itu Tidak Ada Tuhan Itu Namanya PKI Kan Harus La Ilah Ilah Paling Terpaksa Tidak Kuat Ya Ilah Saja Tapi Kan Ilallah Maksudnya Begitu La Ilah Ilahu Biar Apa Artinya Tidak Menyalai Dari Yang Dimaksud Oleh Allah Jadi Nanti Yang Panjang Panjang Itu Ada Tanda Cucuk Dua Kanan Dan Kiri Yang Kiri Untuk Wakaf Sementara Nanti Diulangi Dari Mana Mengulanginya Harus Yang Yang Tidak Menyalai Aturan Nanti Ada Cara Yang Belah Kanan Adalah Untuk Memulai Nanti Ada Contohnya Itu Kita Namakan Wakaf Ibtidari Atau Namanya Wakaf Ibtidak Yang Sekarang Terutamanya Gitu Dan Ada Catatan Kaki Korannya Ada Catatan Kaki Mungkin Koran Ada Catatan Kaki Baru Al-Qudus Ini Jadi Kalau Ada Bacaan Yang Hurif Ulaika Itu Ada Garis Bawahnya Nanti Ada Catatan Kaki Ulaika U Dibaca Pendek Tidak Dibaca Ulaika Ulaika Nanti Yang Hurif Mbah Mbahnya Latak Mana Disitu Ada Garis Bawah Dibawah Ada Catatannya Bawah Latak Mana Ini Boleh Dibaca Ismam Yaitu Begini Begini Dan Boleh Dibaca Ikhtilas Yaitu Begini Begini Dan Seterusnya Ini Diantaranya Kelebihan Daripada Yambu'ah Ini Contohnya Koran Al-Qudus Di Atas Ada A'udhu Biasanya Koran Tidak Ada A'udh Untuknya Ini Memang Ditaruh Di Atas Supaya Jangan Disangka Itu Termasuk Al-Quran Tapi Kalau Bismillah Termasuk Al-Quran Kemudian Disampingnya Ada Keterangan Kalau Kita Ingin Wiridan Koran Satu Pekan Hatam Itu Dimulai Dari Ini Apa Al-Fatihah Al-Flamim Pada Hari Jum'ah Nanti Hatamnya Hari Kemis Itu Yang Dibawahnya Ada Keterangan Tapi Pakai Pagon Ini Ada Banyak Komplain Karena Banyak Yang Tidak Bisa Membaca Pagon Sekarang Kita Pindah Dengan Tulisan Latin Sekarang Ini Contohnya Yang Yang Apa Waqaf Ittirori Contohnya Ya Bani Isra'il Al-Quru Ni'mati Allati An'amtu Alaikum Itu ada Tandanya Apa Panah Panah Ke Kiri Tanah Ke Kanan Itu berarti Berhenti Di situ Dulu Karena Kalau Diteruskan Sampai Alal Alamin Kalau Wajahnya Itu Tartil Pelan Pelan Maka Saya kira Tidak Akan Kuat Kembalinya Dari Mana Ya Kalau Kembali Kalau Kita Ulang Lagi Membaca Lagi Itu Dari Alati Ya Mestinya Dari Ul-Quru Ya Lebih Baik Tapi Kalau Nanti Terlalu Panjang Tidak Kuat Lagi Nanti Jangan Dari An'amtu Karena Ini Alati Itu Isim Mosul Terus Diikutkan Paling Tidak Dari Alati An'amtu Alaikum Ini Supaya Anak-anak Yang Atau Pembaca Yang Tidak Tahu Bahasa Arab Tidak Salah Mewakofkannya Begitu Jangan Sampai Berhenti Ada Ala Alal Alamin Maksudnya Ala Jangan Sampai Bani Ya Bani Jangan Ini Karena Itu Menurut Aturan Bahasa Arab Tidak Boleh Kemudian Kemudian Juga Ada Keterangan Keterangan Cara Membaca Wakofnya Itu Bagaimana Hudaya Karena Ini Untuk Wakof Maka Cara Membacanya Wakof Atau Wakofnya Harus Dibaca Huday Di bawahnya Itu Ada Keterangan Wakof Yaknya Disukon Matnya Boleh Panjang Satu Atau Dua Atau Tiga Huday Atau Yang Panjang Lagi Boleh Ini Contoh-contoh Saja Ini Yang Hurib Ini Alif Lam Allahu Disitu Ada Garis Bawah Berarti Ada Catatan Kaki Bagaimana Kalau kita Membaca Kalau Kita Wasolkan Alif Lam Allahu Apa Alif Lam M Allahu Ya Tidak Salah Itu Berarti Karena Allahu Itu Kan Hamzah Hamzah Wasol Kan Berarti Harus Hilang Mim Kan Sukun Sukun Bertemu Hamzah Wasol Menurut Koedah Asakin Idha Hurrika Hurrika Bil Kasri Mestinya Mimillah Tapi Di dalam Kiraan Tidak ada Yang baca Mimillah Tidak ada Semuanya Bacanya Fathah Mimallah Dengan Alasan Supaya Lafal Allah Tetap Dibaca Tafkhim Jangan Mimillah Maka Disitu Keterangannya Jika Wasol Mim Dibaca Fatah Mim Akhir Mim Mimnya Yang Akhir Dibaca Fatah Dan Sebelumnya Sebelumnya Boleh Dibaca Dua Atau Enam Harokat Jadi Prakteknya Alif Lam Mimallah Mimallah Itu namanya Dua Harokat Boleh Dua Harokat Menjadi pendek Tapi tetap Juga boleh Enam Enam Harokat Alif Lam Mim Mallahu La Ilaha Ilahu Dan Seterusnya Ini Qul'a Allahu Ini boleh Dibaca Qul'a Allahu Ini Kemudian Quran Terbitan Dari Al-Qudus Dari Yambu'a Yang terakhir Ini Ada Pakai Warna Tajwid Warna Tapi Tajwid Warnanya Berbeda Dengan Yang Lain Di Antaranya Ini Memang Belum Beredar Secara Luas Ini Baru Sedikit Yang Menggunakan Di Antaranya Yang Penting Penting Itu Dibaca Diberi Warna Merah Apa Yang Penting Yang Dibaca Dengung Yang Dibaca Mat Kemudian Tanda Waqof Dan Lain Sebagainya Itu Di Merah Nanti Ada Keterangan Di situ Dan Keterangan Bawahnya Pakai Tulisan Latin Yang Asalnya Tadi Kan Pakai Pegun Ini Nun Wal Kolami Ini Dilaster Diberi Warna Diblok Dengan Warna Ini Berarti Ada Keterangan Nun Wal Quran Jika Waqof Nun Dibaca Idhar Tidak Idhum Nun Itu kan Ada Nun Mati Bertemu Wal Kolami Bertemu Wawu Kok Idhah Tajwid Nun Mati Bertemu Wawu Di Lain Kalimat Harus Dibaca Idhum Idhum Apa Itu Idhum Bihunna Tapi Di sini Untuk Imam Hafiz Khususnya Dibaca Idhar Nun Wal Kolami Wama Yasturun Itu Cara Membacanya Ini dan Contoh-contoh Yang Lain Nanti Bisa Kita Terangkan Di Dalam Hurif Saja Kemudian Mari Kita Lanjutkan Sebelumnya Mari Kita Membaca Surah Al-Fatihah Kita Kirimkan Kepada Kita Aturkan Kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Al-Fatihah Dan Para Guru-Guru Ahli Al-Quran Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yomuddin Iyakana Ubudu Iyakana Seda'in Dinas Sirat Al-Nasta'im Sirat Al-Ladzina Anamta Alayhim Wairil Mawdubi Alayhim Malad Duh Al-Nin Rabbi Fadil Bapak Ibu Yang Kami Hormati Ini Akan Kami Terangkan Sarat-Sarat Menjadi Guru Karena Menjadi Guru ini Menjadi Guru Al-Quran ini Mendapatkan Titel yang Sangat Tinggi Sekali Yang kita Sebut Guru itu Mukri Akro'ah Nyukri'u Fahuwa Mukri'un Itu Istilah Kiro'ah Disebut Mukri Kalau Muridnya adalah Kori Ya maaf Saya akan Berubah dulu Ini akan Diteruskan oleh Anak saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihin Nasta'inu Ala Umurid Dunia Wattin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Anbiya Iwal Mursalin Sayyidina Wa Mawlana Muhammad Wa Ala Alihi Was Wahbi Ajma'in Subhanakala Ilmalana Illa Ma'allam Dana Innaka Antal Alimul Hakim Amma Ba'ad Para Ustadz Ustadzah Teman-teman Mahasiswa Mahasiswi Yang kami muliakan Mohon maaf Karena Abah tadi Ada janjian Dengan dokter Dikaryadi Barusan Sudah dihubungi Dan Sudah ditunggu Jadi Saya lanjutkan Tadi sudah Dikatakan Bahwa Istilah Mukri Mukri Ini adalah Istilah Adalah Orang Yang Mengajarkan Al-Quran Yang Mendapat Label Sebagai Manusia Terbaik Tadi sudah Singgung Khairukum Manta'alam Al-Quran Wa'alamahu Juga ada Banyak Hadis-hadis Lain Yang menguatkan Bahwa Status Mukri Itu Adalah Status Yang luar Biasa Dihadapan Allah Subhanahu Wa'ata'ala Tetapi Perlu Diketahui Bahwa Tentu Saja Bahwa Status Yang Tinggi Itu Mensyaratkan Beberapa Hal Yang Juga Harus Dipenuhi Yang Pertama Syarat Seorang Mukri Adalah Belajar Kepada Ahlil Quran Kita Ngenalnya Dengan istilah Musyafah Ngaji Adurai Botan Botan Tidu Botan Botan Maksudnya Ketemu Tapi kalau Zaman Sekarang Ada tambahan Dari Tidak tahu itu Kategori Talaki Atau tidak Saya tidak Paham Tapi yang Paling Syarat Pertama Pertama Paling Penting Adalah Harus Talaki Bertemu Langsung Dengan Gurunya Lebih dari Itu Murid Harus Membaca Di Hadapan Guru Jadi Kalau Sekedar Bertemu Tapi Gurunya Yang Membaca Murid Hanya Mendengarkan Nyimak Tok Niku Di Dalam Kajian Al-Quran Ilmu Al-Quran Belum Dikatakan Talaki Bisa Dibuka Misalnya Di dalam Al-Itqan Fi'ulumil Quran Itu Para ulama Mengatakan Bahwa Meskipun Mungkin Ada yang Belajar Musul Hadis Turukut Turukut Taham Muliwal Ada Di dalam Hadis Itu ada Tujuh Atau Delapan Itu Tapi Yang Digunakan Di dalam Ngaji Quran Itu Hanya Satu Yaitu Al-Quran Al-Sheikh Ngaji Di hadapan Guru Jadi Murid Harus Baca Alasannya Para ulama Kalau Sekedar Gurunya Yang Baca Misalnya Orang Banyak Saya Baca Kemudian Jenengan Hanya Mendengarkan Saja Ini Belum Cukup Sebab Murid Itu Kadang Prakteknya Beda-beda Sehingga Kalau Tidak Dibacakan Di hadapan Guru 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 Tidak Bisa Menyalahkan Tidak Bisa Mengoreksi Kalau Ada Kesalahan Maka Ini Syarat Yang Paling Penting Bagi Yang Mengajarkan Al-Quran Harus Pernah Ngaji Kepada Guru Yang Punya Guru Yang Punya Guru Sampai Rasulullah Ini Disebut Dengan Sanat Kalau Belum Hatam Bagaimana Padahal Sudah Jadi Guru Nyonseu Misalnya Menjadi Guru Di TPG Guru Di RTK Dan lain Sebagainya Maka Tetap Dianjurkan Untuk Menyelesaikan Ngajinya Makanya Salah Satu Pesannya Romoyai Simbah Arwani Itu Kan Ngaji Quran Itu Tidak Boleh Isin Tidak Boleh Isin Dengan Satu Dengan Usia Rasulullah Saja Ngaji Quran Pertama Usia Pinten 40 Pertama Dapat Wahyu 40 Makanya Tadi Dikatakan Untuk Motivasi Ahli Quran Atau Untuk Motivasi Membaca Atau Menghafalkan Al-Quran Jadi Tadi Diketerangkan Misalnya Ada yang Mendengarkan Penjelasan Terus Wah Saya Sudah Terlanjur Tua Sudah 25 Ke Atas Misalnya Saya Dulu Pernah Punya Guru Guyonnya Begini Kamu Itu Tidak Usah Malu Kalau Belum Hafal Quran Usia Sudah Terlalu Tualah Katakanlah Kenapa Sebab Rasulullah Itu Hafal Al-Quran 37 Usia Binten 63 Guyonnya Begitu Artinya Apa Tidak Ada Kata Malu Di dalam Belajar Khususnya Belajar Al-Quran Meskipun Belajarnya Terhadap Orang Yang Lebih Muda Atau Status Sosial Jabatannya Lebih Rendah Rasulullah Itu Mendapat Titel Afdalul Khalqi Alal Itlak Manusia Paling Mulia Makhluk Tidak Hanya Manusia Makhluk Paling Mulia Tapi Meskipun Begitu Beliau Ngaji Qurannya Dengan Malaikat Jibril Secara Status Sosial Ini Lebih Tinggi Rasulullah Tapi Beliau Tidak Segan Untuk Ngaji Kepada Malaikat Jibril Nah Ini Syarat Yang Pertama Harus Belajar Kepada Ahlil Quran Yang Kedua Syaratnya Harus Ikhlas Ikhlas Ini Gampang Diucapkan Tapi Susah Untuk Dipraktekan Ikhlas Itu Ya Ngamal Karena Allah Mudahnya Begitu Dan Hanya Ikhlas Inilah Yang Menjadikan Amal Kita Diterima Serta Mempunyai Dampak Yang Dahsyat Maka Sampai Ada yang Mengatakan Konon Sebagai Hadis Rasulullah Terjemahnya Barang Siapa Yang Beramal Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Man Akhlas Solillah Al-Amal Walam Yanwi Wa Illam Yanwi Mukabilan Zaharat Asaru Barakatihi Alayh Wa Ala Akibhi Ilayum Al-Qiyama Orang Yang Ngamal Karena Allah Bisa Benar-benar Ikhlas Gak Ngarep Opo-opo Itu Zaharat Asaru Barakatihi Alayh Akan Tampak Bekas Keberkahan Kepada Orang Itu Jadi Misalnya Kita Berbuat Membuat Musallah Atau Masjid Itu Keberkahan Akan Kita Terima Secara Kontan Tapi Tidak Hanya Kepada Orang Yang Beramal Wa Ala Akib Ila Yaw Mil Kiyama Dan Kepada Generasi Penurutnya Sampai Nanti Hari Hari Piyama Maka Kita Lihat Pondok-pondok Pesantren Dan Sebagainya Yang Tetap Bertahan Berabad-abad Misalnya Itu Murni Karena Keikhlasan Daripada Pendiri Dan Pengasuh Jadi Bukan Karena Sistem Management Dan Sebagainya Nah Itu Dua syarat Yang Paling Penting Yang Ketiga Adalah Niat Yang Baik Niat Yang Baik Itu Adalah Niatnya Adalah Nasrullah Ilmi Menyebarkan Al-Quran Memasyarakatkan Al-Quran Yang Kedua Ta'awun Al-Biri Wa Taqwa Jadi Ngajar Niatnya Itu Juga Untuk Nolongi Menolong Orang Lain Untuk Melakukan Wasilah Untuk Bisa Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selanjutnya Tadi Dikatakan Bahwa Untuk Sebagai Orang Islam Khususnya Itu Harus Sering Membaca Al-Quran Jangan Sampai Al-Quran Itu Nanti Di akhirat Itu Nuntut Kita Menuntut Kita Karena Kita Tidak Pernah Memperhatikan Al-Quran Nyuekin Al-Quran Seberapa Sering Kita Membaca Al-Quran Banyak Pendapat Tetapi Yang Sedang Sedang Saja Paling Tidak Kita Itu Harus Hatam Al-Quran Setahun Dua Kali Bukan Seumur Hidup Dua Kali Tapi Setahun Dua Kali Berarti 6 Bulan Sekali Ini Kalau Bisa Hatam Al-Quran Ini Ini Bukan Untuk Yang Hafal Quran Kalau Yang Hafal Quran Malah Maksimal Sebulan Ini Untuk Umat Islam Secara Umum Maka Dikatakan Mangkor Al-Quran Fikul Lisanatin Marrotain Fakod Adda Hakkahu Barang Siapa Yang Baca Al-Quran Baca Berarti Sampai Hatam Setahun Dua Kali Hatam Maka Dia Telah Menunaikan Haknya Al-Quran Kalau Al-Quran Tidak Kita Tunaikan Haknya Di akhirat Kela Akan Menuntut Kita Ini Satu Tahun Dua Kali Nah Tadi Dikatakan Apa Namanya Niki Selanjutnya Adalah Cara Mengajarkan Yang Bua Di Dalam RTK Yang Efektif Ini Mudah-mudahan Waktunya Cukup Biasanya Itu Jam 8 Tid Sudah Mulai Tadi Kita Biasanya Yang Bua Ini Buku Yang Bua Ini Diajarkan Di TPK Ada Juga Yang Dilanggar Di Musola Atau Di Rumah Masing-masing Kalau Diajarkan Di RTK Dalam Ruangan Sekolah Kalau Di Yang Bua Itu Istilahnya RTK Raudotu Tarbiatil Al-Quran Sebenarnya Sama Kalau Terjemah Juga Taman Pendidikan Al-Quran Tapi Biar Agak Beda Sedikit Kita Menggunakan Istilahnya RTK Biasanya Nah Jika Diajarkan Dalam Atau Menggunakan Sistem Sekolah Klasikal Kelas Ada RTK TPK Itu Ada Tata Cara Agar Efektif Yang Pertama Terkait Rombol Rombongan Belajar Mengajarkan Jus Satu Atau Jus Pemula Bukan Jus Satu Jus Pemula Itu Efektifnya Satu Guru Muridnya Sepuluh Anak Ini Efektifnya Cuman Kendala Kadang Di Lapangan Itu Muridnya Banyak Gurunya Sedikit Gurunya Banyak Muridnya Sedikit Atau Pas Guru Dan Muridnya Tapi Ruangannya Tidak Cukup Kendalanya Kan Begitu Ya Secukupnya Saja Diatur Supaya Tidak Terlalu Banyak Karena Kalau Anak Kecil Pemula Ini Ini kan Masih Cilik Banget Kecil Banget Itu kan Pasti Ribut Sekali Jadi Supaya Sepuluh Ini kan Karena Pertimbangannya Bisa Dikendalikan Oleh Guru Kalau Lebih Banyak Tidak Apa Tapi Kira Kira Maksimal 15 Saya Kira Kalau Di Atas Itu Tidak Akan Efektif Nah Ini Untuk Jus Pemula Selanjutnya Untuk Jus Satu Dan Jus Dua Ini Paling Tidak 15 Anak Satu Ruangan Satu Guru 15 Anak Untuk Jus Tiga Sampai Tujuh Itu Boleh 20 Karena Sudah Pertama Karena Memang Usianya Mungkin Sudah Agak Lumayan Cukup Besar Yang Kedua Pertimbangannya Karena Materi Di Jilid Pemula Dan Jilid Satu Dua Itu Dia Sudah Menguasai Sehingga Untuk Jus Tiga Sampai Selanjutnya Ini Relatif Lebih Mudah Saja Karena Cuma Praktek Praktek Dan Perbaikan Nah Terkait Waktu Alokasi Waktu Pengajaran Yang Bu A Di Atau Dalam Sistem RTK Sekolah Itu Setiap Hari Paling Tidak Satu Sampai Satu Seperempat Jam Dibagi Menjadi Tiga Bagian Yang Pertama 10 Sampai 15 Menit Pertama Awal Itu Dimulai Dengan Pembukaan Kemudian Membaca Doa Terkait Mendahului Kita Kemudian Dilanjutkan Dengan Membaca Peraga Jadi Metode Yang Buah Atau Buku Yang Buah Ini Dilengkapi Dengan Peraga Sayangnya Tidak Tidak Ada Contohnya Saya Tidak Bawa Contohnya Peraga Itu Besar Jadi Setiap Jilid Itu Ada Peraga Ada Peraga Untuk Jilid Atau Jus Pemula Jadi Sebelum Mulai Atau Sebelum Memasuki Inti Materi Itu Biasanya Peraga Dibacakan Peraga Itu Kayak Buku Besar Ya Dia Taruh Depan Untuk Dibaca Bareng 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 Atau Di Tes Satu Satu Monggo Asal Waktunya Cukup Nanti Ada Mirip Kayak Peraga Tapi Bukan Peraganya Ada Fotonya Nanti Nah Peraga Ini Masing-masing Jilid Dalam Setiap Pertemuan Kalau Bisa Diselesaikan Jadi Peraga Itu Untuk Jilid 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 Pertama Misalnya Atau Jilid Pemula Itu Diselesaikan Dibaca Bareng-bareng Sampai Tuntas Sebelum Memulai Pelajaran Jadi Tujuannya Peraga Ini Adalah Untuk Mempercepat Anak Supaya Bisa Ya Kira Begitu Nanti Jilid Kedua Jilid Tiga Jilid Jilid Ada Peraganya Masing-masing Nah Biasanya Kalau Yang saya Tahu Kalau Ngajar Membaca Peraga Itu Biasanya Pakai Kayak Duding Istilah Tapi Tongkat Atau Apa Itu Ditunjuk Hurufnya Dan Disuruh Baca Bareng-bareng Tapi Yang Banyak Kalau Nunjuknya Itu Urut Tertip Sesuai Tulisan Yang Di Apa Namanya Di Peraga Niku Anak Lama-lama Menghafal Sehingga Dia Tidak Membaca Kalau Dituruh Baca Itu Misalnya A A B B B Ya Dia Sesuai Urutan Aja Karena Sudah Terbiasa Itu Makanya Kalau Membacakan Peraga Itu Idealnya Yang Ditunjuk Itu Jangan Sesuai Urutan Tapi Di Acak Jadi Baris Atas Cujuk Yang Pocok Bawah Jadi Anak Supaya Tetap Memperhatikan Daripada Peraga Yang Ada Di Depan Itu Kemudian Bagian Kedua Setelah Selesai 30 Sampai 40 Menit 45 Itu Mulai Materi Inti Yaitu Musyafah Musyafah Itu Ya Kalau Masih Mengenal Huruf Makhrat Misalnya Guru Yang Mencontohkan Yang Pertama Guru Mencontohkan Kemudian Murid Diminta Untuk Mempraktekan Satu Per Satu Nah Ini Supaya Memersingkat Waktu Bisa Ada Kalanya Guru Mendatangi Murid Satu-Satu Ke Bangko Itu Kalau Tidak Terlalu Banyak Muridnya Atau Mungkin Karena Gurunya Sudah Capek Bisa Muridnya Yang Disuruh Maju Tetapi Untuk Efisiensi Waktu Niku Biasanya Yang Direkomendasikan Itu Nyuruh Majunya Dua-Dua Atau Pertama Kali Dua Misalnya Urut Absen Pertama Dan Kedua Jadi Disuruh Maju Yang Pertama Tadi Baca Yang Kedua Nunggu Di Belakangnya Begitu Yang Selesai Satu Perselesai Duduk Kita Manggil Urut Absen Ketiga Yang Dua Ini Baca Supaya Tidak 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 Memakan Waktu Lama Jena Kadang Niku Cacil Niku Dikon Maju Niku Raso Raso Melaku Nisui Tidak Tekan Tidak Memakan Banyak Waktu Nah Nah Kemudian Yang Terakhir Ada Materi Tambahan Materi Tambahan Itu Ada Surat-surat Pendek Itu ada Di Bukunya Itu Ada Materi Hafalan Termasuk Surat-surat Pendek Bacaan Solat Terus Doa-doa Dan Sebagainya Nah Ini Kalau bisa Jangan Kurang Dari Satu Jam Karena Kalau Kita Misalnya Nyonsai Datangnya Telat Katakanlah Sepuluh Menit Saja Tapi Istiqomah Setiap Hari Telat Sepuluh Menit Itu Selama Satu Minggu Sama Dengan Kita Telat Satu Jam Atau Waktu Yang Kita Buang Adalah 60 Menit Yaitu Satu Jam Berarti Sama Dengan Kita Libur Satu Hari Satu Pertemuan Maka Ini Satu Jam Ini Kalau Bisa Lebih Monggo Lebih Baik Kalau Kurang Jangan Ini Yang Direkomendasikan Oleh Kami Dan Biasanya Mulai Hari Sabtu Sampai Rabu Ini Nambah Materi Terus Nambah Materi Nah Hari Kemis Itu Digunakan Untuk Evaluasi Kira-kira Begitu Jadi Evaluasi Yang Diajarkan Mulai Sabtu Sampai Rabu Terus Evaluasi Hafalan Yang Didapat Itu Dari Kemarin Dicoba Baca Lagi Satu-satu Itu Masih Hafal Atau Sudah Hilang Dan Sebagainya Jadi Ada Hari Khusus Biasanya Kamis Biasanya Digunakan Untuk Mengevaluasi Pelajaran Yang Sudah Disampaikan Mulai Sabtu Sampai Rabu Itu Apa Namanya Beberapa Tips Atau Cara Metode Dari Dari Kami Nah Mungkin Ada Yang Bertanya Kalau Ada Murid Yang Hijrah Dari Metode Lain Misalnya Dari Metode A Ke Yambu A Metode B Ke Yambu A Dia Sudah Dapat Ranking Atau Dapat Jus Banyak Di Sana Itu Bagaimana Itu Di Buku Yang Jenengan Pegang Itu Di bagian Akhir Ada Cara Pengajaran Disitu Ada 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 Semacam Panduan Kalau Dia Dari Metode Tertentu Dapat Jilid Dua Misalnya Nanti Ke Yambu A Yang Direkomendasikan Mulai Dari Mana Dari Jilid Tiga Nanti Hijrah Ke Yambu A Mulai Dari Jilid Mana Pengajarannya Ya Itu Sudah Ada Di Buku Yang Jenengan Pegang Itu Saya Kira Bisa Dipelajari Mandiri Kalau Itu Soalnya Sudah Cukup Jelas Nah Ini Peraga Kira-kira Kayak Inilah Kira-kira Jadi Ditunjuk Tapi Agak Besar Selanjutnya Kita Langsung Memasuki Materi Makharijul Huruf Di Dalam Membaca Al-Quran Dengan Baik Atau Kita Menyebutnya Dengan Tahsin Luqiro'ah Itu Ada Tujuh Poin Yang Harus Di Perhatikan Ada Tentang Makharijul Huruf Dan Sifatnya Ya Tentang Hunnah Tentang Mat Panjang Pendek Itu Saya Tampakkan Aja Yang Pertama Tentang Makharijul Makhrat Dan Sifat Huruf Jadi Ini Yang Perlu Diperhatikan Yang Kedua Tentang Hunnah Hunnah Itu Ya Non Tasdid Non Sukun Tanwin Dan Sebagainya Mem Sukun Yang Ketiga Adalah Mat Panjang Pendeknya Itu Harus Diperhatikan Yang Keempat Kol Kolah Yang Kelima Bacaan Tafkhim Tafkhim Itu Tebal Jadi Kalau Huruf Ro Itu Ya Ro Bukan Ra Bukan Kadang Ada Kalau Di Ada Di Orang Sulawesi Biasanya Itu Ra Bismillahirrahmanirrahim Jadi Susah Untuk Ro Itu Susah Kalau Tafkhim Harus Ro Itu Contohnya Begitu Contohnya Sama Dengan Huruf Lam Jadi La Tapi Ada kalanya Dibaca Allah Itu Namanya Baca Tafkhim Tebal Kemudian Nam Yang Perlu Diberhatikan Adalah Wakof Tadi Sudah Dikatakan Makanya Di Dalam Tafsir Al-Quran Yang Waratilil Qur'ana Tartila Itu Imam Ali Karamallahu Wajah Itu Mengatakan Yang Disebut Tartil Itu Apa Tartil Adalah Tajwidul Huruf Wa Ma'arifatul Wukuf Tartil Itu Adalah Membaca Hurufnya Dengan Tajwid Dengan Baik Makrutnya Tepat Sifatnya Juga Tidak Hilang Yang Kedua Wa Ma'arifatul Wukuf Tau Dimana Dia harus Berhenti Dan Kapan Atau Dimana Dia Bisa Memulai Lagi Maka Tadi Kita Dikenalkan Ada Namanya Wakof Ittirori Wakof Darurat Artinya Itu Sebenarnya Bukan Wakof Tapi Bagi Yang Suha Nafasnya Kurang Panjang Tidak Kuat Itu Disediakan Alternatif Wakof Kira-kira Begitu Termasuk Cara Membaca Wakof Juga Tadilah Yang Ketujuh Bacaan Ghorib Ghorib Ini Nanti Ada Di Jilid 6 Insyaallah Nanti Langsung Disampaikan Oleh Abah Langsung Ghorib Itu Bacaan Yang Bahasanya Gampangnya Itu Aneh Kira-kira Begitu Jadi Tidak Sesuai Kaedah Umumnya Cara Bacanya Nah Ini 7 Hal Yang Sangat Penting Atau Harus Diberhatikan Untuk Mencapai Bacaan Yang Baik Nah Mari Kita Membaca Arpananya Mengkaji Tentang Makharijul Huruf Ya Dari 7 Tadi Itu Insyaallah Akan Diterangkan Masing-masing Nanti Di Jilid-jilid Selanjutnya Tapi Pertama Kali Kita Akan Membaca Tentang Makharijul Huruf Makharaj Bahasa Arab Artinya Adalah Tempat Keluarnya Huruf Ada Banyak Pendapat Tentang Pembagian Makharaj Itu Ada Berapa Yang Kita Gunakan Kita Jelaskan Di Depan Sini Adalah Makharijul Huruf Menurut Imam Khalil Al-Khalil Bin Ahmad Al-Farohidi Itu Jumlahnya Ada 17 Makharijul Huruf Ada 17 Yang Yang pertama Tempat Keluarnya Itu Dari Rongga Mulut Dan Tenggorokan Rongga Mulut Dan Tenggorokan Menjadi Makharijnya Huruf Mat Huruf Mat Itu Ya Alif Ya Wawu Tapi Posisi Sukun Didahului Dengan Harokat Yang Sejenis Contohnya A I U Itu Namanya Rongga Mulut Dan Tenggorokan Jadi Dia itu Keluarnya Hurufnya Itu Dari Ya Bener-bener Lobang Tenggorokan Kita Jadi Tidak Nempel Di atas Tidak 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 Di mana-mana A I U Itu Kalau pendeknya Versi pendeknya Begitu Tapi Karena Ini Huruf Mat Maka Bacanya Juga Minimal Dua Harokat A I U Monggo Sarang-sarang A Ini Jaring Sarapan Khusus Semangat Ini Saya kira Ini Mudah Gampang Selanjutnya Yang kedua Pangkal Tenggorokan Atau Tenggorokan Bagian Bawah Menjadi Tempat Keluarnya Atau Makrotnya Huruf Hamzah Jadi Tenggorokan Yang paling bawah Itu Yang sini Yang dekat Dada Jadi bukan Yang atas Tapi yang Sini Menjadi Makrotnya Huruf Hamzah A I U Jangan A I Itu Ain Nanti Jadi Khususnya Bagi guru Yang Ngajar Anak-anak Ini Harus Tegas Jadi Kudu Tegas Sarapan Rien Soal Niki Ketika Dalam Kondisi Wakaf Atau Hak Sukun Niki Seringkali Makrotnya Itu Tidak Tepat Contoh Al-Quri'ah Wama Ad-Rakam Al-Quri'ah Niku Kadang Karena Mocone Kurang Konsentrasi Jadinya Al-Quri'ah Hal Ataka Hadithul Hasyah Itu Bukan Dipangkal Padahal Itu Huruf H H Itu Harusnya Dipangkal Tenggo Rokan Jadi Makanya Kalau Mencontohkan Biasanya H Hi Hu Ada Sukun Yang Belakang Malah Sebenarnya Kalau Sesuai Yang Dilakukan Itu Banyak G Ada Banyak Tapi Monggo Kalau Bisa Lagu Kalau Saya Tidak Ahli Lagu Jadi Biasa Contohnya Yang Ketiga Makrot Tenggorok Tengah Tenggorokan Jadi Kalau Tadi Bagian Bawah Ini Tengah Tenggorokan Atau Tenggorokan Bagian Tengah Menjadi Tempat Keluarnya Huruf Ain Ain Tenggorokan A A A A A A G Kurang Luwah Tenggorokan G Pokoknya Di Tengah Ini Sering Sekali Kalau Tidak Hati-hati Terutama Ketika Kumpul Misalnya Itu Jumbo 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 Ini Iltibas Dengan Hamzah Contoh A A U Ini Wadang A U Jadi Ain Kabeh Maka Ini Tempatnya Harus Harus Tahu Dari Mana Keluarnya Begitu Tempat Keluarnya Salah Munculnya Masih Salah Kedengarannya Masih Salah A U Z Beda-beda Karena Tempat Keluarnya Beda Coba Kalau Tempat Keluarnya Sama A U Z A U Ini Ain Semua Namanya Atau Malah Kebalik A U Z Itu Ain Dulu Baru Hamzah Pokoknya Ain Itu A Itu Harus Dari Tengah Tenggorokan Sekali Lagi A A A A A A Baga Paling Gampang Yang Kedua Huruf H Ini Harus Bersih Jangan Sampai Ada Kotoran Kotoran Atau Getar Getar Ini Tidak Boleh Ha Ha Hi Hu Ha Menggol Yang Keempat Puncak Tenggorokan Atau Tenggorokan Bagian Atas Menjadi Makhratnya Huruf Gin Ini Tempatnya Adalah Puncak Tenggorokan Jadi Tenggorokan Bagian Atas Ho Ho Ri Hu Ho Menggol Menggol Jogok Ini Kama Ho Ho Jadi gini Gin Ini memang Agak Susah Susah Kenapa Karena Sering Sering Sekali Karena Ini Tempat Luarnya Sama Dengan Huruf Ho Ini Gin Ini Ikut Ada Getarnya Gak Boleh Gak Boleh Ada Ho Ngorokan Gak Boleh Kalau Gin Itu Salah Harus Bersih Ho 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 Jangan Ho Gak Boleh Ada Ngoroknya Gak Boleh Ho 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 Asal Lajah Ngorok Nah Untuk Yang Ho Ini Gampang Sekali Hampir Semua Kita Bisa Terutama Kalau Pas Ngorok Neku Mesti Faseh Neku Kadang Ngorok Faseh Bareng Malah Salah Ho Ini Ada Ngorok Ho 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 Mong Ho Oke Ini Pokoknya Ada Ngorok Ngorok Ho Jangan Kebalik Ngiling Ngiling Gampang Neku Neku Pokoknya Nggak Boleh Ngorok Kalau Ho Harus Ho 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 Nah Untuk Huruf-huruf Kadus Ho Ho Oke Neku Biasanya Memang Agak Moncong Agak Oke Jangan Terlalu Moncong Ho Neku Sambalik Neku Neku Selew Tujuannya Agak Moncong Neku Nopo Simple Supaya Sifat Tafhim Nya Tebalnya Tadi Itu Bisa Ketulung Coba Kalau Misalnya Bibir Kita Ho Kan Angil Ho 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 Padahal Dia Sifatnya Itu Salah Satunya Tafhim Tafhim Tebal Maka Terkadang Kita Lihat Jantri Itu Kalau Mau Cok Quran Di slow Motion Karena Memang Tujuannya Itu Membantu Supaya Makrotnya Sakit Makrotnya Pas Sifatul Hurufnya Juga Bisa Terpenuhi Dengan Baik Maksudnya Khairi Ho Ho So So Juga Sot Nanti Ini Pokoknya Untuk Huruf-huruf Isti'la Terutama Tafhim Tadi Yang Kelima Pangkal Lidah Mengenai Langit-langit Yang Diatasnya Pangkal Lidah Mengenai Langit-langit Yang Diatasnya Menjadi Makrotnya Huruf Of Ho 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 Itu Dipangkal Mengenai Langit-langit Yang Diatasnya Ho 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 Monggo Ini Gambil Tapi Memang Kudunya Latihan Pokoknya Ho Ho Selanjutnya Nomor 6 Huruf kaf Pangkal lidah yang agak ke depan Mengenai langit-langit Pangkal lidah Yang agak ke depan Ini mengenai langit-langit Menjadi makrotnya huruf kaf Bacanya Ka-ki-ku-kak Ka-ki-ku-kak Jangan Ka-ki-ku-kak Ini beda dengan Ka dalam bahasa Indonesia Kalau di transliterasi ini enggak sami Tapi dalam perlafalan Karena dia punya sifat Sekali lagi Huruf itu punya sifat Sifat itu ada yang sifat lazimah Sifat yang tetap Tidak bisa hilang dari huruf itu Baik dalam keadaan Nah salah satu sifat huruf kaf yang identik itu adalah Hamas Hamas itu apa? Ketika melafalkan itu jenengan Ada angin yang berobos Merti berobos? Ada nafas yang keluar Makanya bukan Ka Tapi Ka Ini cedak mik karena Ka Kalau dicedakkan ngonton Banternya enggak ngonton Suara Ka Ka Terus penyanyi-penyanyi ini Gak gigu Ka Ini ku Ka Makanya ketika wakaf juga mengkih Ngonton Misalnya Mingka Ini kalau di Quran wakafnya Mingk Ojo Mingke Ini kula tokoh dalam Pramudia Dalam tetraloginya Mingk Mingk Karena sifat lazimah Sifat itu tidak bisa hilang Baik dia fatah Kasrah Bahkan sukun Lagi monggo Ka Ki Ku Kak Monggo Ngongkak Bukan kak Jadi Itu karena Berobosi Angin Kak 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 K K K Ki Ku Niku Mengkih sami dengan Ada huruf lain Nanti kita ketemu Pokoknya Lidah agak ditekan Ka Dan mengeluarkan nafas Ka Jadi kalau mau praktek Misalnya Tisu Sampai Niki goyang Jadi kalau Nggak goyang Berarti kan Nggak ada nafas yang keluar Itu berarti sifatnya Belum Belum terpenuh Selanjutnya Nomor tujuh Tengah lidah Dan tengah langit-langit Tengah lidah Dan tengah Langit-langit Menjadi Tempat keluarnya Atau makhratnya Huruf Jim Niki cara bacanya Jah Ji Ju Jadj Jah Ji Ju Jadj Monggo Ingat Tengah lidah Berarti Yang gerak Nempel Atasnya Tengahnya Bukan ujungnya Beda dengan huruf Ji Ji Bukan Ji Dalam bahasa Indonesia Jah Jajan Bukan Tapi Di tengah Jadj Jadj Ji Ju Jadj Monggo Jadj Pokoknya di tengah Tengah langit-langit Jadj Ji Ju Jadj Jadj Jangan sampai Jah Jadj Miner Rajim Rajim A'udzubillahimina Syaitan Rajim Rajim Bukan Rajim Beda Rajim Ini Salah satu cara praktek Ketika ngomong sehari-hari Kalau ada hurufnya Dipraktekan Ben cepat Lanya Memang latihan makhrod Itu kan Tidak ada tips lain Kecuali satu Praktek Makanya kadang Teng pondok Khususnya Teng kudus Kadang Belajar makhrod Setok Jadj Fathah A'u A'u Sampai 6 bulan Dulu malah Satu tahun Dulu Pulau Menangi Zaman Alumni Alumni Sepoh Kalau cerita Dulu sampai Satu tahun Tidak boleh Pindah dari Fathah Itu kalau orang Niat mondoknya Tidak kuat Boyong Lagi sebulan Dulu itu Sekarang Agak mudah Cuma paling Tiga bulan Apa Paling Tiga bulan Padahal Fathah Itu A'u Zuh A'u Ada videonya Tapi saya Tidak ada Di laptop Setiap hari Jadi bukan Seminggu Sekali Orang kuliah Kan sungguh sekali Ketemu dosen Ini Setiap hari Selama Tiga bulan Paling tidak Tiga bulan Sekarang Fathah Ngotun Mawon Kadang ketika Setoran Dulu ada Kasus Dari ustad Sudah dianggap Lolos Ketika setor Ke abah Atau ke Buya Itu kadang Makrotnya Suruh dibalikin Lagi ke ustad Dulu katanya Pernah ada Begitu Karena Sebenarnya Ada yang Kurang pas Makrotnya Jadi kalau ini Dengan satu hari Jaluk Langsung bisa Perfect Wah itu Kalau bisa Keramat Keramat Makanya harus Dipraktekkan terus Setiap hari Terutama ketika Membaca Al-Quran Bahkan mungkin Kalau sama anak-anak Ketika Guyon Misalnya Anak nanti Kalau Istirahat Atau pulang Mampir Beli jajan Ngomongnya Harusnya Sesuai makrot Buk Tumbas Misalnya Pokoknya Bagaimana Diciptakan Suasana Bocahan Itu Happy Senang Untuk Mempraktekan Makrot Jadi tidak Hanya ketika Baca Quran Kemudian Yang kedua Huruf Shin Ini gampang Sha Shi Shu Shash Menggo Niki Huruf Shin Ini Dia Sifat yang Paling identik Namanya Sifat Tafas Shi Tafas Shi itu Keluarnya Nafas Banyak Dan secara Berhamburan Kira-kira Begitulah Gak Rien Jaman Rien Yang kuno Kan Wonton Gusah Pitek Sani Boten Nono Pitek Atau Mungkin Jenengan Lagi Nunggoni Nopo Meme Gabah Oke Ono Pitek Keladuan Gusah Bicaranya Nih Alon Boten Kurung Kudunya Kenceng Sh Latihan Latihan Nanti Maka Quran Mapan Nih Kepena Sh Jadi Harus Power Harus Full Powerful Sekali Lagi Sh 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 Monggo Kemudian Huruf Ya Ya Yi Yu Yai Monggo Niki Tengah Lidah Dan Tengah Langit Langit Bedakan Dengan Huruf Y Y Y Nguno Y Itu Beda Dengan Ya Jangan Ya Kadang Kegowo Karena Sehari-harinya Begitu Kegowo Nalika Baca Quran Ya Ayuh Haladzina Aman Ini Kurang Pas Bukan Bahas Bukan Ya Huruf Arab Gitulah Ya Jowo Jadi Ya Ya Ayuh Haladzina Aman Ya Jangan Ya Ya I Y Ya Monggo Nah Ketika Sukun Huruf lain Ini Harus Ya Jangan Ya Ini E Namanya Nah Itu Nanti Gunanya Berguna Sekali Ketika Misalnya Ada Wakaf Yang I Jangan Asoy Bahasa Indonesia Bisa Itu Asoy Huday Itu Jadi Asoy Dibiasakan Ya Yi Yu Yay Jangan Yay Yay Karena I Ya Sukun Itu I Nah Ini Yang Kedelapan Sisi Kanan Kiri Lidah Mengenai Sisi Gigi Ini Salah Tulis Sudara Yang Dibenar Mengenai Sisi Gigi Gerah Atas Sebelah Dalam Ini Makroj Paling Susah Apalagi Kulon Jenengan Wong Jowo Ini Ilati Roto Roto Cilik Cilik Dut Ini Coba Kita Perhatikan Sisi Kanan Kiri Lidah Lidah Kanan Kiri Misalnya Lidah Kanan Kiri Mengenai Sisi Gigi Gerah Atas Sebelah Dalam Berarti Lidah Niki Yang Kanan Nempel Gigi Gerah Kanan Yang Kiri Nempel Gigi Gerah Kiri Cubi Cukup Teralih Nen Nah Ilati Kulon Jenengan Insyaallah Kambutan Cukup Ilati Yang Jawa Yang Cile Cile Yang Yang Arab Makan Niki Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sampai Ngendikan Ana Afsahu Manna Tok Bid Dut Kata Nabi Aku Yang 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 Rasulullah Tapi Nggak Harus Berusaha Sebaik Mungkin Paling Sempurna Begini Lidah Kanan Kiri Bersamaan Ini Nempel Nempel Yang Pundi Gigi Gerah Atas Bagian Dalam Bukan Pipi Nempel Yang Gigi Bukan Pipi Jadi Huruf Dut Itu Nggak Ada Hubungannya Sama Pipi Sehingga Kalau Ada Orang Baca Dut Kok Pipi Meng Glembung Dari Mana Ceritanya Untuk Kok Pipi Melu Ijah Ngemut Cilok Duh Kadang Sampai Nek 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 Seng Keterangan Kitab Nek Nek Kanan Kiri Nempel Gigi Geraham Bagian Dalam Nek Saget Nek 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 Sini Kalau Tidak Bisa Dua Dua Danya Boleh Nempel Bagian Kanan Atau Bagian Kiri Mileh Salas Tunggal Kalau Dengan Kulinone Lidahnya Nempel Gigi Geraham Yang Kiri Monggo Kiri Yang Kanan Yang Kanan Duh Duh Jadi Boleh Lidah Kanan Atau Kiri Tapi Bibir Tetap Kedepan Jangan Bibir Melu Duh 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 Jadi Yang Nempel Itu Lidahnya Mawan Duh Walot Duh Lin Duh Duh Jadi Lidahnya Tetap Di Dalam Jangan Sampai Lidah Keluar Jadi Sisi Lidah Menekan Gigi Menekan Gigi Namanya Menekan Itu Gak Mungkin Sampai Keluar Tidih Eh Pipi Tidak Boleh Menggelembung Jangan Sampai Menggelembung Karena Nempelnya Untuk Saya Lagi Boten Teng Pipi Cubi Kita Praktekan Bareng Bareng Duh Di Duh 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 Menggelembung Ini bukan huruf kolkola Jadi Jangan Duh Tidak ada Begitu Duh Jadi Salah Satu Sifat Ini Sifatnya Huruf Dot Yang Identik Itu Istitola Istitola Itu Memanjangkan Jadi Pipon Makanya Ketika Disukun Itu Dot Jadi Kayak Ada Ditahan Ketika Dibaca Sisi Lidah Menekan Gigi Sehingga Tidak ada Nafas Yang Keluar Dan Lidah Tidak Kelihatan Tidak Ada Nafas Yang Keluar Dan Lidah Tidak Kelihatan Do Di Du Dot Menggo Ini Kurang Luah Ngeten Do Do Di Du Dot Dot Walot Makanya Kalau Baca Kadang Walot Ini Namanya Sifat Istitolah Itu Disitu Jadi Bukan Walot Do Tapi Walot Ada Kayak Memanjang Walot Nah Itu Namanya Istitolah Dalam Bahasa Arab Do Di Du Dot Dot Kalau Sukun Begitu Mandut Apa Lafaling Jadi Jangan Doduk Ini Malah Kol-kolah Nantinya Yang Kesembilan Sisi Lidah Bagian Dalam Mengenai Gusi Gigi Depan Atas Menjadi Makarutnya Huruf Lam Ini Gampang Tapi Banyak Yang Kurang Tepat Coba Jika Lagi Coba Kita Praktekan Bareng La Li Lu Lal Mau Niki La Sisi Lidah Bagian Depan Sisi Lidah Bagian Depan Mengenai Gusi Gigi Depan Atas La La Jangan Lu Lu Pietah Lu La Li Lu Niku Di Tengah Namanya Jangan Juga Lu La Li Lu Niku Bukan Huruf Lam Ini Yang Tidak Maksud Jadi La Li Lu Lal Itu Lidah Tidak Boleh Keluar Sekali Lagi Lidah Tidak Boleh Keluar Bahkan Dari Sekian Semua Huruf Hijai Niku Tidak Ada Yang Pelafalannya Itu Lidahnya Keluar Tidak Ada Termasuk Huruf Tak Kadang Niku Yang Huruf Menit Tak Lidahnya Keluar Itu Tidak Ada Di Ilmu Tajwid Termasuk La Ini Biasanya Kalau Anak Anak Kecil Sering Kadang Bahkan Di Ambo Itu Ada Yang Pondok Anak Anak Yang Tingkat SD Itu Kalau Sudah Selesai Di Cabang Dia Sudah 30 Juz Itu Boleh Setor Ke Pondok Pusat Di Antaranya Ke Abah Atau Saya Itu Kadang Itu Bacalanya Itu Masih Keluar Lidahnya Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Ilat Medal Itu Tidak Boleh Alhamdulillah Tidak Boleh Pokoknya Jangan sampai Lidahnya Keluar Yang Kesembilan Ujung Lidah Mengenai Gusi Gigi Depan Atas Kampil Nani Nunan Yang Kesebelas Ujung Lidah Agak Kedalam Mengenai Gusi Gigi Depan Menjadi Makharatnya Huruf Ro Ro Ri Ru Ror Insyaallah Nek Duyan Sambel Jari Ini Gampal Ro Tapi Ro Ini Jangan Terlalu Banyak Getar Ro Biasa Mawon Getar Jadi Salah Satu Sifatnya Takrir Menggetarkan Lidah Terutama Seringkali Berlebihan Ketika Ro Tashdid Bismillah Irrohman Irrohim Itu Salah Biasa Mawon Bismillah Irrohman Irrohim Ini Sifat Getar Ya getar Sekali Aja Tidak Usah Kayak Ngestrum Tidak Usah Baik Nomor 12 Punggung Ujung Lidah Mengenai Pangkal Gigi Depan Atas Sampai Mengenai Gusinya Punggung Ujung Lidah Punggung Mengenai Pangkal Gigi Depan Atas Sampai Mengenai Gusinya Menjadi Makron Huruf To 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 Ti Tu To T Monggo Ini Jangan Jangan Menjadi To Dalam Bahasa Jawa Piet To Itu Lidah Di Tengah Di Tengah Langit Langit Kalau To Piet Itu Di Tengah Ini Pangkal Ujung Pangkal Ujung Punggung Mengenai Pangkal Gigi Depan Atas Sampai Kena Gusi To To Su To Sekali lagi To Ti Tu To T Monggo Selanjutnya Huruf Dal Da Ini Gampang 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 Susah Soalnya Wonton Terlalu Tebal Jadi Da Ini Yang Pas Ini Ujung Lidah Mengenai Pangkal Gigi Depan Atas Da Da Ingat Lidah Jangan Keluar Da Da Di Du Dede Monggo Jangan Da Terlalu Tebal Itu Da Biasa Da Da Di Du Dede Begitu Juga Ketika Banyak Jadi Da Di Du Jangan Sampai Kecampuran Huruf Sukun Sebelumnya Contoh Sering Sekali Kita Mendengarkan Alhamdu Alhamdu Kalau Di slow motion Alhamdu Padahal Du Du Alhamdu Alhamdu Lillahi Rabbil Alamin Du Jangan Ndu Selanjutnya Huruf Ta Ini juga Sifatnya Hamas Jangan Kita Perangkatkan Ta Di Tu Tat Monggo Ta Kulau ulang Ta Di Tu Tat Ini ada sifat Hamasnya juga sama Kayak huruf Kaf Tadi Jadi Ada Nafas Yang Keluar Tapi Jangan Terlalu Kemain Jawa Jawa Itu Dari CKB Jawa 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 Tata Katus Niko Seng Nyanyi Tetapi Hatiku Seng Nom Nom Gerti Tetapi Hatiku Itu Hamas itu Sohah itu Jokalah Kalau penyanyi Gitu Maksudnya Nyanyi Faseh Ada yang Berobos Jangan Kakut Ta Ti Tu Tapi Ta Di Tu Tat Rabbana Ahyai Danas Nataini Niwa Ahyai Tanas Isnatain Say Sekali lagi Ta Ti Tu Tat Ke 13 Ujung lidah Menghadap Dan Mendekat Di antara Gigi seri Atas Dan Bawah Ujung lidah Menghadap Dan Mendekat Mendekat Berarti Boten Nempel Di antara Gigi seri Atas Dan Bawah Menjadi Makrutnya Huruf Sod Namanya Huruf Sod Kalau Sudah Dibaca Di Harokati So Si Su Sos Monggo So Si Su Sos Monggo Ini So Ini Juga sama Dengan Tadi Yang saya Bilang Ada Moncong Jadi Orang Indonesia Khususnya Itu Sering Kali Kalau Baca So Ada Moncong Tapi Sekali lagi Jangan Berlebihan Karena Moncong Ini Tujuannya Bukan Sifatnya Moncong Itu Tidak Ada Sifatnya Dia Hanya Ditujukan Untuk Membantu Horof Pembacaan Tafkhem Ini Bisa Biar Pas Si Adi Ada Moncong Nya Dikit Mawon Jangan Terlalu Moncong Yang Kedua Horof Sin Gambil Sa Si Su Sas Anggo Yang Ketiga Horof Zai 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 Zu Zaz Horof Zai 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 Zuzaz Ini Gambil Jarang Luput Ini Ke Perjalan Ujung Lidah Dan Ujung Lidah Gigi Depan Atas Ujung Lidah Dan Ujung Dua Gigi Depan Atas Menjadi makhrutnya huruf Z Z Z Z Z Z Z Z Ini jangan sampai Lidahnya keluar Yang kedua Z Ini jangan sampai menjadi Z Astagfirullahaladzim Keliru itu Goro-goro TV Akhirnya dhanut Ini kok keliru kok Akhirnya dhanut Astagfirullahaladzim Z Z Z Z Z Z Z Z Yang kedua Menjadi makhrutnya huruf Z 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 Zazzo ini ini Zho dan Zha ini tempatnya sama makrotnya sama tempat keluarnya tapi sifatnya yang berbeda sehingga cara bacanya keluarnya juga beda Zho itu tebal Zho Zha tipis atau tarkik Zha Jadi kalau jenengan baca Zha terus Jadi ini Zho Begitu jenengan tarik ke belakang Atau jenengan biasakan Zha jadinya Jadi ini mirip Zho, Zha, Zho, Zha Ini makronnya sama Hanya sifatnya yang berbeda Kok sakit? Ya bisa-bisa mawon Kakak adik kandung mawon Sifatnya bedo-bedo Padahal sama dari orang tua yang sama Hurufnya ingatkan? Alamati bodoh, tempat keluarnya sama Tapi karena sifatnya yang berbeda Munculnya bedo-bedo Yang ketiga huruf Zha Zha, Zhi, Su, Zha Ini lidah amun ditempel ke ketat Zha Maksudnya jenempel banget Agak renggang Zha Zha Dan lidah tidak keluar Sekali lagi Tidak ada lidah keluar Zha, tidak ada Zha 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 Zhi Su Zha Zha Tunggu Ini tidak ada Berdisisnya Kak Sin Kalau Sin kan Zha 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 huruf sa ujung lidah dan ujung gigi depan, jadi tidak sampai keluar lidahnya yang kelima belas bibir bawah bagian dalam mengenai ujung gigi depan atas menjadi makrutnya huruf fa insyaallah fa gambil kecuali kalau saudara kita dari Sunda itu agak susah jadinya pa fa fi fufaf yang ke enam belas, kedua bibir atas dan bawah menjadi makrutnya huruf waw 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 sukun itu u makanya kalau wakof waw jangan waw waw makrutnya di sini makrutnya di bibir bukan di dalam waw tadi sudah yang kedua ba nah ini juga mengucapkan ba ini juga jangan terlalu ketat jadi kadang sampai bibirnya itu terlalu ditarik ba ini tidak ada tidak ada begitu biasa biasa mawan ba ba bi bu bab bab banggo babi saya lagi kalau nyontohin jangan dipanjangin babi bu itu namanya dipanjangkan kalau bisa kalau ngasih contoh babi bu bab banggo yang ketiga huruf mim ma mi mu mam terakhir ke tujuh belas rongga panggal hidung menjadi makrutnya huruf hunnah artinya huruf mim dan nun ketika sukun atau ketika misalnya apa namanya di tajdeh min hu apa ini hunnah ini tempatnya di rongga panggal hidung cara apa ini mengetahui kita sudah benar atau belum bacanya ini ada yang ngetrik begini jenangan pas baca hidung ditutup kalau masih keluar bunyi berarti itu bukan makrutnya atau salah mim ma misalnya mim kalau hunnah mesti tidak bunyi karena kan keluarnya dari panggal hidung tapi kalau jenangan tutup masih ada bunyi mim ma berarti bukan dari panggal hidung mboh tekonti itu ada yang ngetrik begitu tapi tidak usah dipraktekan itu tidak apa-apa pokoknya dikasih tahu bahwa hunnah itu keluarnya dari rongga pangkal hidung mana kadang yang pilek ke atas kulung itu ketorong pas muni hunnah ama anna itu dari pangkal hidung semua ini ke 17 apa namanya makharijil huruf sebagai pembuka pada mukoddimah pada pertemuan ini kita masih ada 6 jilid yang harus kita selesaikan ya mudah-mudahan waktu kita diberi berkah oleh Allah sehingga cukup membahas saya biasanya itu jam 8 sampai jam 4 jam 4 baru tanya jawab jadi mungkin nanti ada yang ingin bertanya kalau nanti dibuka panitia tanya jawab untuk menyingkat waktu lebih baik ditulis di kertas mawan kita si kertas jadi nanti dikumpulkan biar langsung dibaca baik kita membuka jilid satu mestinya jilid pemula tapi jilid pemula dengan jilid satu itu kurang lebih sama sama nah pada jilid satu ini mungkin bisa dilihat itu pada buku yang buah secara umum ada bagian paling atas yang dilingkari itu merupakan materi pokok yang diajarkan pada halaman itu atau pada pertemuan kali itu materi pokok pokoknya kalau di atas ada dilingkari itu materi pokok atau di atas garis gampangnya kemudian yang dibawah itu untuk AAA untuk latihan prakteknya kemudian dibawahnya lagi yang kotak itu yang tidak ada harokatnya itu untuk mengenalkan nama huruf jadi di dalam istilah kajian ilmu Quran atau ilmu tajwid kan ada istilah asma'ul huruf nama huruf itu berarti ya alif ba ta ya ada yang pakai ba ta gitu itu namanya ada dikenal dengan istilah musam mayatul huruf gampangnya huruf yang pun diharokati nonton mawan jadi nama hurufnya apa alif tapi begitu cara bacanya a ba terus yang bawah kotak bawahnya lagi itu untuk latihan nulis tadi diterangkan ditebali karena itu sudah ada bayang-bayang remeng-remeng itu cara menebali kantor nebali mawan nah cara menulisnya itu ada angka 1,3,2 itu atau angka pokoknya itu itu menunjukkan bahwa cara nulis Arab yang benar caranya itu dari kanan ke kiri nulis bak begini bukan dari sini ke itu makanya ada angkanya 1,2 terakhir 3 itu titik apakah berdosa kalau keliru ya enggak dosa tapi orang caranya kan nonton orang corong orang jawa orang jawa yang paling bawah itu adalah bacaan untuk panduan guru mungkin gurunya untuk memudahkan materi ini apa sih intinya itu bisa dibaca yang paling bawah itu jadi itu panduan untuk para guru di dalam mengajarkan halaman yang ada di situ ya materinya adalah A B ini materi pokoknya sekali lagi anak itu akan mengenang atau bukan anak semua orang saya kira akan mengenang apapun yang pertama kali dia ketahui atau dia lihat atau dia dengar makanya kalau dia anak ini katakanlah belum pernah mendengar cara baca huruf A belum pernah mendengar cara baca huruf B Anda mencontohkannya juga harus tepat tepatnya itu apa makhrotnya tadi tepat yang kedua karena ini tidak ada huruf matnya bacanya harus pendek A B harus tegas ini kalau ngajar untuk yang ngajar kemudian cara prakteknya A A B B A B ini untuk musyafah tadi yang untuk maju satu-satu atau kita kunjungi itu bacanya jangan terlalu cepat jangan A B B seder apa guys sedengan dan jangan tadi lagi jangan dipanjangkan misalnya ini belum mengenal huruf mat A A B B B A A B A B A dan seterusnya jadi apa namanya sekali lagi kesan pertama itu penting makanya jangan sampai kesan pertama anak kepada guru ketika ngajarkan itu wesorainak jah keliru keliru itu jangan sampai halaman kedua abata saya kira kalau soal cara bacanya kita sudah membahasi huruf materi barusan makhrajul huruf itu jadi saya hanya singkat maun abata terus pokoknya yang dilingkari itu materi pokoknya yang dilingkari kita langsung ke halaman berapa ini halaman 33 jadi kalau tadi kan mengenalkan sudah selesai halaman 33 ini kita mengenalkan bahwa hamzah atau alif yang dibaca A itu ada berbagai macam bentuk A A A H jadi kita mengenalkan begitu kalau di awal kan dia taunya kan yang delojur kayak tiang listrik gitu kan tapi ternyata ada bentuknya yang kayak kepala ain tok ada yang ada tiang listrik diatasnya ada kayak kepala ain itu ini mengenalkan saja bahwa cara bacanya sama lah mengajarkannya bagaimana gak usah diterangkan ini hamzah ada begini begini gak usah pokoknya dibacakan maun A A A he he ngonten maun cara banyak jadi gak usah terlalu banyak penjelasan tambah mumet penting moconi podo moconi podo ngonten maun kemudian halaman 34 sami batasa naya batasa naya itu dipraktekkan sama dengannya gak usah dibaca batasa naya sama dengan ini gak usah biar cepat batasa naya batasa naya diterangkan saja yang penting diperhatikan adalah titiknya jadi jadi gak peduli perahu misalnya kalau perahu tanapun gak peduli bentuknya kayak apa yang penting titiknya dan piro kalau di bawah satu berarti ba kalau di atas dua berarti ta dan seterusnya nah ini juga 36 halaman 36 mengenalkan yang sendirian huruf sendirian dan sudah ada dan gandengan jahakho awo jahakho awo langsung dibacakan saja oke nah terus yang bawah itu tadi mulai halaman berapa oke halaman 34 nah itu di bawah mengenalkan angka arab oke mulai satuan nanti naik puluhan ratusan ribuan angka arab halaman 37 juga sama sasha sordo sasha sordo ini mengenalkan bentuknya juga sekaligus biar bacanya gak walik-walik kalau pas jejeran sasha sordo jadi sasha sordo misalnya misalnya ini juga sama fakoma halaman 38 fakoma fakoma ini halaman 39 mengenalkan ainuhin dalam berbagai varian ada yang sendirian ada yang sembung non ngarep ada yang di tengah ada yang di belakang caranya dibacakan mawon a-ho 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 jadi bocah itu akhirnya tahu oh pokoknya bentuknya ngono moconnya ngono jadi gak usah diterangkan kalau ini di awal ini di tengah ini di akhir gak usah halaman 40 huruf kaf sama k-k-k-k ini apa namanya menerangkan tentang bentuk huruf kaf 41 huruf lam ini pengenalan-pengenalan saja 42 h-h-h ta-ta-ta sama bentuknya nah halaman 44 terakhir jilid 1 terakhir ini buat praktek sekaligus bisa dijadikan bahan ujian kenaikan jilid kalau bapak ibu mungkin ngajar misalnya ngetes kemampuan dia sudah layak dinaikkan ke jilid 2 atau belum itu bisa menggunakan materi pada halaman 44 disuruh baca dan seterusnya oke sebagai penutup majlis jilid pertama mari kita baca bersama-sama mulai hadur atas sampai belakang ritmenya jangan panjang-panjang juga jangan terlalu cepat oke banggo dari a'udhu bila a'udhu billahi minas syaitan irrajim bism irrahman irrahim hadur faqa'at so'at wa raja'a za'a di akhir apa namanya pelajaran selalu kita ajarkan kepada anak-anak untuk tabarukan ngirim fatihah kepada para ulama para masyayih para guru-guru yang mendahuli kita oke disitu sudah ada contohnya tapi alangkah baiknya ditambahkan nama-nama kiais tempat atau orang tua atau pendiri madrasah dan sebagainya ilah hadratihim al-fatihah a'udhu billahi minas shabon bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke mari kita mulai kembali sambil menikmati cuci mulut ya ternyata disini karena masjidnya jauh ya jadi istirahat tadi gak cukup tapi insyaallah ini sebagian besar sudah kumpul jadi sambil jalan sambil nunggu yang belum datang langsung saja saya lanjutkan kita memasuki materi pada jilid kedua kita memasuki jilid kedua kalau tadi pada jilid pertama materinya itu mengenalkan huruf cara bacanya tapi harokatnya hanya fathah kalau jilid pertama tadi itu hanya harokatnya fathah jadi anak belum mengenal harokat lain maka pada jilid kedua ini kita mulai memperkenalkan harokat kasroh materinya adalah yang paling atas sama kayak tadi kita bacakan ulang ulang ketika ada alif atau garis tegak kemudian berharokat fathah bacanya A kalau barisnya dipindah ke bawah bacanya I kemudian kita bacakan A I Ba B ini cara mencontohkannya tetap masih tidak boleh panjang tetap harus sepotong sepotong kenapa tegas bacanya tegas tidak boleh apa namanya molor tidak boleh nah kemudian kita bawa pada prakteknya yang bawah itu kita suruh baca I B T C G H dan seterusnya nah untuk kotak yang kedua itu kita mengenalkan bentuk-bentuk harokat jadi kalau yang bentuk harokat itu nanti bisa pengajarannya dibaca namanya fathah kasroh fathah kasroh fathah kasroh fathah fathah kasroh kira-kira begitu nah yang bawah penebalan menebali ini masih apa namanya masih tentang huruf tapi ini mulai ada nyambung ada nyambung nah ini pokoknya mulai jilid kedua mulai kita memperkenalkan harokat kasroh kemudian kita juga ada contohnya langsung naba'a naba'i itu langsung kita bacakan kita contohkan kemudian minta murid untuk membaca bersama-sama coba kita baca pada baris pertama abadi alaqi baladi monggo alaqi ini mpun ini sampai ngisor tidak cukup waktunya ini kita berjipari ini diharapan itu jeloy ini kirang kirang mulai kemudian halaman tujuh kita mengenalkan harokat domah a u be bu nah terkait cara mengenalkannya jenengan terserah beda-beda kalau ada di atas bentuk cibong umpamane tapi tidak ada kampret umpamane ini kan contoh tapi kalau bisa tidak perlu menggunakan analogi-analogi atau permisalan seperti itu ya cukup bentuknya itu ngutun mawon dibaca u a u ba bu kemudian praktek u butu su juhu dan sebagainya alaman delapan ini mempraktekkan sekaligus hamzah dan domah malai malau ini masih belum mengenal panjang cara baca panjang belum mengenal nah ini yang perlu diperhatikan juga ketika domah itu adalah bacaannya itu harus u jangan sampai menjadi o malau umpamane malau malau tapi harus u seperti huruf u bon nah ketika sudah mengenal harokat berbagai macam mulai dari fathah kasroh dan domah tadi kenapa kita bacanya harus tegas pendek-pendek kenapa karena baru di halaman 14 jidit kedua ini kita mengenalkan cara baca panjang kita jelaskan jika ada fathah diikuti alif dibaca panjang satu alif atau dua harokat dua harokat itu dua gerakan jari ini ada yang mengatakan dua ketuk ada yang menggunakan istilah dua ketuk ini ada yang mengatakan tidak tepat kenapa karena kalau anda mengetuk itu untuk ketukan kedua itu ada cedah kan yang angkat dulu ya nah ini dua ini berarti harusnya tiga satu ngangkat itu sebenarnya hitungannya tiga tapi kalau gerakan jari itu kan tidak perlu ada balik ini jadi yang enak menggunakan hitungan gerakan jari kalau ada fathah diikuti alif atau fathah diikuti alif dibaca panjang kotala kotala monggo dari awal kan kita biar tahu bedanya pendek sama panjang kotala kotala jadi jadi harus jadi harus kot kot kotala kotala itu ada bedanya biar kelihatan bedanya dibaca semuanya kalau tadi kita nyontohkannya huruf sudah panjang panjang ketambahan alif nanti panjangnya lebih dari dua harokat kemudian halaman 17 harokat fathah berdiri disebut fathah panjang dibaca panjang seperti fathah diikuti alif halaman 17 harokat fathah berdiri disebut fathah panjang dibaca panjang seperti fathah diikuti alif ini cara bacanya sama dengan atau panahnya tidak 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 dibaca h h h h the monggo h h nah ini supaya anak 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 tahu bahwa kalaupun tidak ada alif tapi kok harokat berdiri itu berarti dibaca panjang jadi dicontohkan dulu oke yang ideal itu dicontohkan cara bacanya dulu ha 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 da kalau sudah bisa semua baru diterangkan disitu ada harokat fathah berdiri disebut fathah panjang cara bacanya bagaimana ya dibaca panjang seperti fathah diikuti alif pada pembahasan sebelumnya halaman 19 saya baca nanti diikuti hada hada solata solata mau go penjelasannya bagaimana waw dan ya sesudah fathah panjang dianggap tidak ada waw dan ya setelah fathah panjang dianggap tidak ada maksudnya tidak dibaca biasanya yaknya tidak ada titiknya kalau di Quran rasm itu solata kalau di Quran yang rasm usmani tadi sudah dijelaskan rasm usmani itu apa itu tidak ada apa namanya menggunakannya biasanya waw solata ini kalau tidak tahu nanti banyaknya solawata kadang-kadang ada yang baca begitu selanjutnya halaman 21 kasroh diikuti yak sukun dibaca panjang kalau tadi fathah diikuti alif sekarang kasroh diikuti yak sukun dibaca panjang satu alif hasibe hasibe disini ada tanda yang baru dilihat atau diketahui oleh anak yaitu tanda yang diatas huruf ya huruf ya itu tanda kayak blober memang si blober itu apa itu baru disini kita terangkan bahwa tanda seperti bulan sabit diatas disebut sukun sukun jadi harokat atau sukun yang pas cara tulisnya itu yang seperti bulan sabit itu bukan yang bunder bulet let kalau bulet let itu di dalam ilmu rosem usmani atau dalam ilmu ulum ur'an itu bukan disebut sukun atau katanya sukun atau namanya mudawar bunder biasanya kalau yang bunder itu diletakkan diatas huruf yang ada tapi tidak terbaca ada tidak terbaca itu nanti ada contohnya di materi berikutnya nah mulai disini apa namanya jilid 2 tadi ya saya lupa nyinggung itu ada apa menanya angka mulai angka Arab itu mulai mengenalkan angka yang puluhan kalau jilid 1 masih jen-jen tadi ini mulai angka puluhan hasiba dan contoh seterusnya sampai ke bawah halaman 25 harokat kasroh berdiri kasroh berdiri disebut kasroh panjang dibaca panjang seperti kasroh diikuti ya hi hi hadhi hi mau hi hi nah kalau kasroh pokoknya di bawah itu kasrohnya itu panjang berarti dibacanya itu panjang seperti kasroh diikuti ya hatinya dua harokat halaman 26 abuka abuka monggo abuka abuka dari al-quran kecuali ada dua atau tiga kata diantarnya abuka abuka yang pertama ini tidak ada di quran katanya lafal ini kalau abuka ada tapi abuka tidak ada ini hanya sebagai perbandingan saja bahwa kalau tidak diikuti waw bunya pendek abuka 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 dumah yang diikuti waw sukun dibaca panjang satu alif contoh-contoh di bawah taburo samuda dan seterusnya ini lafal-lafal dari lafal al-quran ayat-ayat al-quran jadi kalau membaca contoh-contoh ini insyaallah sudah baik insyaallah nanti kalau ketemu di quran kan tidak kaget halaman 28 kita baca kolu kolu monggo nah pelajarannya apa disini waw sukun diikuti alif waw sukun kolu diikuti alif alif dianggap tidak ada biasanya diatas alif ada tanda bulet itu kolu kita perhatikan itu diatasnya ada tanda bulet itu menunjukkan bahwa dia ada tapi tidak dibaca atau tidak dianggap begitu juga contoh di bawah-bawahnya ini komu tabu kanu tapi ini sekali lagi jika mengacu pada al-quran yang menggunakan kaedah rasem usmani kalau jengan buka di quran di misalnya di yang madinah itu itu juga banyak anda temukan tanda-tanda buntur-buntur ini tapi kalau quran di indonesia yang terutama yang dulu-dulu kalau sekarang sih tidak tahu masih di jetak atau tidak itu terutama yang tulisannya guhde-gedi itu itu kalau dalam kajian ilmu naskah quran disebut mushaf bombay jadi yang tulisannya guhde-gedi itu yang tidak ada pojoknya maksudnya ayatnya tidak harus di pojok itu dikenalnya kalau di indonesia dengan istilah mushaf bombay itu tidak menggunakan rasem usmani kalau itu kalau yang madinah atau dari kudus tadi itu dia pakai rasem usmani sehingga tanda-tanda semacam ini insyaallah diperhatikan artinya tidak dibuang halaman 30 30 hu hu nabadahu mau go nah ini pelajarannya domah terbalik disebut domah panjang dibaca panjang seperti domah diikuti waw sukun ini mudah kemudian halaman 32 di jilid ini jilid 2 selain mengenalkan tadi apa harokat kasro domah panjang bacaan panjang mat mulai alif ya waw disini juga mulai dikenalkan lain cara baca lain cara baca lain gimana fathah yang diikuti waw sukun berbunyi aw dan tidak panjang jangan dibaca aw ruhi rauh 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 ini kebetulan roh ini hurufnya apa tafhim ya jadi kayak-kayak rauh padahal tadi katanya jangan au tapi au jadi kan rauh kayak au kalau pengen apa namanya contoh yang yang tidak tafhim ya pakai saw to saw au saw jangan saw kalau khaufi itu kan masih kayak ada o nya kayak gitu nah ini akan kelihatan kalau huruf sebelumnya atau yang fathah ini huruf yang yang istifal yang target itu saw to ruhi jadi ampun au tapi au tadi karena waw sukun itu u khaufi kow li saw ti jadi jangan khaufi kow li itu tidak boleh karena ini tidak mat ini bukan mat tapi lain kadang disebut mat lain tapi ini ya ini lain lah bukan mat ini lain sehingga tidak boleh panjang kalau di Quran itu biasanya bisa bima asaw asaw wakanu ya'maluun asaw itu kalau o jadinya kan bima asaw kalau u bima asaw beda kedengarannya beda nah ini kalau tidak teliti juga harus apa namanya ya tidak ketahuan makanya guru itu kupengnya itu harus ada sensornya kira-kira begitu ya makanya kalau pas tadi musyafah murid maju itu kan diperhatikan gerak-gerik mulutnya diperhatikan tapi tidak perlu dirabah katanya dilihat mawan jangan sampai malah gurunya memperhatikan hal lain sebab kadang-kadang suaranya itu hasil suaranya kalau didengarkan telinya itu benar tapi begitu kita lihat makratnya atau lisannya itu tidak pas contoh seperti tadi huruf lam lidahnya keluar itu kan kalau cuman didengarkan tidak beda-bedanya alhamdul ya sama saja tapi ternyata setelah dilihat dari lisannya oh tidak pas makanya harus diperhatikan karena kalau dari kecil sekali salah nanti susah dan-daninya yang ke-35 di-ni da-ini monggo ini yang kalau saya pribadi sering menemukan fathah yang diikuti yak sukun berbunyi ai pakai i dan tidak panjang jangan dibaca ai bukan da-ini tapi da-i jadi kalau slow motion ya da-i-ni di-ni da-i-ni da-i bukan da-i ai-ni ba-i-ti ba-i-ni ini bagi yang belum terbiasa rumah sana sebenar ba-i-na kawa ba-i-na ba-i-na ini loh kadangkan ba-i-na ba-i-na itu kan bukan i jadi itu e enggak enggak boleh kalau baca Quran kecuali kalau jadilan baca kitab atau baca apa terserah tapi kalau baca Al-Quran tidak ada e huruf e enggak ada harokat maksudnya harokat itu enggak ada kecuali baca nanti ismam atau taklil imalah bukan ismam imalah atau taklil jadi harus di-ni da-i da-i-ni hoi hoi-be bukan hoi-ba hoi-ba say-la soida dan seterusnya nah ini mulai mengenalkan ada angka ratusan di bawah itu nah ini di alaman terakhir jilid kedua sama dengan jilid pertama tadi kita baca bareng-bareng juga ini bisa menjadi bahan kenaikan jilid bagi anak didik peserta didik kita baca dimulai dari ta'ud a'udhu a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim jilid bismillahirrahim sampai selamat dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya kira di sini lebih banyak guru yang profesional. Nah dari jilid 2 sudah selesai, kita tutup dengan hadrah. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Sesudah fathaten dianggap tidak ada. Daaban itu kan ada alifnya, itu dianggap tidak ada. Jadi bukan panjang tapi dianggap tidak ada. Kalau yang ada contohnya, yang bawah itu fathaten, dukhan, hudan, dan seterusnya. Halaman 5 Kasrotain Atau kasrotanwin Berbunyi in Dan bacaannya pendek Awas jangan dibaca in Ini kadang nyonseu lidah jawa atau sekolah barang kan jawa Ini sering kali Karena sering bunyi in Misalnya Kalau kasrot sampai kebawah Baca-bacanya itu Baca Qurannya kebawah Jawa I in Sabah in Jangan sampai sabah in Bina ba'in azim Misalnya Shai'ing Shai'ing Misalnya Jadi harus I I nya harus tegas Bina ba'in Hamain Shai'in Suwarin Furushin Nukurin Dan seterusnya Halaman 9 U Un Zoma'un Mau gak? Doma'tain Atau Doma'tanwin Berbunyi un Dibaca pendek Sama dengan tadi Tidak boleh dibaca Un Shai'un Shai'un Nabha'un Itu un Bukan u Yang benar Malak'un Shai'un Naba'un Ajabun Jangan ajabun Harajun Itu bukan u Tapi o Nah ini Seringkali Kalau tidak diperhatikan Pas Ngambleh Ngajinin Ini Kita juga sering Apa namanya Kurang pas Bacanya Nah Ini materi materi ini mudah sebenarnya Mulai jenis 1-3 Sebenarnya nanti yang susah itu Materi yang horib Ada imalah Ada ishmam Nanti itu Akhir Jadi ini Sekilas-sekilas saya kira sudah Menguasai Dari panjangan semua Kemudian di halaman 13 Nah Mulai halaman 13 Kita Baru mengenalkan Cara Baca Huruf Yang Sukun Cara Baca Huruf yang Sukun Kalau tadi kan Masih harokat-harokat Terus Tanwin Kita belum Mencontohkan Ada cara Baca huruf Sukun Baru di sini Dimulai dari Non Sukun Kita mencontohkannya Non Sukun An 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 Heron Monggo Non Sukun An 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 Heron Nah Kita kenalkan Bunyi Non Sukun Sama dengan Tanwin Artinya sama dengan cara membaca Tanwin Tanda Sukun Tanda Sukun Bulat seperti Seperti Bulan Sabit Cara membaca Sukun itu harus Ditekan dan cepat An Jadi ditekan dan cepat Tidak boleh An Tidak boleh Nah Kalau ada yang bertanya Huruf Ijaiyah itu kan Awalnya kan Alif Ya Kenapa di sini kita mengenalkan huruf yang Sukunnya kok Non duluan Ini kan kita ujuk-ujuk langsung Loncat Mengenalkan huruf bersukun Tapi Pertama dimulai dari huruf Huruf Non Kenapa Karena Pada hakikatnya Anak-anak itu sudah bisa membaca cara non Sukun Atau sudah kenal dengan non Sukun Yaitu ketika Menjelaskan tentang Nomor Tanwin Artinya kan yang lebih mudah kan non Sukun dulu Makanya non Sukun didahulukan Baru setelah non ini Kita mengenalkan huruf-huruf yang lain Makanya di halaman ini Pertama kali membahas Atau mengenalkan huruf bersukun Itu non yang didahulukan Ya Cara pengajarnya begitu Non Sukun An 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 Heron Jadi Supaya diikuti bersama-sama Kemudian diterangkan Bunyi non Sukun itu sama dengan Tanwin An Kemudian diikuti contoh-contoh yang bawah itu Halaman 14 Am 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 Rona Al Al Hamdu Bangga nah ini seringkali terlalu oke karena mungkin gambleh tadi itu jadi memnya itu dipanjangkan, ini yang gak pas amronah itu gak boleh makanya cara baca sukon itu tekan cepat, pokoknya tipsnya itu aja, katakunya tekan cepat, amronah jangan amronah sama dengan alhamdu, alhamdu jangan alhamdu gak boleh, kadang kalau pas mempraktekan baca bareng-bareng dengan nada yang melandai-landai itu kan alhamdulillah hirab bil alamin nah itu gak pas itu makanya kalau dari kudus itu berusaha dalam mencontohkan itu tegas kayak tadi alhamdu gitu senajan ngelah di empat karena tadi kalau nyontohkannya sudah lemes ya itu tambah saya nyontoh tambah lemes malah am amronah alhamdu ini perlu diingat bahwa kalau membaca lam itu lidah tidak boleh keluar kemudian halaman 16 ah 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 tiga ini saya baca ke bawah tapi contoh lafal yang awal saja ya kita baca bareng-bareng itu kan ada ah ah laka ah ah soha kita baca bareng-bareng ah ah laka monggo ah ah soha ah ah baroha aw aw lalan aw abudu orang asing tidak gelap keanggilan pokoknya ah ah itu bukan ah itu ah itu hamzah semua jadinya kalau ah ah budu itu hamzah semua kalau ah tadi dimana makrutnya di tengah ah bawah jadi hamzah itu dari bawah ah budu oke sekali lagi ah ah budu monggo ya ya kulani ya ini supaya bisa membedakan antara he ha ho ho dan hamzah jadi cara apa namanya latihannya memang caranya disukun gitu ah ah gitu kan ben bedo ketahuan bedanya disini juga sama ah 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 ini pada halaman 17 ini tujuannya latihan membedakan dengan jelas huruf-huruf yang serupa memang harus diulang-ulang ah 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 jadi harus ada ah ah nah ini dipraktekan kemudian baru contohnya yang bawah itu tak muruka ah ah mihrabun mukhrijun mawfirotun syahwatun dan seterusnya az az wajun mangga az az ka az az kurahu az alamu az alamu alafan az 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 nah itu tekanannya kurang az jadi tadi saya bilang ada istitola jadi kayak ada di ada mulure gitu az jadi gak langsung az tapi az 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 our our baban of of wajan jadi saya dengar masih ada jen ya ya jadi di tengah tadi ini juga sama 19 ini maksudnya masih dalam rangka cara membedakan yang mirip-mirip itu ya al-aw-aw al-aw-aw ya monggo al-aw-aw monggo ya kurang luah soalnya kan biasanya satu-satu apalagi pakai masker jadi tapi yang jelas tadi sudah kita terangkan di awal sifat apa namanya makrotnya antara zal dan zo itu kan satu tempat bedanya yang satu tipis za yaitu zo ya tebel ya tebel mazmumun mazluman ladhu fadlin fadlin as-as-as-baton as-as-aluka as-as-hatu as-as-as-as-as-maro as-as-as-ba'ahu ak akbaru kalau takbir Allahu akbar orang kemanyanya banyak sifatnya akbaru tapi jangan terlalu kebanyakan pokoknya tapi cara membacanya di bawah itu ada kalau tak dan kaf suara ditekan dulu lalu dikeluarkan jadi ak ak at hamis itu sifat lazimah artinya sifat yang nempel terus makanya bukan berarti tak atau kaf ini kelihatan hamisnya kalau disukun enggak tapi memang ketok banget biasanya pasukun at ini juga masih membedakan guru harus bisa memberi contoh perbedaan huruf yang serupa dengan benar ini kalau guru bulet dewe kangelan ya repot kalau ngasih contoh as as kalau sa sekali lagi tadi itu enggak ada desis enggak ada as itu enggak ada as kalau sin as baru ada as 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 Kedengarannya kok Hampir mirip-mirip Ini mirip As 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 Kalau suat itu As Jadi Bukan siul tapi Mirip Ada sifat apa namanya Sofir Jangan ngeruit Tapi bukan siul Jangan sampai Siul malah itu keliru Ya pokoknya Bisa Membedakan antara As Di Jiletiga ini Ini sebenarnya Jilet yang sangat Urgen Saya kira penting sekali Karena Tadi Ini kita Mengenalkan Cara baca sukun Tadi itu Dan kelihatan sekali Sulit ya Ketika Dipertemukan dengan Contoh-contoh huruf yang mirip-mirip Kayak barusan Maka Ada Ada praktisi Yambua Guru Yambua Yang pernah Bilang ke saya Atau dia ketika Ngesidikla juga Mengatakan Bahwa Finalisasi Pembelajaran Makroj Itu ada Di Jiletiga Finalisasi Cara Baca Huruf yang tepat Itu di Jilet ini Sekali Jilet ini kok Enggak sempurna Nanti Kalau dinaikkan Akan lebih susah Karena ini Jadi Ujung tonggaknya disini Ujung tombaknya Di Jiletiga Harus beres Kira-kira begitu Harus beres Makanya Jangan terlalu murah Gampang Gampang Naikkan guru Apa Naikkan Murid Misalnya Diangep Kecuali memang Sudah betul-betul Gak bisa Dan dikhawatirkan Nanti Murid Tentak Booyong Agar gak Gak kerasan Gak munggah-munggah Akhirnya gak mau ngaji lagi Itu Tapi Kalau dari Abah Selalu mengatakan Begini Kalau memang Kok terpaksa Dinaikkan Terpaksa itu Ada banyak faktor Mungkin tadi Kalau gak Dinaikkan Karena sudah berkali-kali Dongkol Setelahnya Nanti Takut Malah Ini gak Gelem ngaji Ya Monggo Dinaikkan Tapi Tetap Dikasih Catatan Bahwa Huruf ini Kamu Masih kurang Atau Belum Bener Catatan itu Ya untuk Orangnya sendiri Bocahnya itu Muridnya Juga Untuk Orang tuanya Singrepot itu Singdemu Malah Wong tuanya Kan Ngotong Ngadang Wong tuanya Dimu Guru Ini Anakku Radum Gana Gana Halaman 23 Ini kita Mengenalkan Cara Membaca Kolkola Kolkola Itu Gampang Gih pantulan Dipantulkan Kolkola Ini Ya sifat Huruf Tapi Sifat Ini Terutama Sekali Paling Menonjol Ketika Huruf itu Sukun Makanya Sering Dibuat Contoh Ketika Sukun Ab Ab Waba Monggo Ab Ab Suaruna Aj Aj Rahu Ad Ad Bar Raha Ad Ad Amah Aku Aku Wata Ha Pokoknya Mantul Ngeten Mawan Bacaranya Mantul Ini Kupibun Ini Pantulan Ini Jadi Sebagian Praktisi Ini Bahasanya Ngeten Pantulan Kolkola Itu Harus Sealami Mungkin Jadi Oga Gawinan Kalau Gawinan Itu Tanpa Harokat Sebelumnya Kan Bisa B Jadi Bukan B Itu Yang Penting Pantulan Ini Didapat Dari Mana Dari Tekanan Pembacaan Huruf Sebelumnya Yang Hidup Jadi Dari A Ditekan Ab Ini Namanya Pantulan Jadi Bukan B Bukan Yang Menting B Bukan Gitu Pokoknya Sealami Mungkin Caranya Adalah Huruf Yang Berharokat Sebelumnya Ini Yang Ditekan Bacanya Ab Aju Adu Kira-kira Begitu Aku Kalau Cuman Kutok Kan Bisa Tuh Gak Usah Pakai Harokat Bukan Itu Yang Dimaksud Tapi Pantulan Dari Tekanan Huruf Hidup Sebelumnya Kemudian Ini Masih Contoh-contoh Tentang Lokolah Halaman 24 Karena Memang Perlu Dibiasakan Membaca Koran Itu Intinya Cuman Satu Dibiasakan Saja Biasakan 24 Terus Kemudian Halaman 28 Halaman 28 Kita Mengenalkan Tasjid Tasjidik Tasjidik Kita Baca Baca Dulu Alla Alla Allafa Anggo Tasjid Sama Dengan Sukun Pada Huruf Dobel Yang Pertama Sukun Yang Kedua Hidup Dan Ditulis Hanya Satu Huruf Itu Disebut Tasjid Contohnya Disini Adalah Alla Allah Allafa Jadi Jangan Sampai Allafa Alladzina Bacanya Biasa Mawon Jangan Sampai Terlalu Tebal Bacanya Halaman 30 Memtasjid Memtasjid Amma Nuntasjid Anna Monggo Nuntasjid Amma Nuntasjid Anna Nah Nun dan Memtasjid Harus dibaca Dengung yang lama Sekadar Dua harokat Atau Satu alif Dengungnya Saja Dengungnya Saja Itu Bukan minimal Harus Dua Harokat Dengung itu Metok itu Katusnya Ini Sinten Ini Sasabian Metok Dua harokat Nah Cara ngitung Peripun Yang Biar pas Cara ngitungnya Kalau kita pakai Gerakan jari Itu Harokat Atau huruf Sebelumnya Dihitung Misalnya Amma Memtasjid Amma Jadi Am Kemudian Dengung dua Amma Itu M Dua kali Dua harokat Nuntasjid An Anna 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 Jadi Anna Itu Dua Dengungnya Yang Lumprah Terutama Ketika Kalau pas Bacanya Cepat Kemudian Guru Bar Dino 30 Jus Wah Dihajar Sampai Dengungnya Dikorupsi Soalnya Dua Jadi Satu KB Amma Ini itu baru satu Amma Apa lagi Amma Itu baru satu Jadi Dengung itu harus dua Harokat Cara ngitungnya Tadi Kalau mau Pas latihan Pas latihan Itu Huruf sebelumnya Dihitung A Am Am Amma Nah itu Cara ngitungnya Jadi Supaya Enak Kalau ngitung Metok Ini Kebingungan Non juga Sama Wah Wa Imma In Nama Ka An Nah Hunna Fa Atim Mubi Jahannama Musam Man Nah Itu kalau Dengungnya Apa Hunnahnya itu Tepat Enak Jadi dengerin Bapak ya Ini kalau Sudah terbiasa Ini kalau Ngerungok Nong Cukur An Konangan Dwi Ini Dengungnya Mesti korupsi Kupingnya Biasanya Kan Sekali lagi Mim Mim Tastid Amma Nuntas Tid Anna Munggo Halaman 34 Kita baca Manterinya Wal 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 Hamdu Munggo Pelajarannya Apa Disini Alif Di Tengah Alif Di Tengah Yang Diikuti Huruf Sukun Dianggap Tidak Ada Alif Walhamdu Alif Di Tengah Diikuti Huruf Sukun Rupanya Lam Lamsukun Maka Dianggap Tidak Ada Wal Jadi Bukan Wal Bukan Begitu Soalnya Tadi kan Di jilid Dua Kita Mengenalkan Kalau ada Fathah Diikuti Alif Panjang Makanya Ini Kita Mengenalkan Pengecualian Kalau Ada Alif Alif Di Tengah Diikuti Huruf Sukun Dianggap Tidak Ada Alif Ini Disebut Hamzah Wasol Namanya Gitu Kalau Tidak Terangkan Atau Jelaskan Namanya Juga Ada Masalah Yang penting Cara Bacanya Benar Cuma Kalau Lebih Detail Mungkin Untuk Murid Yang Sudah Bisa Menalar Diterangkan Tidak Masalah Nah Biasanya Kalau Hamzah Wasol Itu Di Atasnya Tidak Ada Harokat Dan Ada Tanda Kepala Shot Kecil Shot Itu Kecebong Shot Kecil Itu Menandakan Di Hamzah Wasol Yang Tidak Dibaca Ketika Di Tengah Wal 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 Hamdu Wal Basoro Wal Fuada Dan Seterusnya Halaman 37 Zul 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 Yalali Monggo Nah Penjelasannya Keterangannya Disini Apa Huruf Mat Huruf Mat Baik itu Alif Waw Ataupun Ya Apabila Diikuti Hamzah Wasol Hamzah Wasol Tadi kita Keterangkan Maka Dianggap Tidak Ada Huruf Mat Baik Alif Waw Ataupun Ya Diikuti Hamzah Wasol Dianggap Tidak Ada Zul Masih Nelak Ngoten Zul Tapi Karena Huruf Mat Waw Zul Disitu Diikuti Hamzah Hamzah Wasol Maka Waw Nya Atau Huruf Mat Dianggap Tidak Ada Artinya Dibaca Pendek Zul 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 Yalali Bi Samas Tarou Bihi Asal 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 Mat Alif Diikuti Hamzah Wasol Dianggap Tidak Ada In 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 Inna Fikhtilafi Asal FI Panjang Tapi Karena Adam Jawasol FI Yaknya Itu Dianggap Tidak Ada Jadinya Inna Fikhtilafi Dan Seterusnya Halaman 39 Watta 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 Ba'ah Monggo Alif Diikuti Tasjid Atau Sama Dengan Alif Diikuti Sukun Dianggap Tidak Ada Alif Diikuti Tasjid Sama Dengan Alif Diikuti Sukun Artinya Alif Dianggap Tidak Ada Watta Ba'ah Jadi Bukan Watta Ba'ah Bukan Watta Karo Tapi Watta Karo Fatta Ku Summat Takhat Watta Ba'ah Dan Seterusnya Bahkan Keterangan Tambahan Bahwanya Bila Sebelumnya Ada Huruf Mat 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 Juga Dianggap Tidak Ada Bila Sebelumnya Ada Huruf Mat Mat Matnya Juga Dianggap Tidak Ada Kolut Toyarna Ini Contoh Ini Aslin Wawun Ini Huruf Mat Tapi Disitu Ada Alif Itoyarna Diikuti Diikuti Tashdid Alif Alif Tidak Dianggap Bahkan Mat Matnya Juga Dianggap Tidak Ada Jadi pendek Bukan Kolut Toyarna Bukan Tapi Kolut Toyarna Nah Karena disitu Ada Mat Ada Alif Juga Diikuti Tashdid Jadi Dianggap Tidak ada Semuanya Halaman 41 Arro 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 Nah Biasanya Kalau Kita Sudah Agak Besar Dulu Diibuti Itu Dikenalkan Ada Alshamsiyah Ada Alkomariyah Kalau Disini Sebelum Mengenalkan Istilah Itu Kita Kenalkan Begini Saja Simple Lam Yang Tidak Berharokat Dianggap Tidak Ada Kalau Buka Lafal Arro 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 Dan Contoh Lain Lain Itu Lam Diatasnya Kosong Tidak Ada Harokat Jadi Lam Yang Tidak Berharokat Dianggap Tidak Ada Makanya Tidak Kebaca Arro 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 Jadi Bukan Arro Mah Tapi Arro Mah Langsung Contoh Lain At Tawab As Sakolani At Dunya Dan Seterusnya Ini Mudahnya Gitu Apa Namanya Lam Yang Tidak Berharokat Dianggap Tidak Ada Halaman 42 Alif Lam Diikuti Tashdid Alif Lam Berarti Al Diikuti Tashdid Termasuk Hamzah Wasol Bila Di Tengah Dianggap Tidak Ada Alif Lam Diikuti Tashdid Termasuk Hamzah Wasol Bila Di Tengah Tidak Ada Contohnya Tadi Wasya Wasya Wasyamsi Wattini Wazzaituni Wailar Rasuli Bahkan Bila Sebelumnya Ada Huruf Mat Bila Sebelumnya Ada Huruf Mat Juga Dianggap Tidak Ada Contohnya Apa Wailar Rasuli Itu kan Awalnya Wailar Dengan Ar-Rasul Ila Matnya Dianggap Tidak Ada Min Min Juga Dianggap Tidak Ada Ini Halaman 44 Akhir Dari Jilid 3 Kita Kita Baca Baca Bersama-sama Seperti Di Awal Diawali Dengan Ta'ud A'udhu A'udhu Himinasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. haqqa wa rabbunar sta'anu nah itu perlu diperhatikan tadi saya dengar masih tentang hunahnya masih banyak yang kurang saya lagi non-tasdid dengungnya berapa dua in innal baru innal mus nah ini tasdid tadi ada yang innal musad yukina in innal musad yukina wal musad dikoti jadi tasdid semua ini gunanya juga tadi misalnya mayum siku hunna ada yang kurang perlu dibiasakan kalau pas ngaji sendiri mawon dihitung pakai jari kalau ngaji di luar enggak usah enggak usah dikira keaduan lapu kalau pas sendiri dibiasakan supaya tepat nanti kalau sudah terbiasa itu kan sudah menjadi skill malakah dalam bahasa Arab istilahnya malakah jadi siwi semanggun jadi enggak usah ngitung gini itu sudah tahu ini pas dua ini kurang dan sebagainya kita lanjutkan jilid setik keempat halaman satu pada jilid keempat kita mulai mengenalkan cara membaca lafzul jalalah atau lafal Allah tadi saya lupa menyinggung ketika membahas soal hamzah atau alif ya fathah di dalam bahasa Arab itu cara bacanya harus A A jadi kalau di pondok biasanya akan mangap bisa ngombo biasanya ngonton sampai kepel kepel lebu cuma kalau membayang lebu saya metu repot A pokoknya A makanya guru-guru kami di kudus khususnya itu selalu memperhatikan itu harus mangapnya itu harus proporsional kira-kira begitu pas soalnya kalau kita enggak teliti itu jadinya O jadinya kalau takbir sholat bagaimana O Allahu Akbar yang banyak yang banyak Allahu Akbar itu O apa A ya O O Allah O Allahu Akbar jadi bukan A oke Allahu Akbar mestinya gitu Allahu Allahu Akbar A jadi harus A bukan O ini yang sering jadi kenapa sering kebacanya ikut-ikutan O Allah O Allah karena huruf lam pada lafzul jalalah disitu dibaca tafkim atau dibaca tebal tebal itu lo itu loh la jadi lo Allah nah karena huruf lamnya dibaca tebal hamzahnya katut ikut-ikutan dibaca tebal sehingga A nya ikut-ikutan dibaca O ini yang sering kebawa jadi harusnya tetap meskipun lafzul jalalah lamnya itu dibaca tafkim atau dibaca tebal itu hamzahnya atau alifnya tidak boleh ikut-ikutan tafkim harus tetap A nah disini pada halaman satu pada jilid empat kita mulai mengenalkan dengan lafzul jalalah bilahi tallahi abdullahi monggo apabila lafzul Allah keterangannya didahului kasrah bilahi atau minal filahi didahului kasrah maka lamnya dibaca tipis atau biasa bilahi sama kayak huruf lalilu tadi ya lalilu dan bila didahului fathah atau dommah lamnya dibaca tebal atau tafkim tallahi abdullahi itu namanya tebal kalau tipis menuliskan bilahi membaca lam tebal ujung lidah tetap menempel di gusi tetap menempel di gusi karena tadi makronnya kan ujung lidah menempel pada gigi seri atas la jadi posisi lidahnya itu tetap menempel pada gusi jangan seperti wawu nah ini yang sering kayak biasanya anak kecil kan jadinya malah awwoh gusti awwoh nah itu malah keliru itu jadi mestinya niatnya mungkin lamnya itu dibaca tebal tapi karena lidahnya ini gak nempel ke gigi ngawang apa istilahnya ngawang ngambang ini malah jadinya kayak huruf wawu bukan Allah tapi malah awwoh itu kan lidahnya gak nempel itu awwoh itu lafalnya makanya cara membacanya lidah itu tetap nempel ke seri itu tapi dibaca tebal la Allah jadi Allah Allah kayak gitu Allah tallahi abdullahi monggo billahi tallahi abdullahi monggo ini lafgul jalannya bacanya ada yang benar kadang tapi makrot sebelumnya malah keliru padahal kan pelajaran sebelumnya ini kan jilid-jilid makanya ketika mengajarkan jilid 4 pencapaian di jilid 1 2 3 juga tetap harus dipertahankan dan diperhatikan oke jangan mentang-mentang disini pelajarannya lafgul jalalah misalnya anak itu oh baca lanya sudah benar tapi ayahnya masih misalnya enggak pas di jarnowawon itu enggak boleh jadi tetap harus dikoreksi supaya pencapaian yang sudah-sudah itu enggak sia-sia enggak ngabar mau nilang nah ini terkait membaca lafgul jalalah itu yang dibawah itu latihan menulis digabung yang tulisan inna halal qur'ana syafi'un musyaffa'i itu nah ini biasanya kan tadi kalau disuruh maju daripada murid yang duduk di tempatnya itu geger atau membuat keributan nah itu kan bisa dikasih kerjaan apa namanya ini menggabungkan huruf-huruf ini jadi meskipun ada tadi dikatakan ada jilid tersendiri untuk latihan menulis tapi ini bisa dibuat kesibukan supaya anak-anak ini tetap meskipun bermain atau rame tapi dalam tetap situasi belajar nah ini sampai halaman berapa ini tetap tentang Allah semua ini contoh-contohnya karena memang lafal ini sangat penting sekali tiap hari kita ucapkan harus benar jangan sampai Allah tadi itu malah kemudian halaman 5 mem sukun bertemu mem mem tasdid ini kan mem sukun bertemu mem sama dengan mem tasdid harus dibaca dengung dinamakan idohom syafawi atau idohom misli atau apa lagi mutama silen jadi ini dengungnya juga sama lama dengungnya satu alif atau dua harokat sama dengan tadi kita membahas tentang mem tasdid atau non tasdid jadi dengungnya dua mem sukun bertemu mem sama dengan mem tasdid sama dengan ini tidak usah dibaca juga tidak apa-apa lahum maw firatun monggo monggo mestinya bacanya tadi mem sukun bertemu mem mem tasdid lahum maw firatun monggo dengungnya tok pokoknya dua harokat cara ngitungnya sama diikutkan sebelumnya jadi huruf sebelumnya diikutkan ngitung ben pas halaman delapan mem sukun bertemu bak taruh mi him bi hija rotin monggo kalau bacanya sudah benar kalau perlu diterangkan mem sukun bertemu bak harus dibaca dengung dinamakan ikhva syafawi tor mi him dengungnya sama dua harokat amad dakum bian amin dan seterusnya nah halaman sebelas mem sukun bertemu selain bak dan mem mem sukun selain bertemu bertemu selain bak dan mem tidak dibaca dengung makanya itu di peng mem sukun tidak bertemu bertemu selain bak dan mem dibaca tidak dibaca dengung dinamakan bacaan ilhar syafawi mem sukun bertemu selain bak dan mem hum fi ha monggo mem sukun bertemu selain bak dan mem hum fi ha jadi setelah tadi nerangke dengung dengung di halaman sebelas ini kita terangkan idhar jadi supaya jangan kebelanjur nanti malah mungkin karena setelahnya diajar di dengung nah ini ditegaskan diperjelas mem sukun bertemu selain bak dan mem tidak dibaca dengung dinamakan idhar namanya idhar itu kan jelas hum fi ha saurikum ayati gitu dan seterusnya halaman lima belas was sama i mau kurang satu lagi tadi sebenarnya itu gak apa-apa apabila di atas huruf ada tanda panjang atau layar maka harus dibaca dibaca panjang dua setengah alif atau lima harokat karena ada huruf mat bertemu hamzah dalam satu kalimat dinamakan mat wajib mutasil ini kuning jenangan terang nodo-odo tambah bingung anak-anak maka cukup diterangkan kalau ada layar ada tanda gini di atas dibaca lima harokat was samai was samai pokoknya lima lima harokat nah titenan lain atau tanda lain biasanya hamzah biasanya tidak berbentuk alif maksudnya bentuk hamzahnya itu jenangan lihat bukan pas di atas alif tapi di sebelahnya itu namanya bukan berbentuk namanya itu jadi dia tidak ada tempatnya tidak ada pangguna itu biasanya begitu ini juga dibiasakan tadi menghitung dengan jari kalau bisa yang menghitungkan gurunya jangan bocah menghitung dewi kalau menghitung dewi biasanya tidak sesuai intonasi was sama cepat dan sebaliknya dihitung yang hitung guru was sama kalau kurang panjang suruh nambah dan sebagainya dan harus pas kalau memberi contoh atau pengajaran harus pas jangan sampai dilebihkan misalnya ada yang melebihkan alasannya kenapa dalam masa latihan tidak apa-apa dilebihkan soalnya latihan di luar biasanya praktek dikurangi tadi ini ben pas itu kalau beliau tidak boleh jadi namanya ngajari kok keliruan ngajari yang pas jadi kalau nanti kok di prakteknya kok ada kurang-kurangnya ya kurang sidik kira-kira begitu kan kiro-kiro kalau bisa yang pas nah selanjutnya di halaman 18 nah ini di halaman 18 ini mulai yang bawah itu mengenalkan cara nulis pegon mestinya di halaman 13 tadi ya saya lupa ingatkan halaman 13 itu mulai mengenalkan menerangkan cara nulis pegon pegon adalah menulis bahasa Jawa atau Indonesia dengan huruf Arab itu pegon misalnya itu bab jadinya mama saya kaya jasa itu kalau di halaman 13 kalau di 18 itu sudah mulai pegon yang ada titik tiganya ada pagi pagi bapak gaji aku misalnya ini melatih pegon biasanya pegon itu kalau teman-teman yang nyantri tidak asing karena kalau makna kitab kitab gondrung kitab penuh makna itu kan biasanya pakai pegon dari halaman 18 11 in in out toina monggo apabila di atas huruf ada tanda panjang atau layar maka harus dibaca panjang 2,5 alif 5 harokan karena ada mat bertemu hamzah di lain kalimat dinamakan matjais munfasil pokoknya ada tanda panjang itu kalau disini mempraktikannya sekaligus ada hunah jadi in tadi harus benar in na out in na a kurang panjang in na a boy na monggo nah kurang panjang sedikit 5 harokat sesuai intonasinya halaman 21 walab lina monggo apabila di atas huruf ada tanda panjang atau layar seperti di atas maka harus dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat karena ada mat bertemu tasdit dinamakan mat lazim kilmi mosakol nah pertanyaannya bedanya apa sih layar tanda di atas tadi ini kan 5 harokat yang ini kok 6 bedanya tidak beda bentuk sebagian dari kita mungkin tidak memperhatikan kalau jenengan detailkan jenengan perjelas antara layar yang tadi dibaca 5 harokat dengan yang ini dibaca 6 harokat beda kalau yang dibaca 6 harokat palat dolin ini ini itu ngeten serat yang paling ujung itu agak ke dalam ini oke gini tapi kalau yang 5 ini ngeten keluar dia menjoroknya keluar coba nah wasamai itu menjoroknya gini tapi kalau yang 6 ngeten jadi ini kalau mungkin beberapa dari kita tidak memperhatikan ternyata beda bentuk jadi ini memang istidaknya ulama untuk supaya membedakan antara yang bacaan 6 harokat dengan 5 harokat jadi yang begini ini kalau di berdirikan jenian dedekno ini seperti angka berapa angka 6 menurut tulisan harap harap kan ingatan tulisan 6 di wala ingatan itu menjadi bentuk layar tadi ini disebut mat lazim kilmi musak kol layarnya ini memang bedo tipis banget bedanya hanya di yang ujung itu kalau yang satu menjoroknya keluar yang ini agak ke dalam halaman 23 ini membaca apa namanya awa fawati huswar huruf-huruf yang menjadi pembuka surat apabila di awal surat ada huruf yang tidak berharokat maka bacalah menurut namanya menurut namanya makanya tadi ada asma'ul huruf ada nama huruf ada musam mayatul huruf yang tidak berharokat itu dibaca sesuai namanya alif lam roh misalnya ini kan alif namanya apa alif ya alif nah kalau untuk huruf yang di atasnya ada harokat layar 6 itu bacanya juga harus panjang 3 alif atau 6 6 harokat jadi cara kalau tidak ada harokat itu dibaca sesuai namanya namanya alif ya alif ya kalau tandanya itu layar nyeten itu dibaca 6 harokat kalau tandanya fathah berdiri dibaca 1 alif atau 2 2 harokat contoh yang mengumpulkan kalau disini adalah alif lam ro itu mengumpulkan antara fawati huswar atau huruf yang tidak ada harokatnya yang satu ada layarnya tandanya yang ro nya diharokati fathah berdiri kalau yang di atas contohnya ham mim kof yasin nun sod dan seterusnya itu apa namanya membaca fawati huswar nah tadi selupa nyinggung ketika mengajarkan cara baca makhrod yang pertama pembacakan makhrod mengenalkan nama-nama huruf itu biasakan kalau kita menggunakan nama yang tanpa hamzah misalnya mengenalkan alif ba ta sa itu kalau bisa jangan yang ada hamzahnya ya boleh-boleh saja jadi huruf ba itu namanya ada huruf ba ada yang menggunakan hamzah juga bisa disebut huruf ba tanpa adanya hamzah ha juga gitu ha ya boleh sampai namanya ha ya juga boleh tujuannya kenapa kita memilih yang tidak ada hamzahnya supaya ketika nanti membaca fawati hosuar seperti ini itu dia sudah terbiasa kalau jenengan biasakan menyebut yang ada hamzahnya misalnya itu kalau baca yasin bagi yang belum pernah itu kan mungkin ya sin karena dia sudah terbiasa ya ya misalnya huruf to kita kalau dari awal mengenalkan namanya to ya tidak to itu ketika nanti mencontohkan yang to h itu enak jadi bukan to h ini salah satu apa namanya ya apa ya alternatif ya mengenalkan huruf-huruf atau nama-nama huruf itu dengan yang tidak menggunakan hamzah supaya nanti ketika mengajarkan fatih huswar itu akan lebih mudah selanjutnya halaman 24 setiap alif waw dan yak yang di atasnya ada tanda lingkaran bulat maka dianggap tidak ada bulat yang tadi saya contohkan di awal kalau ini bulatnya agak ketebelan jadi malah kayak titik melobor maka dianggap tidak ada atau tidak dibaca jika bulat seperti digambar kalau di bukunya jendengan itu lebih pas kayaknya gambarnya maka tidak dibaca ketika wasol ketika wakof dibaca panjang kita contohkan yang pertama dulu wa'ulul ilmi disitu ada wawu pertama yang kedua wa'ulu itu juga sama-sama ada lingkaran atau bulat tanda bulat di atasnya keduanya sama-sama tidak dibaca baik keadaan apa tidak dibaca baik keadaan wakof dan masol karena di awal tidak mungkin wakof di u kan wa'ulul ilmi contoh lagi sa'urikum uri pendek bukan urikum wa'ulul arhami ilafir awna wa malaihi itu yaknya ada di atasnya ada bulat itu dianggap tidak ada atau yakni tidak dibaca wayuqi munas sholah dan seterusnya itu juga sama tapi kalau lingkarannya apa namanya agak lonjong jadi sifar kalau tadi kalau yang bunder ini disebut sifar mustadir dalam bahasa Arab kalau yang lonjong sifar mustadir jadi agak lonjong itu ketika wakof ketika wakof atau ketika wasol maksud saya ketika wasol dianggap tidak ada maksudnya dibaca pendek hurufnya ketika wasol ketika wasol tidak dibaca ketika wakof dibaca panjang di dalam ayat misalnya watadzununa billahi zununa itu kalau wakof kalau di dalam surat al-ahzab juz 21 ayat nomor 10 itu zununa itu na setelah na itu ada alif di atasnya alif itu ada bulat tapi agak lonjong itu bagaimana cara bacanya jika di wasol maka tidak dibaca artinya pendek watadzununa billahi zununa hunalika be'tulial mu'minun kalau dibaca wakof dibaca panjang watadzununa billahi zununa itu jadi bulat bunderser sifar mustadir dengan mustatil agak lonjong bedanya begitu kalau yang tadi yang bunderser itu yang bulat itu tidak dianggap dianggap tidak ada tidak dibaca kalau disini contohnya yang bulat mustadir kemudian halaman 25 kita mulai mengenalkan membaca ikhfa non sukun ing kuntum mau 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 nah ya setiap non sukun harus dibaca dengung selama dua harokat dengungnya dua harokat kecuali bertemu huruf delapan hamzah hak dan seterusnya itu nah ini yang membedak yang perlu diperhatikan cara dengungnya bagaimana ketika membaca dengung lidah atau bibir ada di makhraj huruf yang sesudahnya non kalau contoh ing kuntum diatas sesudah non kaf maka ketika mendengungkan ing itu lidah harus stand bay pada makhraj nya kaf ing kun lah kuntum dengungnya beda dengan ing kedengarannya kenapa karena setelah non pada kuntum itu berubah huruf ta maka ketika mendengungkan kun itu lidah atau bibir harus stand bay di makhraj huruf ta makanya dengungnya bukan bukan boten digebuk roto ing kuntum tidak begitu tapi sesuai makhraj huruf setelahnya non ing kuntum kedengarannya beda apa sama jadi ada yang kadang ada yang digebuk roto ing kuntum supaya ngkabeh ngokabeh tidak begitu cara mendengungkannya begitu ketika dengung bibir atau lidah ini berada pada makhraj huruf yang sesudah non min kutum min zakarin aw un sa an ya ahul a'ma an ya bukan an ya ya an jadi sudah stand stand-by di makhluknya Jim anja Ahul ama maindakum maindakum yang fadu yang fadu jadi bukan yang tapi yang lisan langsung atau bibir langsung stand-by pada yang fadu begitu juga dengan seterusnya ini harus dicontohkan berulang kali supaya terbiasa dan bisa dengung dengan baik dan sempurna selanjutnya pada halaman 26 tanwin sama dengan nonsukun jannatin tajuri nah maksudnya sama itu bagaimana ketika bertemu dengan selain huruf 8 juga harus dibaca dengung ucara dengungnya juga sama kayak tadi janatin tajuri Fasbir sobron jami lan sama halaman 28 non-sukun bertemu non-berharokat itu sama dengan non-tanwin jadi non-sukun atau non-tanwin bila bertemu dengan huruf non dibaca dengung seperti non-tajdid se-e dinamakan bacaan itu hum bihunnah anna'budah 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 ini sama khairun nuzulan sama ya dan alif yang berharokat saat fathah fathah fathahnya tidak usah diganti ya Oh ini ketika eh ini huruf apa namanya tulisan pegon yang keterangan bawahnya itu ya sekali lagi kalau non-sukun atau tanwin non-sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf non dibaca dengung seperti non-tajdid dinamakan bacaan itu hum bihunnah jadi yang tanwin contohnya azaban nukron dengungnya juga sama dua harokat halaman 29 non-sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf mim maka suara non-sukun dan tanwin menjadi mim serta berdengung serta berdengung dinamakan idhum bihunnah mamma'iyah ini sama dengan tulisannya mamma'iyah cara bacanya sama begitu dan seterusnya non-sukun bertemu dengan mim halaman 30 non-sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf waw maka suara non-sukun dan tanwin menjadi waw serta dibaca dengung menjadi waw serta dibaca dengung dinamakan idhum bihunnah mau wajadu'na wa nafsi wa ma lahum mau firatu wa aju'run dibaca dengung dan dengungnya selama dua harokat harokat saya kira sama ini nggak usah dipraktekan non-sukun atau tanwin halaman 31 non-sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf yak maka suara non-sukun dan tanwin menjadi yak dan berdengung dinamakan idhum bihunnah dan seterusnya halaman 32 halaman 32 non-sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf bak maka suara non-sukun dan tanwin menjadi mim serta berdengung dinamakan idhum bihunnah nah biasanya diatasnya itu ada apa namanya ada mim kecil kalau di mushaf tertentu ya yang rosam usmani biasanya yambu'an itu sama atau bacanya yambu'a yambu'a sama dengan yambu'a wakuf rumbihi itu biasanya diatasnya bak atau diantaranya itu ada mim kecil menandakan nonnya itu atau tanwinnya itu dibaca mim menjadi mim halaman 35 non atau tanwin non mati atau tanwin non sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf rok maka suara non sukun dan tanwin menjadi rok tanpa berdengung dinamakan idhum bihunnah min asalnya min rasulin mir rasulin sama dengan mir rasulin wafurur rahimun fa irraja'akallahu muhammadur rasulullahi jadi tidak usah berdengung muhammadur rasul tidak usah langsung bilahunnah tanpa berdengung halaman 36 non sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf lam maka suara non sukun dan tanwin menjadi lam tanpa berdengung dinamakan idhum bilahunnah min ladunhu min ladunhu latifun lima dan seterusnya kemudian halaman 38 non sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf hamzah atau hak maka tidak boleh berdengung ya tidak boleh berdengung dinamakan idhar halqi dan seterusnya jadi ini perlu diperhatikan ketika praktek supaya jangan sampai berdengung karena tadi ayat A contoh-contoh atau penjelasan sebelumnya itu menjelaskan tentang dengung-dengung jadi biar tidak kebablasan makanya disini dipertegas halaman 40 non sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf ha huruf ha dan khok maka tidak boleh berdengung dinamakan idhar halqi min hamimin alimun khobirun dan seterusnya halaman 42 non sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf ain atau win maka tidak boleh berdengung dinamakan idhar halqi ini masih tentang idhar halqi jadi cara bacanya sama tidak boleh berdengung in alaika sami'un alimun nah baca anugin perlu diperhatikan jangan sampai mendengkur jangan sampai khiril maghdu misalnya jangan sampai fasayun khiduna juga jangan seperti huruf G ini nah itu akhir dari pada materi pokok penjelasan dari jilid keempat di halaman terakhir kita baca bersama-sama halaman 45 kita baca bersama-sama diawali dengan ta'awud ayo ayo Yusroon belum belum diajarin oba wako terus hamim mi ini Ain Singkof itu selain Dianam Harokat misalnya contohnya Ain karena disitu ada non sukun kan Ain bertemu dengan Sin, harus ada dengungnya, berarti menjadi tambah lagi tambah dua Ain Singkof jadi bukan Ain penting dengungnya tidak, tapi harus enam dulu baru dengung enam dulu baru dengung Ain Ain kathalika yuhi ilaika wais woh yang yang i i i i i i i i i Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah bisa ke sini lagi. Niat saya ya sebentar, tadi setelah periksa di Karyadi disuruh mampir ke rumahnya Gus Yassin. Di sana diberi makan, di sholat di sana, kemudian saya nyambangi akhil kabir, kemukiaji ulin noha, Alhamdulillah sudah kelihatan sehat, memadu baru ke sini. Jadi kita diberi kesehatan ini memang suatu yang agung. Tidak bisa dinilai dengan rupiah mestinya. Jadi sangat-sangat mahal mestinya sehat itu. Tadi saya periksa, tadi saya periksa lutut ini ya. Jadi kalau orang masih bisa jalan itu kan kelihatannya jalan kan biasa. Mesin itu kan kenikmatan yang agung. Jalan kok tidak bisa. Tapi kalau sudah sakit, seperti saya ini ya agak sukar dan kalau jalan agak sakit. Alhamdulillah saya masih muda, umur baru 66 ini ya. Tapi mudah-mudahan ya bisa untuk nambah ilmu dan bisa mengajarkan Al-Quran ya. Jadi itu kenikmatan yang ada kepada kita kesehatan ini. Marilah kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah termasuk menambah ilmu. Ini adalah beribadah. Sangat mahal mestinya. Ini ganti untu, ganti gigi. Gigi yang sudah habisnya, tidak ada giginya. Kalau pasang gigi satu, yang ada apa namanya, akar. Ya, di akarnya itu. Berapa itu? 11.500.000. Itu gigi satu. Itu giginya Bapak-Ibu berapa itu dihitung. Berapa juta giginya saja. Jadi mahal sekali. Mali ketika kita sehat ini, kita betul-betul nikmati untuk ngaji, untuk beribadah. Alhamdulillah sudah sampai just lima. Mestinya kalau nanti sudah sampai just lima, sampai akhir, itu mestinya anak ini sudah mempraktekkan pokok-pokok tajwid yang penting. Hanya kurang hurip. Jadi panjang sudah, kemudian dengung sudah, ini. Nanti kalau just lima ada tambahan wakof. Nanti berarti sampai just lima ini sudah sempurna, kurang hurip. Dan hurip ini kan tidak banyak. Hanya beberapa kalimat saja. Jadi yang penting mempraktekkan tajwid-tajwid ini. Berarti panjang tadi kelihatannya ya masih banyak yang kurang. Nah itu namanya enam harokat. Menghitungnya agak pelan-pelan karena bacanya akan pelan. Itu yang harus dilatih. Dan memang anak juga dilatih untuk menghitung, tapi menghitungnya yang benar. Jangan terlalu cepat. Ini termasuk pokok-pokok yang tajwid panjang, dengung. Dengung ya dua harokat, itu tadi sudah diterangkan. Tinggal prakteknya ini. Kadang-kadang kita sudah tahu kok idahnya. Tapi ketika mempraktekkan tatbiknya, itu kadang-kadang tidak bisa pas. Maka dibutuhkan untuk musyafaha itu karena supaya prakteknya ini benar. Kita mulai dari halaman satu. Ini mulai menerangkan wakof. Jadi secara global wakof itu artinya berhenti. Kalau berhenti, itu akhir kalimah atau huruf akhir harus dibaca sukun. Ini pokok daripada wakof. Nanti ada ya, kecuali tapi sedikit-sedikit ya. Yang pokok kan wakof akhirnya dibaca sukun. Jadi mu'minuna. Wakofnya menjadi mu'minuna. Kita wakofkan dulu. Jadi kalau wakof, anak dikenalkan bahwa wakof, apa saja harokatnya, kalau wakof, akhirnya dibaca sukun. Ini apa saja harokatnya, wakofnya dibaca sukun. Ini mengikuti teh botol. Apa saja makannya, minumnya teh botol. Supaya cepat bisa. Jadi mu'minuna. Napani, 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 napani. Kalau nan, jangan disebut dulu. Tapi tidak usah diterangkan. Naninu atau nunnin. Itu wakofnya menjadi nun sukun. Mu'minuna. Fihihudal lil mutaqin. Hafidhun. Jadi, hafidh. Magnunin. Magnun. Semuanya disukun. Ini supaya dipahami dulu, bahwa wakof itu akhirnya disukun. Kita lanjut. Biasanya halaman empat. Wakof itu sebelum wakof harus mengikuti bacaannya. Kalau sebelumnya panjang, ya panjang. Sebelumnya pendek, tidak boleh panjang. Tapi, biasanya anak-anak ini ketika wakof itu condong kepada panjang semua. Senang panjang dia. Jadi, kita beri perhatian. Yang aslinya panjang, harus panjang. Yang pendek, tidak boleh dipanjangkan. Rohimun. Ada panjangnya. Maka wakofnya harus rohim. Tidak boleh. Rohim. Tidak boleh. Rohimah, wakofnya. Tidak ada panjangnya namanya. Rohimah, kan tidak ada panjangnya. Wakofnya harus rohim. Ini kadang-kadang, kalau diwakofkan, senangnya dipanjangkan. Seperti contoh yang di bawah itu, biruhil kudusi. Wakofnya, biruhil kudus. Tapi sering, biruhil kudus. Tidak ada wawunya. lawakik diwakofnya, lawakik. Maka ini menamanya perhatian saja. Ini tidak boleh panjang. Lawakik, tapi lawakik. Lawakik. Asalnya, lawakikun. Menjadi lawakik. Kemudian, ini tambah penjelasan. kalau disukun itu kan kalau asalnya tidak sukun. Naninu itu disukun. Tapi kalau sudah sukun, ya sudah tidak usah disukun. Tidak ada perubahan berarti. Termasuk sukun adalah mat. Huruf mat itu namanya huruf yang sukun. Maka kalau sudah sukun, ya tidak ada perubahan. Apa adanya? Wadduha diwakofkan ya begitu, diwasolkan ya tetap begitu. Wadduha walayli idha saja. Gitu. Wakof ya? Wadduha. Kan sama namanya. Tidak kalau wakof, wadduha walayli kan tidak. Dan tidak disukun. Itu namanya mat itu. Mat itu sudah sukun. Wa amma biniammati rabbika fahadis. Fahadis sudah sukun. Ya tidak usah ada perubahan, sudah sukun. Fala tanher. Diwakofkan, diwasolkan ya sama. Fala tanher wa amma. Fahadis bismillahi. Tapi ya mesti ada yang dikecualikan. Tapi tidak usah disebutkan. Nanti untuk anak-anak sukar. Jadi kalau sukun bertemu amsa wasol, ya itu misalnya kan dibaca kasar. Tapi umumnya kan tidak usah disebutkan. Baru dikecualikan ketika menerangkan ini. Kalau tadi semua harokat kalau dibaca wakof, disukun, tapi kecuali. Jadi biar sudah masuk bahwa semuanya disukun. Kecualilah diterangkan ini. Kecuali fathatain. Aliman. Wakofnya. Alima. Aliman. Alima. Coba dibaca bersama. Ali. Jadi dua harokat. Alima. Tidak boleh. Alima. Alima. Ini saya kira sudah bisa dipahami. Kemudian kalau hurufnya itu kol-kolah, tadi sudah diterangkan. Kalau huruf kol-kolah yang ada lima, kotobu jadi, itu kalau disukun kan menjadi kol-kolahnya jelas. Ahadun wakofnya ahadik. Tidak boleh ahad, tapi harus ada kol-kolahnya. Ahadik. Kadang-kadang anak ini membaca kol-kolah itu kadang-kadang kurang tekanan. Memang harus ada tekanan. Ahadik. Ahadun. Ahadik. Mari dibaca bersama. Jadi itu yang perlu diperhatikan kol-kolahnya. Muhyotu. Alahudubi. Harodik. Dan lain sebagainya. Dan kecuali lagi, kalau halaman 13, akhirnya itu huruf tak marbutoh. Tak wedok, tak bundel, atau tak bulat. Karena bulat, maka seringnya dinamakan tak perempuan ini. Jadi, tak yang bentuknya bulat, atau kalau digandeng menjadi seperti hak gandeng. Nah, ini wakofnya apa saja harokatnya menjadi hak sukun. Jadi, wakof berganti huruf ini berarti. Tidak khosi'atun khosi'at, tapi khosi'ah. Nah, ini yang sering, kalau H di akhir, orang membaca itu tidak pada makhrodnya. Coba nanti kalau ada orang membaca. Kebanyakan ini, kalau tidak teliti. Khosi'ah. Itu bacanya bagaimana? Khosi'ah. Ah itu bukan H. H kan ditenggorokan paling bahagia. Khosi'ah. Al-Quri'ah. Sering membaca, dibaca Al-Quri'ah. Al-Quri'ah. Mal-Quri'ah. Itu bukan H itu. Ya, setengah H itu. Halnya ini yang perlu diperhatikan. Nanti kalau ibu-ibu menyimak, bapak-bapak menyimaknya harus khosi'ah. Ini kalau tidak teliti. Yang satam saja, kadang-kadang juga begitu. Saya sendiri kalau kurang perhatian, juga begitu. Maka ini perlu perhatian. Dan sering agak tawalut, memanjang. Khosi'ah. Namanya kenapa lut itu? Tidak khosi'ah. Harus, tidak ada kealifnya harus khosi'ah. Tidak bisa khosi'ah. Itu namanya tawalut. Tawalut itu ada mengeluarkan panjang. Jadi ini khosi'atun khosi'ah. Mari. Dilatih itu ya harus. Jadi ini termasuk dikecualikan tadi fathatain. Yang kedua adalah tak marbutoh menjadi hak sukun. Kemudian ini hanya peringatan saja. Tadi sudah disebutkan bahwa fathaten, wakofnya menjadi fathah panjang. Kecuali tak marbutoh berarti. Nah, ini mestinya kan sudah termasuk itu. Ma'an ini bukan tak marbutoh. Maka mestinya wakofnya ada terus ma'a. Nah, tapi karena di situ tidak ada alif, orang sering membacanya tidak dipanjangkan, tidak fathat panjang, tapi sukun. Nah, ini hanya perhatian saja. Selain an, semua dibaca sukun. Ma'a. Kemudian kita pelajari rok. Rok ini huruf yang banyak sifatnya. Ada yang tarkik, ada yang tafhim, ada yang boleh tafhim, boleh tarkik. Maka termasuk orang yang teliti bacaannya baik itu kalau roknya sudah bisa tepat. Kok edah yang pokok. Utamanya rok sukun ini. Rok yang bisa tafhim, bisa tarkik. Kalau fathah dan domah kan selalu tafhim. Kalau kasroh pasti tarkik. Tapi kalau sukun, ini harus melihat sebelumnya. Maka kalau ada rok sukun itu yang dilihat sebelumnya. Baik sukun asli maupun sukun karena wakuf. Kalau sebelumnya itu domah atau fathah, domah atau fatah, roknya jadi tafhim. Kalau roknya sebelumnya itu kasroh atau yak sukun. Yang diingat-ingat, yang pendek saja. Yaitu kalau ada rok sukun sebelumnya kasroh atau yak sukun. Itu saja. Itu yang diingat-ingat. Kalau ada rok sukun sebelumnya itu berupa kasroh atau yak sukun, maka roknya dibaca tarkik. Berarti selain itu dibaca tafhim. Baca tarkik itu bibirnya biasa. Tidak usah meringis seperti pedes. Dan kalau tafhim agak dimoncongkan, tapi jangan kemoncongan, nanti jadi moncong putih. Jadi fa'an zir biasa, fa'an zir. Tidak usah fa'an zir. Ini kadang-kadang keterlaluan. Sering begitu. Kemudian kalau tafhim fahjur. Tidak usah fahjur. Tidak usah fahjur. Itu keterlaluan namanya. Jadi membaca Quran itu pertengahan. Jangan keterlaluan. Keterlaluan ke atas, ke bawah, juga ke dalam. Jadi fa'an zir. Fahjur. Mari dibaca bersama. Fa'an zir. Fahjur. Itu namanya apa kalau yang pertama adalah tarkik. Yang kedua tafhim. Kedahnya yang diingat-ingat kalau ada roh sukun yang sebelumnya kasroh atau yak sukun maka dibaca tarkik. Selain itu, itu disebutnya panjang. Tidak usah di yang yang diingat-ingat itu. Jadi umpamanya sebelumnya berupa yak sukun seperti itu asir. Asir itu tidak boleh moncong karena sebelumnya yak sukun. Karena sebelum yak sukun kan bisa kasroh bisa tapi kalau yak sukun itu berarti sesudahnya rohnya tarkiknya. Asir atau khoyir walaupun sebelum yak itu fatah tapi karena ada yak sukun maka tetap tipis khoyir tidak usah moncong tidak usah khoyir khoyir asir itu. Kita lanjut halaman 18 menerangkan tanda wakuf. Tanda wakuf itu untuk Quran yang sekarang yang dipakai adalah yang ada enam. kalau yang dulu ada banyak ada apa Zah ada To dan lain sebagainya tapi sekarang diringkas menjadi enam ini juga yang dipakai di Quran Indonesia dan Quran dari Arab kalau mestinya nanti dari yang bu'a ini ditambah off nanti ditambah off jadi tanda wakuf ada enam yaitu mim la jim sholah kolah titik tiga titik tiga ini mim singkatan dari lazim diambil mimnya di belakang menunjukkan harus wakuf harus itu artinya sebaik sebaiknya diwakufkan karena tidak ada wakuf wajib kecuali ada sahabatnya jadi sebaiknya diwakufkan walaupun nafasnya kuat kalau tandanya mim sebaiknya wakuf kalau la la itu aslinya apa singkatan dari latakif atau la la wakuf fafihi jangan wakuf atau tidak boleh wakuf menunjukkan jangan wakuf jangan wakuf nantinya berarti wasol karena la itu tanda pada kalimah yang tidak baik wakuf contohnya alladzina tanda alladzina tanda waffahumul mala ikatuh toyib kalau tidak kuat gimana kalau terpaksa tidak kuat wakuf dulu tidak apa-apa tapi tidak boleh kemudian yakuluna kalau kuat toyib yaku lun salamun alaikum dikulul jannah kalau bisa diteruskan sampai tanda wakuf lagi tapi kalau terpaksa tidak kuat tidak boleh dipaksa-paksa toyib tidak kuat tanda nyala ya wakuf dulu tapi yang penting diulangi sebelumnya sebelumnya ini bisa satu kalimah atau dua kalimah atau berapa kalimah menurut kok edah yang bahasa arab membolehkan kalau mutuf mutuf ilah harus dari mutufnya tidak boleh mutuf ilah jadi diulangi lagi toyibina yaku lun salamun alaikum tidak ada wakufnya tapi tidak kuat ya wakuf dulu ini namanya wakuf sementara atau wakuf itirori karena tidak kuatnya tapi harus diulangi sebelumnya kalau tidak tanda wakuf itu diulangi sebelumnya lagi salamun alaikum dihulul jannata bima kuntum tidak kuat berhenti lagi pokoknya kalau tidak kuat wakuf diulangi bima kuntum ta'amalun itu tanda la cuma perlu perhatian kalau menggunakan Quran Al-Qudus khusus Quran Al-Qudus disitu mestinya sudah ada keterangannya yang adalah yang tidak boleh wakuf itu lanya dihilangkan yang ada di Quran Al-Qudus yang mestinya kedelang yang tidak boleh wakuf itu dihilangkan kenapa kok dihilangkan kadang-kadang yang tidak paham la malah wakuf itu tanda wakuf malah wakuf maka kalau dihilangkan tidak terpanjang dengan tanda wakufnya itu tapi di Quran Al-Qudus tetap masih ada lah itu yang ditetapkan itu yang ada khilaf artinya ulama sebagian ada yang mengatakan boleh wakuf dan ulama selainnya tidak boleh wakuf berarti wajah dua kalau adalah yang ada di Quran Al-Qudus boleh wakuf boleh tidak usah diulangi boleh atau yang mengikuti yang tidak boleh wakuf ya berarti wakuf kalau akan wakuf diulangi lagi sebelumnya dan dan sebagian la yang begitu itu diganti dengan kof kof itu singkatan dari qila wakfun artinya menurut sebagian ulama dibaca wakuf jadi la yang ada di Quran Al-Qudus itu qila wakfun atau la itu sama artinya wakuf juga boleh tidak wakuf boleh itu yang perlu diperhatikan tambahan dari yang buah itu karena tanda wakuf itu kan mujtah apa istihatnya para ulama jadi nabi dulu tidak ada tanda-tanda wakuf tidak ada istihatnya para ulama maka tanda wakuf itu berbeda-beda kemudian jim singkatan ja'es boleh wakuf boleh wasol wakuf boleh tidak usah mengulangi wasol juga boleh kalau sholah sholah dari al-waslu awla wasol lebih utama wasol lebih utama berarti wakuf juga boleh maka kalau sudah ada tanda sholah wakuf tidak usah diulangi ilahu wakuf di situ tidak usah diulangi dari ilahu tapi langsung dilanjutkan wa'iyam saska kadang-kadang ada yang salah paham sholah itu tanda wasol maka tidak ada tanda wasol itu tidak ada wasol itu tidak ada tandanya tetap ini sholah itu tanda wakuf cuma baik diwasolkan jadi wakuf kalau kita sebut tanda wasol nanti anak-anak biasanya illahuwa wain wakufnya malah wain padahal illahuwa wakuf itu lebih baik daripada wakuf dari wain kenapa anda wakufkan oh itu tanda wasol itu salah pahamnya kita lanjut wakuf wakuf lebih utama berarti diwasolkan juga boleh kemudian titik 3 titik 3 ini namanya wakuf mu'anakoh wakuf yang dua kalimat ini ada hubungannya sebaiknya diwakufkan salah satunya jangan keduanya jangan apa jangan wakuf keduanya dan juga jangan wasol keduanya ini mengikuti yang berpendapat ada wakuf mu'anakoh itu jadi kalau kita membaca ada titik 3 mesti ada titik 3 nya 2 dhalikal kitabu laroi boleh fihi hudal lil mutaqin atau laroi bafih hudal lil mutaqin itu sebaiknya begitu kemudian kita terangkan halaman 22 yang belum diterangkan di just yang sebelumnya yaitu kalau ada huruf sukun bertemu sesamanya itu harus dibaca idhum kalau di idhumkan nanti nanti kol-kolah hames ini disamarkan nanti tidak kelihatan jadi seperti huruf tasdid wakod takhalu menjadi wakod takhalu seperti tasdid itu setiap ada huruf sukun bertemu sesamanya kecuali huruf mat atau wawu sukun wawu mat wawu mat bukan wawu sukun wawu mat bertemu wawu atau yak mat bertemu yak itu tidak boleh diidhumkan walaupun bentuknya sama yaknya bentuknya sama wawunya nah itu jadi kalau tidak wawu mat ya harus tetap diidhumkan apa wawu yang tidak mat wawu lin seperti contoh di bawah paling bawah bima asow wakan tetap edhum tapi tidak dengung ya ini kadang-kadang asow wakan dengung itu kalau non bertemu wawu ini wawu sukun bertemu wawu asow wakan edhum tapi tidak dengung seperti wawu tasjid yang dikecualikan ini wawu mat bertemu wawu sama wawunya tapi tidak boleh edhum harus tetap mat amanu waamilu fi yaumin tetap dipanjangkan kemudian lagi kalau ada lam sukun bertemu rok itu dibaca edhum seperti rok tasjid sama dengan rok tasjid dal sukun bertemu ta juga diedhumkan menjadi tak tasjid mestinya ada lainnya lagi tapi di al-quran hanya sedikit biasanya hanya dicontohkan di bawah garis itu ini yang banyak lam rukun bertemu rok dal sukun bertemu tak yang lam bertemu rok itu namanya edhum edhum apa mu tak ribain tapi kadang disebut edhum mutajanisen yang pas itu mutak koribain karena lam dengan rok tadi diberangkan bahwa makhrutnya beda tapi berdekatan kalau dal bertemu tak dal sukun bertemu namanya edhum mutajanisen karena apa dal tak tok itu makhrutnya sama satu nomor itu berarti sama kalau rok dan lam kan tidak satu nomor lam sendiri rok sendiri tapi kalau dal tak tok itu kan satu nomor makhrutnya satu nomor itu namanya mutajanisen kurrabi kurrabi kalau membaca rok tasdid hati-hati jangan terlalu banyak getarnya jangan kurrabi tapi kur agak ditekan ujung lidahnya lakot tabah menjadi tak tasdid kemudian halaman 26 ini menerangkan tanda-tanda yang digunakan di Quran rosem usmani yang dari Arab atau Quran Al-Qudus yang mengikuti dari Arab itu ada koedah atau yang digunakan itu setiap non-sukun dan mem-sukun yang dibaca dengung dan idhum 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 itu bisa dengung bisa tidak pokoknya idhum itu sukunya dihilangkan jadi non-mem yang dengung dan juga yang di-idhumkan itu sukunya dihilangkan artinya tanpa sukun dan juga huruf mat itu tidak diberi sukun contohnya minkum may yuridu coba dibaca bersama minkum may yuridu minkum nonnya ada sukunnya tidak tidak ada kum tidak ada men tidak ada ridu yaknya tidak ada sukunnya kenapa tidak diberi sukun ini ketelitian para ulama terdahulu jadi kalau ada non dan mem sukunnya dibuang berarti non tadi didengungkan itu berarti seakan-akan thatnya non dan mem itu sudah tidak ada minkum kan tidak ada nonnya kan baca tidak min tapi minkum jadi ngo atau pada makhrujnya kof 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 kuman yang pertama karena diedomkan yang pertama sukunnya dibuang karena yang kedua sudah diberi tasdit jadi jadi yang pertama dibuang itu masih dibaca kuman masih bisa may yuridu man tidak ada nonnya tidak ada sukunnya karena apa sudah masuk pada ya may tidak ada non kalau non kan ujung lidah kan nempel pada kusi min an nah ini may yang di Quran dari Arab itu tidak ada tasdit nya karena apa karena edomnya edom nakis edom nakis itu yang masih ada dengung edom yang ada dengungnya itu nakis jadi may tidak ada yak dan wawu itu yang nakis maka tidak usah diberi yak supaya kalau tidak diberi tasdit kalau tasdit may yuridu ada ilama yang membacanya iduhum bilah hunnah imam hamzah itu bacanya may yuridu kemudian ridu yaknya tanpa sukun menunjukkan bahwa itu huruf mat kalau masih ada sukunnya nanti adalah huruf yang tidak mat tapi huruf lin aina seperti tadi kemudian halaman 27 tanda fatha panjang harokat panjang tanda fatha berdiri kasor berdiri kasor terbalik atau kasor berdiri untuk rumah tiduran atau rumah terbalik itu itu di Quran dari Arab dari yang ada Rosam Osmani dari Arab itu tidak digunakan tidak digunakan jadi fatha panjang kasor panjang tidak ada di situ diganti dengan apa fathah kasor doma biasa tapi diikuti huruf mat kecil jadi prakteknya yang sama ya ada fatha panjang ada kasor panjang dibaca panjang karena tandanya berdiri apa fatahnya kemudian yang kedua ini yang dari Quran Arab tulisannya fatha biasa diikuti alip kecil karena fatha ada alip kan panjang sama saja setelah kasor ada yak kecil tapi cuma tulisannya yak yang apa yang digunakan itu biasanya seperti segitiga separuh tidak seperti bebek tapi seperti segitiga separuh jadi kalau ada seperti itu itu namanya yak kecil yang menunjukkan kasor nya panjang hiii kalau tidak ada tidak dayanya itu berarti hiii tapi karena ada itu jawabannya sama dengan kasor di di bawah atau kasor terbalik kasor panjang itu yang perlu perhatian jadi yang perlu diperhatikan karena tidak ada fatha panjang maka kadang-kadang nanti alip kecilnya ini dianggap fatha panjang sebab tulisan sholata di atas wawo itu diberi alip kecil yang menunjukkan wawonya dibaca fatha kadang-kadang yang tidak paham karena dia anggap fatha panjang maka dibaca sholawata hayawata itu salah karena di situ tidak ada fatha panjang adanya alip kecil atau huruf mat kecil yang agak jelimet atau agak harus diteliti ini kalau ada lam alip halaman 28 lam alip atau lam hamzah ini kalau bacaannya panjang kalau di Quran Indonesia kan lam ham alip di atasnya pas ada hamzah harokatnya fatha panjang berarti bacaannya panjang al akhiratuh tapi kalau yang kedua ini yang di Quran rosam usmani perhatikan kan beda tulisannya hamzahnya tidak di atas alip tapi ada di sebelum alip kemudian diberi fatha tidak ada apa fatha panjang tapi ada alip sesudahnya alipnya sudah ada itu tidak usah diberi alip kecil tapi karena itu sudah ada alip maka tidak usah diberi alip kecil kan berarti hamzahnya kan di agak kemaju ke depan kan berarti hamzahnya kalau di fatha ada setelahnya ada alip kan berarti dibaca panjang bacaannya tetap al-akhirah karena ada fatha diikuti alip kalau yang dibaca pendek hamzahnya harus di atas alip seperti al-ahadisa hamzah yang di atas itu dibaca pendek al-ahadisa tidak ah tidak nah ini koedahnya di bawah itu sudah ada kalau ada hamzah di atas huruf mat itu berarti hamzahnya dibaca pendek kalau ada hamzah sebelum huruf mat itu berarti hamzahnya dibaca panjang itu itu koedahnya ya nanti diperjelas sendiri kemudian kita lanjutkan huruf tafhim yaitu huruf yang selalu tafhim namanya adalah huruf apa isti'la huruf isti'la ini ada 7 khusodotinqil atau urutannya adalah khusodotazohoko huruf 7 ini selalu dibaca tafhim selalu dibaca tafhim selain huruf 7 ini dibaca tarkik kecuali 3 huruf hamzah alif ro lam tadi jadi sudah diterangkan ro ada tafhim ada tarkik jadi kalau huruf 7 ini selalu tafhim maka bacaannya fathanya jadi o o itu menunjukkan tafhim ho tidak ha tapi ho ho so do to lo ho o kalau baca o itu berarti tafhim tapi bibirnya tidak usah terlalu moncong tidak ho so do tidak usah begitu pokoknya agak moncong sekira suara sudah menjadi o ho sudah cukup tidak ha tapi ho ho so do to do ho tadi sudah saya singgung bahwa tartafhim itu agak moncong jangan kemoncongan tarkik biasa jadi selain huruf ini bacaannya tidak usah meringis tapi keadaan biasa contohnya al haba al sama-sama makhrutnya tidak al meringis tidak usah biasa al haba pokoknya jangan moncong jangan al haba tapi al haba itu berarti sudah tarkik huruf yang tarkik kan semuanya harus begitu ba ta sa ja itu kan biasa tidak usah meringis ba ta sa tidak usah itu keterlaluan kalau begitu jadi intinya al haro agak moncong karena tafhim al-haba biasa karena tarkik beda al-haba sama-sama mahrotnya tapi beda sifatnya tafhim dan tarkik kemudian ini kembali kepada roh lagi cuma tidak roh akhir tapi koedanya sama asal roh sukun sebelumnya kasroh atau yak sukun maka dibaca tarkik selainnya dibaca tafhim fir-auna setelah kasroh fir tidak boleh fir far-uha karena setidak kasroh tidak yak sukun dibaca tafhim far-uha ya beda sedikit tapi ini harus sangat teliti kalau orang bisa sudah benar fir-aun far-uha seringnya kan far itu harus far agak moncong kita lanjut cara membaca wakof kalau tadi itu tanda wakof sekarang praktek wakofnya itu bagaimana kalau ini tadi kan ya sudah tapi kan yang apa sebelumnya yang mat sebelumnya belum diterangkan ini kalau ada kalimah ada atau huruf sebelum akhir itu berupa mat tadi belum diterangkan hanya sukun saja kalau sebelum huruf yang disukun atau yang akhir itu berupa mat maka ketika wakof harus dibaca panjang karena aslinya panjang panjangnya boleh satu boleh dua boleh tiga huruf mat atau lin maksudnya huruf mat pokoknya mat itu kan wawu iya alif termasuk huruf lin khususnya lin ini yang aslinya dibaca pendek tapi ketika wakof karena diwakofkan harus dibaca panjang panjangnya sama boleh satu dua tiga alif atau dua empat enam harokat jadi min khaufin asalnya tidak ada panjangnya tapi kalau wakofnya min khauf boleh satu alif khauf yang tidak boleh khauf itu namanya tidak ada matnya jadi min khauf boleh min khauf khauf empat min khauf enam contoh lagi olahiyah asoy boleh asoy asoy boleh yang tidak boleh apa asoy tidak boleh karena tidak ada matnya itu kita lanjut kalau tadi yang kita terangkan huruf nun yang tidak ada sukunnya karena nun dan tanwin ada persamaannya ada yang dibaca dengung ada yang dibaca edhar dan lain sebagainya maka untuk tanwin yang dibaca edhar itu tandanya tanwinnya namanya tanwin murokab artinya fathaten dan kasroten itu tumpuk begini sejajar sejajar itu murokab namanya artinya pasngisordur itu namanya murokab tersusun tumpuk domahnya yang namanya domah murokab itu domah kemudian di atasnya ada domah terbalik jadi kalau bentuknya tanwin itu begitu itu berarti dibaca edhar yang dibaca dengung atau yang dibaca edom itu tanwin disebut tanwin murokab berurutan murokab itu berurutan artinya tidak sejajar jadi kalau kasroten kantan apa fathaten itu agak yang satu agak ke depan yang satu agak ke belakang dan agak miring sedikit yang atas biasanya itu namanya berurutan murokab kemudian yang domah tain itu domahnya dua domah domah kan namanya berurutan tidak tumpuan tidak tumpukan kalau yang tadi yang atas kan tumpuan itu yang dibaca apa namanya dengung atau edom dengung atau edom edom itu maksudnya baik itu dengung maupun tidak dengung bila hunah maupun apa bi hunah contohnya ri hun fi ha adabun alim ri hun karena bentuknya itu murotab maka berarti dibaca dengung ri hun tidak boleh ri hun ini ketelitian para ulama ditandai seperti itu maksudnya memudahkan adabun alimun tandanya dumah murokab ini coba kita perhatikan kalimat di bawahnya sum mum bukmun um yun fahum la yarun jian tiga dumah beda-beda bentuknya yang yang tadi yang belum saya terangkan adalah iklap kalau iklap itu kan tanwin itu kan non sukun iklap nonnya diganti mem maka harokat biasa kemudian diikuti mem kecil itu yang untuk iklap iklap itu mengganti non jadi mem atau tanwin diganti menjadi mem coba sum bukmun ini perhatikan sama-sama dumah tapi beda hukumnya beda bacaannya sum karena bentuknya dumah diikuti mem berarti iklap dengung sum bukmun bentuknya murokab maka tanpa dengung bukmun idhar um yun fahum karena bentuknya murokab maka dibaca dengung dibaca ikhva itu yang untuk apa untuk tanwin sekarang kita lihat halaman 26 yaitu cara membaca wakuf juga tapi huruf terakhir berupa tasdid huruf dobel karena tasdid itu dobel maka ketika membaca wakuf harus ditekan dulu seakan-akan membaca tasdid memang tasdid seakan membaca huruf dua tab ba asalkan tab kemudian ba asalnya tapi karena disukun ya tab be setelah dikencangkan baru kol-kol tab be tidak boleh tab tidak karena tidak tab kalau tab kan tab tapi ini ada tasdidnya menjadi tab ba menjadi tab jadi setelah dikencangkan tapi ya jangan kelamaan pokoknya sekira seperti membaca huruf dua seperti membaca sebelumnya maka kalau di situ termasuk huruf kol-kolah harus setelah dikencangkan dikol-kolah kan kalau huruf dengung ya didengungkan kalau selain itu ya hanya ditekan saja kita baca bersama-sama karena ini perlu praktek dan penting watab be watab be mari watab be dikencangkan dulu ini kita baca nanti ditirukan lahu da'watul haqq mari haqq ini juga jangan haqq tapi haqq kencangkan tapi jangan kelamaan tapi juga jangan haqq ada tesditnya mimman huwa minha fi syak mari ada haqq syak syak fi goya batil jub mari jub ma waq tu linnasi wal hajj wahum lakum adu ini yang tidak ada tambahan kol-kolah dan tidak hames wala azabul akhirati asyak bel hum adu l jadi membaca alam itu karena dia namanya apa mutawasid atau bayna bayna maka bacanya jangan adul tapi adul kencang tapi itu ada sifatnya agak lama lebih jam memanjang tapi memanjangnya bukan memanjang seperti apa berhukmat tabbets yada abilah biw watab mari alqassamiri rok tasdid itu getarnya takrirnya harus disamarkan kalau di tasdid tidak boleh mustamir tidak boleh mustamir mustamir malah umpama tidak tasdid menjadi mustamir mustamir nah dia beda mustamir atau kalau tasdid mustamir dikencangkan dulu ini yang dengung fa'nabaznahum fil yammari itu cara membaca yang tasdid akhirnya sekarang cara membaca waqaf huruf yang sebelum akhir sukun berarti ada sukun kalau nanti akhir kalimah dibaca sukun berarti ada apa itu sukun dobel iltiqo usakinain itu mestinya tidak boleh kecuali kalau di akhir kalimah ini di akhir kalimah diperbolehkan caranya membaca sukun itu nisful harokah jadi agak dicepatkan tapi jangan seperti membaca pepet jadi mimba'du menjadi mimba'de mimba'de jangan mimba'de jangan begitu tapi mimba'de itu namanya sukun bertemu sukun mimba'de itu yang pas begitu ada yang ada yang karena dia tidak mau ada annya bacanya mimba'de tapi yang pas mimba'de dari guru-guru kita begitu seperti juga imam di masjidil haram kalau kita dengarkan kebanyakan begitu mimba'de kita baca bersama-sama mimba'du mimba'de mari mari pokoknya cepat jangan-jangan huluf tapi huluf fama'saluhu kamasalil kalb' wama huwabil hazl kulla yawmin huwafi sya'n zhalikum fiseku jadi kalau kita samakan dengan tadi kan fiseku tapi juga ada yang baca fiseku tapi yang pas ya fiseku sama dengan di atas qilalahadikkhulissorah waaklihimussuhat harus ada hames suhat suhat jangan suhat apalagi sukat nampak ayah suhat suhat adat hames waasalna lahu aynal qitar nah ini boleh tafkhim boleh tarik qitar qitar inna hula qaulung fasal famastay saraminal hadai 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 bukan hadai hadai ditambah ya hadai hadai ya memang begitu caranya qolakam labiset labiset qulamarorabbibilqiset qisetuk qisetuk adalah cara membaca roh akhir yang sebelumnya sukun kalau roh dipakofkan kan sukun sukun roh sukun itu tidak bisa menentukan dirinya tafkim apa tarkik kalau fataf doma tafkim kasroh tarkik itu kalau berharokat kalau sukun tidak bisa maka dilihat sebelumnya dilihat sebelumnya lagi sukun lagi kecuali kalau yak sukun tadi termasuk yak sukun kan bisa menentukan tarkik kalau tidak yak sukun kan sukun ini tidak bisa menentukan dilihat sebelumnya lagi baru disitu ada kasroh apa fatah kalau sebelumnya itu kasroh berarti harus tarkik sebelumnya itu fatah tondum matar tafkim jadi contohnya wala bikr bikr biasa tidak usah meringis tidak usah moncong bikr tapi kalau wal fajr agak moncong wal fajr wal asr innal insana lafi khusr jangan khusr tapi khusr agak moncong ini memang roh itu bisa menentukan teliti apa tidak orang itu itu pada ketika membaca roh bis sober hijr biasa min ajur bil kufr biasa biasa tidak usah moncong biis sihar illad daher itulah mengenai cara membaca roh ini sudah terakhir untuk menyingkat waktu kita lanjutkan just 6 saja yang penting anak ketika pada just 5 ini mestinya harus sudah baik kalau pengajarannya benar atau tepat just 5 jumlah akhir yang belum bisa kan tadi adalah yang huripnya tapi kalau sudah just 5 ini tafhim tarkiknya kol kolahnya kemudian panjangnya tanda wakofnya cara membaca wakof sudah bisa semua asal mengajarnya bisa benar maka kalau just 5 kok masih ada banyak yang tidak benar ini berarti pengajarannya jangan salah jadi kalau satu kelas kok rata-rata tidak bisa ya itu berarti ada guru-guru yang pengajarannya kurang tepat harus diteliti siapa yang kurang pas mengajarnya bisa juga just 5 just 4 atau just sebelumnya lihat pokok-pokok pelajaran di situ kalau makrot ya just 1 tapi kalau just 5 ini sudah benar semua ya berarti sudah baik sudah pas itu umpamanya yang tidak itu hanya 1 2 paling 3 mungkin yang 3 itu karena ngantuan atau karena sering tidak masuk ya bisa juga ketinggalan tapi kalau rata-rata kelas kalau tidak bisa ya ini gurunya yang perlu ditater lagi itu ya kita lanjut just 6 insya Allah sebentar ini jadi just 6 ini adalah just horib artinya bacaan yang tidak mengikuti aturan ya aturan aturan koedah yang umum ya dan just 6 ini pasti nanti ada revisi ya supaya memudahkan ya karena ini memang agak sukar ini dimudahkan dan sudah sudah dimulai akan dicetak ini ya jajan beri Ar-Antohiro ini mestinya bukan horib ini ya cuma banyak orang yang salah maka diberi peringatan tapi nanti akan dibuang ini ya karena sudah biasa fathah diikuti alib dibaca panjang kan biasa itu Antohiro kalau dia kok membaca pendek itu yang dia yang kurang teliti maka nanti tidak usah diterangkan ini namanya bukan horib tapi namanya muskilat muskilat atau muskilat itu yang tulisannya biasa tapi orang membaca sering salah kemudian yang kedua dan seterusnya ini yang yang horib karena ada fatah diikuti alib dibaca pendek ketika wakof maupun ketika wasol tandanya apa di atas alib ada bulat ada apa namanya lingkaran sofer sifer apa namanya mustadir yang bulat itu menunjukkan alib tidak dibaca baik wakof maupun wasol kalau kita baca wakof menjadi litajlu padahal ada alib itu namanya kan horib kalau kita baca wasol litajlu wa'alayhim ada alibnya tapi dibaca pendek ini di Al-Quran ada disini ada berapa itu tujuh jadi ini nanti yang dihafalkan itu yang ada di dalam kotak dan keterangan yang ada di atasnya maka harus diulang-ulang alib didahul yifatah di akhir kalimah dibaca pendek dibaca pendek ini nanti akan diganti dianggap tidak ada dalam Al-Quran hanya ada tujuh nanti ada perubahan perubahan sedikit-sedikit nanti yang direvisi nanti tapi tidak tidak sampai mengganggu jadi ini diulang-ulang alib didahul yifatah di akhir kalimah dibaca pendek atau dianggap tidak ada dalam Al-Quran hanya ada tujuh ulang-ulang sampai anak bisa hafal ada tujuh yaitu litatluwa liyarubuwa liyabluwa wanabluwa lannadu'wa samudha qawari romim fiduh ini kalau diulang-ulang nanti anak akan hafal karena supaya hafal adalah banyak mengulang dan juga sering diulang nanti juga diberi pertanyaan-pertanyaan cuma pertanyaannya ini ada di akhir halaman di akhir halaman nanti ada percayaan ada berapa sebutkan alif di dahul di akhir kalimah dianggap tidak ada itu nanti dijawab jawabannya mestinya menjawab seperti yang dihafalkan tidak hanya ada tujuh tapi harus dimulai dari alif di dahul di akhir kalimah dibaca pendek dalam Al-Quran ada tujuh yaitu itu harus menjawabnya harus begitu supaya tidak lupa nanti itu contohnya mengajarkan ini ini tidak saya terangkan semua kalau terangkan semua ya menghabiskan waktu kemudian yang perlu kita terangkan lagi karena perlu praktek yaitu pokoknya hurif yaitu di halaman berapa 30 33 33 yaitu huruf dan harokat ini nanti dalam revisi hampir sama sama ini tidak ada perubahan jadi membaca huruf itu mestinya mengikuti tulisannya tapi sebagian ada yang tidak mengikuti karena ini disebut hurif tidak mengikuti itu berarti hurif ini nanti akan kita terangkan yang pertama adalah ismam dan ikhtilas ini dijadikan satu karena lafalnya hanya sama lafalnya yang dibaca ikhtilas dan ismam itu jadi satu maka dijadikan satu apa ismam itu ismam ialah mencampurkan dumah pada sukun dengan memoncongkan bibir jadi lafalnya hanya satu latak manna latak manna ini aslinya latak manuna nu na ada dumah kemudian apa di edomkan asalnya nu na dibaca edom cara mengedomkan itu kan kalau hidup harus disukun tak man kemudian dijadikan satu ini namanya edom apa namanya kabir edom kabir itu ada huruf hidup di edomkan itu namanya edom kabir untuk imam hafas itu tidak ada mestinya umpam ada ya ini mestinya tapi karena ini sudah tertulis tasdid tidak huruf dua maka tidak kelihatan biasanya tidak diterangkan kadang-kadang diterangkan di tarjema tarjema tajwid itu ada edom kabir tapi itu bukan bacaan imam hafas biasanya yang dicontohkan itu arrohmanirrohim maliki itu yang ada edom kabir itu imam susi bukan susi susanti tapi as-susi itu ketika ada huruf yang double seperti sama atau yang berdekatan walaupun itu berharokat semua dibaca edom semua arrohmanirrohim maliki itu dibaca arrohmanirrohim maliki yaumid dinda itu mestinya kalau memang imam suci kan harus maliki karena emanya pendek ketika kita nyontohkan kadang-kadang arrohmanirrohim maliki ya salah itu enggak ada imam yang baca edom tapi panjang itu enggak ada itu namanya apa nyampur bacaan enggak boleh ya pokoknya ketika ini dibaca as-salam nunah dibaca menah karena aslinya nu maka sifat moncongnya kalau baca nu kan agak moncong itu namanya dumah dicampurkan pada sukun campur jadi sukun rasa dumah ini jadi sukun dumah dicampurkan sukun maka ketika membaca dengung man dan sukun dengung sukun yang dimaksud disini adalah tasdid ya karena sudah berubah sukun yang berubah tasdid ini perlu perhatian ini ya ketika membaca dengung man ini kemudian dicampur dengan dumah bibirnya dimoncongkan hanya sifatnya saja bibirnya jadi suaranya tidak ada main bibir ini kalau bisa biasa main bibir mungkin akan mudah ini ya jadi bacaannya ketika man setelah man bibirnya dimoncongkan men 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 tidak usah meringis dulu ini yang kadang-kadang keterlaluan harus meringis moncong meringis men 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 itu keterlaluan sebab membaca non tasdid men itu kan tarke kan biasa in na tidak usah in tidak usah maka ini juga begitu tidak usah meringis tapi ketika dengong dimoncongkan mulut-mulutnya sebentar men na seakan-akan nu men na maka jangan kelamaan moncongnya jangan men na jangan men na men seakan-akan nu nah gitu itu kita baca nanti ditirukan biar tahu prakteknya didengarkan dulu saya baca dari malaka malaka la tak man na ala yusuf mari ma tak man na jadi kalau praktekkan ini mestinya harusnya dilihat bibirnya sudah pas apa belum memang kadang-kadang ya sukar men na men na gitu ya kemudian lafal ini boleh dibaca ikhtilas apa ikhtilas yaitu apa itu membaca harokat dengan samar dan cepat sehingga suaranya tinggal dua per tiga harokat per tiga suara ya per tiga harokat ya jadi aslinya tadi tak manuna nah nu ini nu yang tidak dibaca ismam tidak diedomkan dibaca ismam eh dibaca ikhtilas artinya yang aslinya itu pelan ya disamarkan itu artinya suaranya dikurangi ya dikurangi sepertiga jadi tinggal dua per tiga dan yang aslinya pelan dicepatkan kalau kita membaca biasa kan latak manuna itu namanya biasa kalau kita baca ikhtilas menjadi latak manuna tak manuna dicepatkan tak manuna ini bisa disebut bacaan raum atau bacaan ikhfa'ul harokah ikhfa' jadi kita kami baca nanti ditirukan jadi bacaannya malaka latak manuna ala yusuf mari ma jadi jangan mana tapi manuna manuna cepat tapi kadang-kadang suaranya seakan-akan mana tapi manuna pokoknya kamu jangan mana tapi manuna ulangi lagi mari malaka latak manuna ala yusuf sekali lagi malaka latak manuna ala yusuf itulah yang namanya ikhtilas di Al-Quran hanya ada satu ini saja untuk Imam Hafiz tapi Imam Liak lainnya ada yang selain itu kita lanjut tasil tasil itu membaca Hamzah dibaca antara Hamzah dan Alif lafalnya juga hanya satu yang harus tasil A-A Hamzah kedua itu dibaca tasil tasil itu antara membaca A dengan A-A dengan A kalau kita baca mat alif itu kan mat A panjangnya itu itu dicampur A dengan A-A dan di sini A-H A-H itu bukan H tapi karena campuran atau mencampur antara A-A dengan A menjadi A-H karena kalau mat itu kan di tenggorokan dan lubang tenggorokan dan mulut kalau Hamzah itu tenggorokan yang paling bawah maka kira-kira nanti kan agak ke atas agak di tengah-tengah tenggorokan menjadi A-H A-H jadi jangan sampai dijadikan H jangan A-H bukan antara Hamzah dan H tapi antara Hamzah dan Alif bacaannya A-H bukan A-H kalau A-H itu H itu namanya jadi saya baca nanti ditirukan A-H A-H Jami Yow Wa A-Robi mari jadi namanya itu anggang-anggang coro Jawa di pertengahan A-H bukan A-H A-H Jami A-H Jami Yow Wa A-Robi malih ulangi lagi itulah yang namanya Tasil Tasil itu bukan A bukan A-Jami bukan begitu tapi A-H 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 itu bukan H tapi Hamzah yang antara Hamzah dan Alif kemudian ada lafal atau kalimah yang boleh Tasil boleh Ibdal yaitu ada tiga halaman 35 Al-Ana dibaca panjang itu namanya Ibdal A-A dibaca A itu namanya Ibdal karena bertemu sukun yang asli menjadi enam harokat jadi ini Mat Lazim ini Mat Lazim yang Al-Ana Mat Lazim Mukhoffaf Mat Lazim Kilmi Mukhoffaf kalau yang dua ini Mat Lazim Kilmi Musaqol karena tasjid jadi bacaannya kalau Ibdal itu yang panjang jadi A-A Al-Ana boleh dibaca Ahel Ana Ahel Ana A-A Allah Ah Allah Ah Allah Ah Zekaro ini Ah Zekaro ini itu cara membaca tasjid pada huruf kalimah tiga ini setiap kalimah ada dua berarti ada enam tempat kemudian kita lanjut Imalah ini Imalah itu namanya Imalah itu mencondongkan apa yang dicondongkan yaitu Alif Alif kok Alif Fathah panjang itu kan sama dengan Alif bisa juga Alif atau disebut Fathah mencondongkan Alif mendekati pada Ya jadi Alif atau Fathah itu kita gambarkan seperti benda yang berdiri tegak Majeroh itu Alif kemudian Majerih Ya itu sama dengan benda yang tiduran tiduran ini Ya Ri dengan Roh Alif ini asalnya Majeroh dicondongkan dicondongkan tapi tidak di tengah tapi agak mendekati dengan Ri kalau tengah itu namanya kan pertengan taklil namanya jadi ini ada bacaan dua tapi untuk Imam Hafiz bacaannya Imalah Imam Waris bacaannya taklil taklil itu pertengan jadi Majeroh Majerih dibaca Majerih itu taklil Majerih taklil itu kalau yang Imalah didekatkan dengan Majerih menjadi Majerih Majerih beda apa sama itu Majerih dengan Majerih sama apa beda beda tapi sedikit ini memang sukar supaya agak mudah kita bandingkan bahas di bahasa Indonesia kalau Bapak Ibu mengatakan sore hari sudah sore itu sama dengan Majerih itu namanya taklil belum imalah kalau yang Imalah dicondongkan sore 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 kan beda Majerih itu yang namanya Imalah karena mendekatkan dengan ya ri dengan ri kan agak dekat daripada Majerih jadi sore itu taklil sore itu Imalah Majerih Majerih Bismillahimajerih wa mursah ini supaya mudah dicontohkan sore tadi jadi mestinya yang dibaca Imalah itu alibnya tapi memudankannya yang dibaca rohnya rohnya roh yang ada alibnya itu loh jadi roh kan fathah apa alib itu kan harokat harokatnya roh ya fathah itu harokatnya jadi rohnya itu ya mestinya yang diimalahkan itu alibnya coba memudahkannya rohnya dibaca Imalah menjadi majerih 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 coba kita baca bersama coba baca dulu Bismillahimajerih wa mursah mari Bismillah jadi bukan majerih sore bukan sore kalau biasa itu berarti belum Imalah ini di Al-Quran hanya satu untuk Imam Hafiz Imam yang lain banyak sekali seperti Imam Ali Imam Hamzah itu setiap akhir kalimah kalau ada jawatil seperti wadduhi wal-layli idha saji ma waddak rabbuka wama quli kalau Imam Waras wadduhi wal-layli idha saji taklil itu kalau kita ngaji nanti kira asap ya ada begitu kemudian sebentar lagi ini untuk saktah atau saket saktah itu berhenti sejenak satu alif sekadar satu alif berhenti sejenak tanpa bernafas jadi bukan wakof tapi saktah itu bedanya bernafas dengan tidak jadi berhenti sejenak sekadar satu alif tanpa bernafas jadi yang harus dibaca saktah itu ada empat ketika dibaca wasol jadi saktah itu bacaan wasol jadi beda dengan wakof wakof itu kan berhenti nah ini wasol jadi kalau kita baca wasol ya harus dibaca saktah kalimah empat ini karena ini boleh wakof ya boleh dibaca wakof tapi namanya bukan saktah ya ya boleh saja karena itu tanda wakof ada akhir kalimah kalimah akhir ayat tapi kalau kita wasol kan itu yang harus dan wajib dibaca saktah menurut imam khas walami yaja'allahu iwajah oyyimah ya apa namanya saktahnya pada alif bukan pada tanwin ya bukan iwajan oyyimah tapi iwajah oyyimah satu alif iwajah oyyimah hambar seperti wakof tapi tidak usah bernafas dan ada jedanya satu alif kemudian yang kedua adalah mimmaru qodina mimmaru qodina hadha waqilaman roq waqilaman roq kalabal rona bal rona jadi satu alif kan dua harokat jadi hitungan apa untuk anak-anak supaya agak tepat disuruh menghitung iwajah oyyimah waqilaman roq jangan pakai tepukan atau ketukan nanti geger dan juga tidak tepat ketukan kan dua harokat berarti kalau dua ketukan berarti empat harokat tidak bisa untuk ukuran itu yang wajib dibaca tar apa saktah ketika diwasalkan kalau pas wasol umpama wakof ya boleh saja iwajah diwakofkan ya boleh bernafas itu namanya wakof bukan wasol kemudian ada kalimah dua yang boleh saktah boleh tidak dua itu yaitu alim baro atun boleh dibaca saktah berarti disukun alim baro atum minallah atau diwasolkan dengan dibaca ikhlab alimum baro atum minallah atau saktah alim baro atum tadi sudah atau wakof boleh wakof wakof ini bukan wasol berarti jadi ketika wasol boleh wajah dua saktah atau dibaca ikhlab ketika dan boleh dibaca wakof yang kebanyakan kan wakof karena ini akhir ayat alim kemudian baro atun karena tidak boleh bismillah kemudian maliyah halaka ini menurut koedah tadi kalau ada hak sukun ada hak sama yang awal disukun kan mestinya wajib dibaca idhom tapi ini tidak wajib tapi boleh wajah dua ini termasuk dikecualikan tadi ini ini boleh dibaca idhom boleh dibaca idhher cara membaca idharnya dengan saktah maliyah halaka anni atau maliyah halaka anni itu tasdid apa idhom maliyah halaka anni itu dua kalimah kemudian kalimah yang fathah yang fathahnya boleh dibaca domah ada tiga tapi di dalam satu ayat dan lafalnya sama du'fin du'fin du'fan ini boleh dibaca fathah atau dibaca domah menjadi du'fin du'fin du'fan kalau du' ya du' semua kalau do' ya du' semua yang satu baca do' yang satu dibaca du' tidak boleh kalau fathah ya fathah semua domah semua itu yang boleh ini nanti kalau anak-anak praktek ini ya dibaca dua kali domah semuanya kemudian fathah semuanya kemudian shot yang ada sin kecilnya kalau di atas mestinya dibaca sin yang dibaca yang harus dibaca sin ada dua ya beksutu dan bastoh ya beksutu tidak usah moncong su dan tidak usah meringis tapi ya agak meringis ya ya beksutu biasa tapi kalau baca shot berarti kan ya beksu pakai moncong ya beksutu bastoh kemudian yang kedua amhumul musayitirun boleh wajah dua soy boleh say juga boleh amhumul musayitirun musayitirun boleh yang keempat tetap dibaca shot ini kadang ada yang ada sinnya kecil ada yang sinnya tidak ditulis karena tetap shot bimu soytir walaupun ada sinnya tapi untuk Imam Hafiz tetap dibaca shot kemudian tambah satu Fihi yang Hinya dibaca panjang itu di Quran hanya satu Fihi Muhana yang lainnya dibaca pendek semua itu mengenai hurib sekarang saya hanya apa sekilas saja mengenai tajwit hujus tujuh jadi kalau anak-anak sudah just enam berarti praktek ini sudah lengkap hurib sudah termasuk bacaan-bacaan penting sudah termasuk dipraktekkan oleh anak untuk just tujuh umpama tidak diajarkan itu mestinya bacaannya sudah sempurna tapi lebih sempurna kalau just tujuh ini diajarkan karena ini isinya adalah menghafalkan koedata juit itu saja koedata juit supaya hafal ya sering dibaca bersama-sama pengajaran just enam dan just tujuh itu kebanyakan secara klasikal secara klasikal jadi kalau naik naik semua kalau tidak naik naik tidak naik semua boleh saja individu tapi harusnya menghafalkan sendiri kalau klasikal kan dibimping oleh guru seperti tadi yang dikotak dan terangan diatasnya dibaca bersama selalu dibaca bersama kalau sudah hafal nanti ditambah lagi begitu juga mengenai tajuit ini jadi guru membaca saya contohkan ta'awud iyalah membaca a'udzubillah himina syaitan nirrojima dibaca bersama-sama sama lima kali atau berapa nanti kalau sudah lima kali supaya tidak bosan yang sebelah kanan membaca lima kali setelah kanan sebelah kiri lima kali ini saya kira sudah akan hafal itu cara pengajarannya apa tajuit tajuit itu pokoknya ini cara pengajarannya saja kemudian yang selanjutnya yang ingin saya tambahkan adalah yang mengenai bacaan takbir bacaan takbir yang ada di belakang itu biasanya orang membaca takbir ada yang membaca takbir mulai dari surat ad-duha surat ad-duha dan seterusnya itu disunahkan bacaan takbir nah sehut takbir atau lafalnya ada tiga macam boleh Allahu Akbar saja atau ditambah La ilaha ilallah Allahu Allahu Akbar boleh atau dilengkapi dengan tahmid tapi kalau dilengkapi talil takbir tahmid itu caranya membaca harus dijadikan satu diwasalkan semua ini aturan aturan yang ini yang di Quran ini tidak takbir takbir yang lain tapi kalau membaca setelah ad-duha itu caranya begitu jadi umpamanya wah wa'amma bin ni'mati rabbika fahaddis la ilaha illallah hu wallahu akbar walillah ilhamad itu caranya begitu tidak boleh akbar walillah ilhamad itu tidak ada imamnya imamnya imam samudera kalau ada jadi supaya diperhatikan seringnya begitu berhenti pada akbar kemudian walillah ilhamad itu kalau kita dilihat atau melihat kitab-kitab kira'ah itu sudah ada keterangan harus dibaca diwasalkan takbir dengan walillah ilhamad lebih baik kalau tidak kuat lebih baik tidak usah walillah ilhamad Allah ilahi lallahu akbar saja boleh itu mengenai takbir saya kira itu yang perlu saya tambahkan di dalam tajwid ini tidak saya terangkan semua nanti menghabiskan waktu dan saya kira sudah cukup yang penting-penting tadi sudah diterangkan dan supaya menambah menambah barokahnya biasanya para ulama itu kalau hataman kitab itu diberi apa namanya ijazah di ijazahkan nah ini saya mengikuti itu karena kita sudah mempelajari dari awal sampai akhir maka ini akan kami ijazahkan kepada bapak ibu semua nanti dijawab obil tu ijazah takah apa obil tu ijazah saya ijazahkan nanti setelah saya berhenti bapak menjawab itu bismillah bismillah bismillahirrahmanirrahim ajaztukum yambu'a lilqiro'ah wal iqro' obil tu ijazah takah jadi bapak ibu ini berarti sudah mendapat ijazah dari saya ya cuma tadi untuk mengajarkan Al-Quran harus ada gurunya ya tidak boleh dikarang sendiri atau hanya apa tidak ada gurunya kalau tidak ada gurunya gurunya setan itu ya nah itu yang bisa saya sampaikan akhirnya kami cukup kemeskian tapi kalau masih ada yang ingin ditanyakan ya boleh saja ditambah session pertanyaan jawab kalau masih ada kalau sudah tidak ada ya bisa kita akhiri ya masih ada waktu ya seperempat jam atau berapa ini boleh kalau yang tertulis juga boleh kalau tidak tertulis ya nanti maju ya ini ada yang sudah tertulis ya Assalamualaikum Pak Kiai atau Mas Waalaikumsalam saya Herni asal Semarang saya mau tanya kalau kita baca Al-Quran dan mat atau panjang pendeknya tidak dipakai apakah beda artinya dalam bacaan bacaan apa ini di Al-Quran dan juga tajwidnya tidak kurang apakah juga mengurangi arti dan bacaan Al-Quran jadi membaca Al-Quran di Al-Quran kan ada panjang ada pendek ya lihat apa yang di korupsi itu ya kalau kola kalau dibaca kola ya itu jelas dosa itu meng apa namanya mengkorupsi huruf Quran menghurupi huruf Quran itu terak seselas itu adalah dosa bahkan dosa besar itu kalau ditahu dan disengaja kalau yang dikurangi itu mat ja'is umpamanya itu berarti tidak mengikuti ajarannya Rasulillah kalau kita mengikuti imam yang bacaannya panjang jadi umpamanya kita mengikuti imam Hafiz Torik Satibiyah itu membacanya dari Rasulillah itu bacaannya panjang ya ayyuhal ladina amanu idha jaha nasurullah kalau dibaca ya ayyuhal ladina amanu berarti tidak mengikuti ajaran Rasulillah untuk imam Hafiz memang ada imam yang membaca pendek kemudian jaha kok dibaca pendek idha jaha nasurullah tidak ada imam yang baca baca majais pendek itu tidak ada kan berarti tidak mengikuti ajaran Rasulillah sedangkan yang diajarkan Rasulillah tapi tidak mutawatir itu saja diharamkan bacaan sal bacaan yang namanya bacaan sat rowinya atau yang meriwayatkan tidak ada tidak mutawatir tidak banyak hanya orang satu dan dua itu saja tidak boleh diikuti kalau dibaca di sholat sholatnya batal apalagi kalau jaha kalau dibaca pendek berarti tidak ada imam yang baca begitu Rasulillah tidak pernah mengajarkan begitu itu berarti juga menurut yang yang tamat termasuk dosa dengung tidak didengungkan itu tidak ajaran Rasulillah mengkum ada imam yang bacanya mengkum kan tidak ada itu imamnya imam samudra maka termasuk dosa menurut kalmuk tamat itu termasuk dosa jadi kita membaca Al-Quran harus mengikuti dari guru-guru kita dari guru-guru yang punya sanat maka harus punya guru itu maksudnya biar tepat apa ajarannya dari Rasulillah yang majais pendek nanti seterusnya pendek yang majais panjang panjang jadi tidak boleh kita tanpa tajuit itu tidak boleh ada yang memang ada yang artinya tidak sesuai ada juga yang tidak merubah arti juga ada tapi tetap tidak boleh ada yang langsung bertanya mari ke depan atau yang sudah tertulis boleh disetorkan di sini kalau dianggap cukup sudah faham semua ya Alhamdulillah bisa kita akhiri karena kita belum sholat asar ya kalau sudah kita akhiri dengan berdoa bersama mudah-mudahan ilmu atau pelajaran yang sudah kita pelajari dari awal akhir ini bisa manfaat dan barokah di dunia wal akhirah menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita ajarkan kepada santri-santri dan murid-murid juga bisa manfaat dan barokah dan juga bisa dengan mudah Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillah Alhamdulillah Yurabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahman Yurabbil alamin Iyakana Ubudua Iyakana Stain Iyidina Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Ladzina Anna Amta Alayhim Wairil Mawdu Bia Alayhim Malad Duned Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim